Kemukannya secara langsung. Untuk sintetik, ini ada polietilin glikol sama cyanoacrylate. Ini sudah jarang digunakan karena dia banyak sekali permasalahannya untuk sitotoksisitasnya. Kemudian untuk systemic hemostat, yang disarankan adalah transamic acid, asam traneksamat. Asam traneksamat ini sudah jadikan suatu prosedural untuk pasien-pasien dengan hemorragic, dengan perderahan. Di mana diberikan, dia bekerja sebagai inhibitor daripada plasmin secara langsung, secara kompetitif maksud saya. Dia secara kompetitif mencegah pembentukan plasmin, di mana mempertahankan fibrinnya tetap bertahan. Dosisnya diberikan itu satu gram dalam sepuluh menit pertama, dilanjutkan dengan satu gram setiap delapan jam. Amino caproic acid ini juga merupakan derivat daripada lisin yang sama seperti transamic acid, cuman dia half-life-nya setengah daripada transamic acid. Dengan potensinya sepersepuluh daripada transamic acid, jadi sudah tidak digunakan lagi. Aproteinin ini juga sama, tidak dianjurkan untuk kasus dewasa. Nah, bedanya untuk aproteinin ini merupakan serin protease, di mana dia menginhibisi langsung pada plasmin. Dia tidak kompetitif, tapi dia langsung menginhibisi plasmin. Kemudian ini rekombinan faktor 7A. Ini ada beberapa kasus yang digunakan pada pembedahan, cuman tidak disarankan karena dia high cost dan efek thromboemboli-nya sangat. Jadi tidak disarankan. Berikutnya adalah wound packing. Wound packing, tourniquet, nah ini yang mungkin abdominal aortic junctional tourniquet. Ini di mana yang pada persendian dan pada beberapa penelitian ditemukan bisa digunakan pada perdarahan di zone 3. Efeknya sama dengan rebua. Berikut adalah rebua. Terima kasih. Ini ada kata-kata. No leaking wood. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Fasan, atas presentasinya yang sangat menarik. Dan presentasi ini banyak kita pakai mungkin di dalam praktek hari-hari ya. Misalnya ada traffic accident, accident, ada wound terbuka, ada bleeding, kemudian apakah studi ekstremitas atau bodi abdominal. Terima kasih, Dr. Fasan. Pembicara selanjutnya, Dr. Derajat sudah rapuh? Moga, Dr. Derajat. Beliau akan menyampaikan dengan guideline in vexular management combined in common trauma. Kemudian unstable hemodinamik in traffic pressure in etic management-nya. Moga, Dr. Derajat. Beliau dari Kerajaan Jember. Moga, berkervit aja. Isin, Dr. Muka Cak, berkervit dari Dr. Derajat Kurniawan. Merupakan alumni dari S1 di 11 University, FKUNS. Lanjutkan studi di BTKV Universitas Erlangga dan sekarang bekerja sebagai staff di RSUD Dr. Suban di Jember. Mereka, Dr. Derajat, silakan. Baik, terima kasih, Dr. Gabriel, para senior Dr. Supomo, dan sehat sekalian, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa tadi, apa namanya, chemical hemostasis dan Dr. Fasan ya. Jadi, bagaimana kita mengatasi perdaraan, bagaimana kita lengkap. Baik, kita mulai, saya cerita tentang apa namanya, bagaimana menakukan mechanical hemostasis ya pada kasus-kasus unstable hemodinamik, terutama di sini yang pada pelvic trauma ya, pelvic bleeding ya. Ini karena kasusnya lumayan, jadi dan sering mismanagement di sini, kasus-kasus ini, mulai dari very fair sampai dengan apa namanya, ke pas keselujukan. Jadi, bagaimana kita mengetahui lebih awal atau manajemen yang tepat di awal itu penting sekali untuk outcome. Baik, mungkin kita ketahui ya, untuk pelvic injury ini, 80 persen kasusnya ini terjadi karena, kalau di Indonesia karena kecelakaan ya, 50 persen karena mobil, 20 persen karena bersepeda, dan juga pejalan kaki yang ditabrak. Kemudian, kematian, jadi angka mortal ini sih lebih banyak karena bleeding yang tidak terkontrol terutama. Mulai dari tempat kejadian, bahkan sampai ke rumah sakit rujukan, itu sering sulit untuk mengatasi perdaraan ini. Dan penyertaan-penyertaan yang lain ya, tentunya, sudah datang, sudah dengan apa namanya, class of death ya, dari yang dijelaskan lagi Dr. Fasan. Kalau dari statistik memang paling banyak itu, bleeding itu ada sumbernya dari sini, dari arteri gluteal superior, mayoritas dari sini. Jadi, apalagi dengan mekanisme fraktur yang nanti kita jelaskan di berikutnya. Jadi, vertical shear, ini yang fatal. Ini kita skip saja. Kemudian, mekanisme of injury. Nah, ini ada penetetering, ada blunt. Kalau ini pada low velocity, pada peluru, itu juga bisa menyebabkan penyerti bleeding. Bahkan, even, apa namanya, pakai senapan angin ketika dia pas di tempat pembuluh darah utama di pelvic, yaitu bisa menyebabkan beating yang masif. Ini beberapa kali kita kebakaran kasus seperti ini. Apalagi yang, apa namanya, karena peluru-peluru yang kaliber yang lebih besar. Kemudian, blunt ini paling banyak, tentu di sini, blunt trauma, ada pelvic injury. Oke, ini beberapa faktor yang menyebabkan masif bleeding ini, yang berhubungan dengan injury. Jadi, di sini, lokasi, lokasi paling banyak di, apa namanya, lokasi tertentu menyebabkan beating yang luar biasa, apa namanya, masif. Apalagi kalau di dekat ini, arteri gluteal superior. Jadi, pada mekanisme injury of vertical shear itu, jadi ketarik, apa namanya, geser tulangnya, sehingga robek membuluh darah, baik arteri maupun vena. Vena ini yang paling banyak, apa namanya, cepat memperlepat, apa namanya, shock. Karena kalau arteri, ketika, apa namanya, putus atau, apa namanya, ini ketekan dan dia sudah ada hemostasi, dia akan spasm, ada mekanisme spasm kalau ada. Jadi, kalau vena ini yang susah, ya. Oke, kemudian juga konsekuensi dari injury itu sendiri, yang, apa namanya, manajemen di awal, yang tadi menyebabkan koagulipati, terus, apa namanya, hipotermia, atau apa namanya, stress update sudah muncul, kita sulit ini, apa namanya, mengendalikan. Kemudian ada medical story. Pemeriksaan di awal, jadi ini penting sekali, ini ketika kita, apa namanya, kasus trauma dari pelvic, ya. Teman-teman yang di, apa namanya, fase ke-1 terutama di puskesmas atau di, apa namanya, klinik-klinik, ya. Nah, ini, karena dia cepat sekali, apalagi kalau traumanya hebat. Nah, ini klasifikasi dari Young & Burgess. Burgess, ini ada beberapa klasifikasi di sini, jadi antroposteular compression, ini yang, ini stabil ini, ya. Kemudian ada 1F, 2F, ini, yang parsial, juga ada yang komplit, yang komplit. Kemudian, yang ini, yang vertical share, ini, yang maksudnya, iris. Nah, ini, ada yang bilang, ini ada head fracture untuk trauma pelvic, ya. Ini yang sering menyebutkan bleeding masif, karena di sini ada, apa namanya, komponen arteri gluteus superior, jadi, dampak dari iliak internal, itu yang pertama kali yang besar, itu adalah arteri gluteus superior. Kemudian, dia lanjut ke gluteus inferior di bawahnya. Nah, untuk manajemennya bagaimana, ini ada di sini, di beberapa literatur, sebenarnya ada kategori, kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Untuk kategori 1 ini adalah kondisi yang di mana, pastinya benar-benar unstable di sini. Jadi, dia, apa, tidak respon dengan resursi cairan di sini. Tensi masih di bawah 90-an, tadi disampaikan oleh Dr. Fosan, kita kesulitan untuk menjaga pressure di atas dari 90-an ini. Kemudian, kategori 2 ini pasen yang terlalu lebih stabil, jadi, dia respon dengan, apa namanya, resistasi kita, dan juga 2-3 ini sudah lebih baik. Kemudian, untuk manajemen dari kategori 1 ini, first line itu, kita melakukan ini ya, awal ya, harus, apa namanya, pasang pelvic ring di sini, jadi pertolongan awal, jadi untuk istilahnya tampon ya, manajemen tampon, stabilisasi pelvis, supaya enggak terjadi on-king bleeding di dalam. dan juga bisa dengan pelvic draping, pelvic compression, dan macam-macam ya, disitu nanti. Nah, ini seperti ini. Nah, tadi disinggung juga tentang Reboa, Reboa ini Resursiative Endovascular Balloon Occlusion ya, di aorta, ini mungkin hanya di fasilitas-fasilitas tertentu saja, di, apa namanya, bahasa rusukan tertentu saja, kita masih belum pernah pakai Reboa ini, sudah pernah pakai, sudah berkesan, jadi kita masih belum pakai, mungkin ada yang sudah berpengalaman menggunakan. Saya yang pernah pakai, enggak pakai Reboa, tapi pakai balon besar, jadi kita pakai balon ukuran 12 mili ya, yang biasanya kita pakai angioplasty, itu pada iliak, pada apa, jadi kita lebih selektif lagi, jadi kita, tapi approach-nya, kita juga approach lewat femoral, jadi kita approach langsung lewat, apa namanya, beragial pakai seat 6, itu masih memungkinkan seat 6, seat 7, balon dengan ukuran segitu masih masuk. Jadi lewat atas, kita langsung blok, apa namanya, kira-kira ada di mana ini, apa namanya, bleeding ini dari iliak, common iliak, yang kanan atau yang kiri, nanti kita masuk ke situ, jadi kita nyemprot, kontras ada di mana, atau di kanan atau di kiri, dan baru kita masukkan balon ke arah yang sesuai. Jadi Reboa ini sebelum melakukan, kalau punya katheter ini, ini sangat-sangat life-saving sekali, kalau punya katheter ini, karena kita insertinya juga enggak terlalu susah, apa namanya, mudah sekali kita akses untuk ke aorta. Jadi dia, bridge to definite therapy, jadi kalaupun kita sudah punya ini Reboa, jadi kita masuk ke kamar operasi sudah melakukan tindakan, diabetes therapy, sekalian semua kita kerjakan. Ini yang katheter satu, kemudian juga bisa juga kita melakukan, pertama tetap melakukan pre-brotainal packing. Jadi melakukan packing pada yang tetap harus turiga, kita ada ini juga apa namanya penyaratannya, yaitu abruminal diding. Jadi kita harus turiga, ketika ada fakult pelvis, juga ada perdaraan abruminal diding, kita harus evaluasi itu juga. Maka ketika setelah dilakukan pre-brotainal packing ini, ternyata masih ada sumber, nah itu kita lakukan embolisasi. Bahkan setelah di packing ini nanti akan, tujuannya untuk apa pertama? Pertama untuk mengembalikan hemodinamik. Kembali sedikit saja sudah lumayanlah untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Jangan sampai kita melakukan arterial embolisasi ketika hemodinamik tidak stabil. Itu jangan sampai. Jadi ketika sudah stabil, kita baru melakukan embolisasi. Selanjutnya, bisa geser lagi. Ini enggak jelas ya. Ini jadi beberapa algoritma untuk penanganan pelvic leading. Jadi yang pertama ketika unstable, tetap pas itu jadi pilihan di sini ya. Tetap tadi sudah semangat terpasang juga, jadi melakukan pengusahaan fase. Jadi kalau dia fase-nya positif, tetap pre-brotainal ini tetap harus dilakukan ataupun langsung ke laporatomi. Nanti kalau sudah ini baru dilakukan embolisasi, kartografi atau enggak jelas setelah-setelahnya. Nah ini apa namanya yang lain, algoritma yang hampir sama sih sebenarnya. Nah ini jadi kita tetap standar, ges dan juga pelvic x-ray ini tetap harus kita lakukan. Standar ini ya mungkin dari kita kolaborasi dengan jawat dari adalte dari bedah, maupun dari otopedi. Nah ini kita melakukan aspirasi hiperotonial dan juga vas, kemudian bisa langsung ke kalau stabil, kita melakukan angio embolization. Ini beberapa senter di sini menetapkan dalam waktu 15 menit ke arah sini. Nah ini susah sekali di senter-senter seperti kita, susah. Ini di senter-senter yang sudah established ya. Kemudian kemudian kalau tidak unstable, ya sudah, kita akan langsung laporatomi. gambar F-scan ya, gambar F-scan pada pelvic bleeding. Nah ini memang sangat efektif ya, jadi saat ini jadi apa namanya pilihan, jadi tidak hanya untuk pelvic bleeding, untuk bahkan apa namanya, interval bleeding pada trauma glien ya, atau hepar itu bisa jadi pilihan untuk kita melakukan selektif, apa namanya embolisasi. Jadi pakai apa namanya, embolens agent dengan ukuran-ukuran yang tidak terlalu kecil, yang tidak terlalu besar, itu kita masih memiliki untuk melakukan tindakan embolisasi di sana. Nah ini bahan-bahan embolik agent kita, jadi bisa, kalau ini mahal sekali koil ya, ini mungkin yang relatif bisa terjangkau di kita, kalau koil ini mahal dan belum tentu tersedia. Nah ini adalah gambaran angiogram pada pelvic injury, ya perdaraan pelvic. Ini kita lihat, ini hampir mirip arteri budenda ya, sebetulnya ya. Ini adalah analik gluteus inferior, di sini ada gambaran bleeding di sini, extravasasi kontras, ini kemudian dilakukan dengan embolisasi, dengan embolan agent. Nah ini setelah evaluasinya, tampak tidak ada extravasasi kontras di angi grafiknya. Nah ini, nah ini komplikasi komplikasi yang besar terjadi ya, apa namanya. pada manajemen di pelvic bleeding, yang spesifik, jahatik nerve paralysis, tuluhan nerve paralysis, beder, pectoral necrosis, bahkan sampai maskeral necrosis ya. Yang spesifik bisa terjadi fast core injury. Oke, jadi prioritas pada faktor itu, kontrol dari perdaraannya penting sekali. kemudian pelvic x-ray, ini penting sekali, jadi ini jawat orthopedi yang akan membutuhkan ini, untuk menempatkan dari binder dari pelvic, kemudian reboa, nah ini reboa, kemudian pelvic angin embolization, nah ini non-selective, ini juga pada pasien-pasien yang tidak unstable ya, kita cepat-cepat maunya selektif, supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang lain, tapi karena durante, apa namanya, di cat lab, atau karena, pas yang jadi unstable, kita langsung harus melakukan non-selective embolisasi di sana, untuk bleeding control-nya. Oke, kalau di sini pelvic ini, asosiasinya dengan intra-abdominal bleeding injuri juga, jadi perlu dilakukan eksplorasi lapar-atum ini kadang-kadang ya, jadi kita harus simultan di sana, holistik untuk penanganannya, jadi enggak hanya pelvic-nya saja, tapi kita tetap abunnya juga harus diperhatikan. Baik, itu singkat saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Ini kalau kasus terjadi memang sangat dramatis ya. Kita bayangkan, kalau kita melihat foto-foto tsunami di Aceh, kalau terjadi bergeseran lempeng-lempeng booming itu akan, karena air akan bergulak, jangan terjadi tsunami. Demikian juga, kalau pada kasus pathfix ini, kalau terjadi bergeseran ala iri, sakrem maupun oksikius, itu akan terjadi tsunami perdaraan yang sangat hebat. Jadi disebut oleh dokter Tersia tadi, ada unstable, jadi kalau kita masuk mengadami kasus dengan unstable, provosinya tidak bagus. Ada saudara kita dulu, resident anestesi, kecelakaan di tol di serakit. Itu unstable ya, satu pervix. Padahal kali nanti ada dalam diskusi, apakah mungkin kita bisa melakukan suatu pathfix link. Kalau ingat, waktu kita kecilkan di gedong, ini pervix link juga, konsepnya seperti itu. Di gedong, gedong, gedong. Pervix link. Jadi salah satu untuk menstabilisasi dari pervix. Cuma bagaimana tekniknya, timingnya seperti apa. Kemudian, banyak pertanyaan juga bagaimana ribu hal timingnya, muda embolisasi juga timingnya seperti apa. Kasusnya yang sangat menarik. Kemudian yang ketiga, presentasi dari keseltangan Jogja ini, Dr. Yunanto, SPB, KB, monggo dokter. Disini membayangkan untuk decision and limb salvage on private samputasi. Monggo dok. Disini membayangkan untuk siri berikutnya, dokter. Dr. Yunanto Kurnia, merupakan alumni dari pendidikan dokter di FK Universitas Belas Mar, Surakarta. Panjukan studi di PTKV, FK Universitas Indonesia, dan sekarang bekerja sebagai dokter-peserasi beraturan akarifan selwer di Rumah Sakit, Kusupada Haring Road, Yogyakarta, RSP Tersarjita, Yogyakarta, dan Rumah Sakit, Silwabduk Jakarta. Pada Dr. Yunanto Kurnia, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Wr. Wb. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya, ini pesertanya lebih banyak anak, dari dokter umum apa spesialis? Yang dokter umum, boleh mungkin angkat tangan? Banyak juga ya. Oke, yang residen. Ini panitia kalau ini ya. yang belakang, pembicara. Bangga dok. Ya, terima kasih kepada Dr. Bandrio, beliau guru saya, dan dulu juga S1-nya di Solo. Sini, apa namanya, ya, menikmati masa-masa lalu ya. Masa tersiksa. Oke, sebelumnya terima kasih juga kepada BTKB Solo atas undangannya, kemudian kepada Dr. Darmawan dan peserta Dr. Prima, Dr. siapa lagi? Dr. Pras, Dr. Nonton, tidak ada ya. Terima kasih dok atas undangannya. Dan saya rasa BTKB Solo termasuk yang paling aktif menggelar ilmiah ya di area Juklu Semar. jadi mungkin mudah-mudahan Jogja ya, Dr. Siddiq, mungkin kita bisa mengadakan biar tidak kalah dengan Solo. Oke, lanjut saja. Oke, karena saya melihat banyakan dokter umum, slide saya kayaknya enggak terlalu advance-lapse sekali, jadi bisa sedikit dicerna ya. Oke, jadi bahan topik saya ini sebenarnya sedikit komplikasi, jadi dalam matian memang kita untuk kalau misalnya ada kasus trauma, kita akan susah menentukan pasien ini mau kakinya diselamatkan atau enggak atau mungkin harus diamputasi. Karena itu menjadi istilahnya pertimbangannya banyak baik untuk pasien dan sebagainya. Sebenarnya kalau masalah amputasi sendiri operasinya gampang lah. Cuma masalahnya nanti kedepannya, biasanya nanti pasiennya menolak dan sebagainya, terus enggak nyaman, kok saya enggak punya kaki gimana, terus nanti kalau aktivitas gimana dan sebagainya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang nanti akan menjadi keputusan kita untuk menentukan apakah ini harus diamputasi atau enggak. Dan justru karena banyaknya pertimbangan itu pasien berpikir dan sebagainya akan menjadikan waktu onset-nya atau timing-nya jadi lebih lama sehingga berisiko untuk kematian atau dead limb sendiri sehingga resiko amputasi jadi makin meningkat. Oke, daripada ketik-ketik tadi saya di slide aja ya. Slide ya. Oke, baterainya baru kan ini. Oh, slide ya. Oke, mungkin tadi untuk prevalensi sudah disampaikan. Intinya ya untuk sebabnya sendiri banyak ya. Sebagai kecelakaan, jatuh, kemudian ketelakan insisi, kemudian ketembakan dan sebagainya termasuk kena apa namanya, ketasan atau sebagainya macam-macam. Dan untuk kasus trauma bisa mungkin apa namanya bisa open kemudian bisa juga belan trauma, trauma tajam dan sebagainya ya. Macam-macam. Oke, slide. Ya, untuk kasus trauma apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita persiapkan. Nah, pertama tadi sudah dibahas oleh Dr. Drejet, beliau kakak saya, kemudian Dr. Pasan juga, itu saya stase di apa namanya, UNER, juga ketemu Dr. Pasan. Oke, inisial yang pertama ya, sebagai dokter umum, kalian penting nih, inisial assessment dan sebagainya. Karena ketika kalian menemukan kasus, apalagi kalau misalnya kasus-kasus trauma tumpul yang tidak terlihat, nah itu penting sekali kalau misalnya ada vascular injury dan sebagainya. Oh ini alirannya enggak lancar sebagainya. Harus buru-buru segera dirujuk. Karena kita main cepat kalau misalnya enggak tertangani kurang misalnya lebih dari 6 jam, ada yang mengatakan 8 jam dan sebagainya, risiko untuk terjadinya ischemia, bahkan kematian dead limb cepat sekali. Jadi pertama, passion dulu, dari passionnya sendiri. Secara generalnya gimana, apakah dia shock, tanda, kemudian terkait injury-nya sendiri, open atau close dan sebagainya. Bukan berarti dengan close fracture, dia tidak ada permasalahan di pembuluh darah. Bisa juga dapat permasalahan. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah misalnya teman-teman residen atau mungkin yang dokter umum, kalian bekerja di rumah sakit di gawah darurat, kalian harus mengetahui kalian yang rumah sakit kalian tempat itu fasilitas kemampuannya gimana, bisa enggak menangani. Karena ini penting sekali, karena kalau rujukannya terlambat dan sebagainya otomatis meningkatkan resiko terjadinya amputasi, termasuk resources. Dalam ini nah ini pasien, di sini resources maksudnya di pasiennya sendiri. Karena kita tahu bahwa beberapa pasien mungkin dia tidak ada jaminan kesehatan dan sebagainya, itu penting. Kecelakaan, bahkan kalau kecelakaan tunggal sering-maling enggak ter-cover BPS atau mungkin dan sebagainya. Nah itu menjadi permasalahan tersendiri, karena justru yang kasus justru yang memperlambat kita penanganan kita itu hal-hal seperti itu. Nah ini sebenarnya kalau permasalahan sebenarnya permasalahan seharusnya ditangani direksi matomanajemen rumah sakit sehingga kita yang bekerja di pelayanan bisa menjalankan lebih cepat. Nah ini menjadi permasalahan sendiri yang sampai sekarang pun sebenarnya masih susah kita apa namanya kita handle ya terkait masalah jaminan dan sebagainya ekonomi dan sebagainya. Oke slide. trauma komponen mungkin BTKV paskuler tapi disini komponen untuk trauma kasusnya banyak bisa soft tissue fracture bone atau mungkin juga sarapnya bisa jadi kalau misalnya ada kasus teman-teman beker umum atau mungkin resident ada fraktur tulang nah kita mikirnya gak cuma frakturnya kalian pikir oh meriksa krevitasi oh gak bisa gak cuma sensorisnya aja oh ternyata sarapnya terganggu kalian meriksa kembali lagi ke anatomi bahwa di area-area itu pasti biasanya ada berjalan pembuluh darah saraf dan sebagainya tendo dan sebagainya sehingga itu perlu kalian nilai secara holistik baik itu maskalnya kemudian sarafnya atau mungkin pembuluh darahnya alirannya karena tidak menutup kemungkinan misalnya ada close factor ternyata aliran darahnya terganggu dan sebagainya terjadi ischemic oke slide oh baru beli udah dikebawah maaf ya dokter bahasan dokter cepat nih ya oke ya terus apa yang kita pertimbangkan ya kita pertimbangan dua tadi apakah mau amputasi kalau itu kursornya oke gitu ya apa no poin kan oke ya ya halo halo tes reak aja ya Pilihannya kalau trauma, amputasi, atau repat. Ya, diselamatkan kakinya. Kalau trauma memang enggak enak ya, buat pasiennya sendiri, kalau untuk secara fungsi, ya mau kerja gimana dan sebagainya. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Oke, jadi untuk apabila kasus trauma, kita sebagai dokter bedah, ya mungkin enggak cuma dokter bedah, nanti kalian yang dokter mau ambil bedah dan sebagainya, terus mempertimbangkan ya kasus trauma seperti ini ya, misalnya ada cross injury dan sebagainya. Mau dilakukan segera amputasi, diselamatkan, atau mungkin diselamatkan tapi ada kemungkinan nanti kemudian dilakukan amputasi. Meskipun level amputasinya enggak terlalu tinggi, bisa juga terlalu rendah. Atau yang terakhir adalah sama sekali enggak bisa dilakukan penyelamatan sehingga tapi amputasinya terlambat. Nah, itu yang kadang yang susah yang daerah abu-abunya sini. Jadi, kita berpikiran ini mau menyelamatkan, tapi risiko kedepannya masih ada risiko amputasi. Nah, itu untuk menjelaskan ke pasien dan buat kita sendiri, apalagi nanti selama perawatan, seperti yang disampaikan dokter pasien tadi, kosnya bisa meningkat dan sebagainya, itu perlu dipertimbangkan. Jadi, resources buat yang masalah kemampuan rumah sakitnya, kemudian pembiayaan dari pasiennya harus dipertimbangkan baik-baik. Satu menit lagi, langsung saja. Oke, langsung slide saja ya. Tadi sudah saya tunjuk ke dokter Fahsa. Oke, untuk pilihan untuk masalah amputasi atau misalnya diselamatkan. Nah, sekarang kita mengenal scoring system ya banyak sekali. Mes, PSI, MSI, LSI, NISA, dan sebagainya. Yang enggak bakalan apalan juga sih. Enggak apa, satu-satu harus lihat daftar-daftarnya. Saya sendiri juga enggak apa, ngabis-ngabisin waktu buat enggak apa hal ini kayaknya. Nah, tapi intinya biasanya yang kita ketahui bisa kita gunakan yang mesh. Atau mungkin yang PSI juga bisa. Oke, slide. Nah, ini lebih enak nih ngomong slide. Nah, ini mesh, mesh score. Nah, nanti kalian yang dokter rumah atau resident mungkin enggak tahu ya. Apa, poin-poinnya banyak sekali. Poin-poinnya. Nah, ini untuk menentukan apakah ekstremitas itu apabila mengenai ada terkena trauma, apakah prediksi untuk kemungkinan diamputasinya seperti apa. Ya, apakah nanti bisa diselamatkan atau mungkin harus diamputasi ya. Jadi, untuk poinnya kalau misalnya lebih dari 7 atau sama dengan 7. Nah, untuk di sini sarannya untuk amputasi. Oke, slide. Nah, hanya saja namanya trauma, kita perlu pahami apalagi kalau kasus trauma itu biasanya multi-trauma. Jarang yang cuma misalnya unilateral kakinya saja atau biasanya multi-trauma. Sehingga komponen-komponen tadi kadang kabur, kadang bias. 5 menit. Oke, kadang bias. Sehingga Lin sendiri bersama teman-temannya dia membuat penelitian. Nah, di sini mereka menentukan patokan sendiri, batasnya. Nah, menurut mereka bahwa untuk mesh score sendiri, kaki itu atau limb itu, ekstremitas itu masih bisa diselamatkan kalau dia poinnya di bawah atau sama dengan 9. Cuma nanti ada pemeriksaan lagi, skor lagi, dia dengan injury security score ya. ISS dilihat apakah lebih dari atau sama dengan 18 atau 18, itu untuk menentukan amputasi atau enggak. Jadi, kalau misalnya ISS-nya kurang dari 18, nah tingkat untuk diselamatkannya masih lumayan tinggi, sekitar 60 persen. Oke, slide. Nah, ini PSI. Kalau PSI, batasannya lebih dari atau sama dengan 8, 8. Slide. Slide. Oke. Ini Messi. Bukan Ronaldo ya, ini Messi. Ini lebih dari 20. Ini slide lagi. Ini PSI lebih dari atau sama dengan 6. Slide. Slide. Oke, dari semua itu ada beberapa literatur ya menampilkan untuk pemeriksaan sensitivitas sama spesifitasnya. Dari beberapa ini saya ambil dua literatur yang menyampaikan bahwa ya sebenarnya untuk skor-skor itu sendiri itu tidak membuktikan bahwa itu memang benar-benar absolut indikasi untuk dilakukan amputasi. Jadi, atau ini memang kalau misalnya skornya enggak pasti dia bisa diselamatkan. Apalagi untuk batasan amputasinya seberapa. Nah, ini kita lihat dari yang pertama ini stayward. dikatakan bahwa negatif predict value-nya, terutama mesh-nya ya, itu sekitar 9,47. Kemudian yang biasa digunakan juga PSI, itu sekitar 100. Jadi, dari beberapa pasien yang mereka prediksi untuk dilakukan amputasi, ternyata hanya beberapa saja, sekitar mungkin 40 persenan saja yang ternyata harus dilakukan amputasi. Oke, slide. Sebelumnya, back-back. Ya, pada prinsipnya secara historisnya sendiri, bahwa untuk kejadian kasus trauma ekstremitas bawah, ya itu risiko untuk terjadinya, apalagi yang dengan eksplosif ya, itu terjadinya untuk risiko itu cukup tinggi. Tapi, baru-baru ini, ya ini yang mengapa scoring itu mulai ditinggalkan ya, karena namanya teknologi, kemudian pemeriksaan, assessment awal, inisial awal itu semakin meningkat. Kemampuan semakin meningkat teknologi juga, kemudian sistem kesehatan juga semakin berkembang, sehingga antara rujukan satu sama rujukan lainnya, cepat dan sebagainya. Beda sama dulu, sehingga untuk risiko terjadinya terketerlambatan, ya timingnya sendiri bisa diatasi, sehingga otomatis skor-skor tadi bisa kita nggak terlalu, ya bisa berubah lah. Jadi, semakin hari masih bisa diturunkan. Oke, slide. Nah, ini kelemahnya sendiri ya, pertama dia prediksi, bukan indikasi, kemudian dia tidak bisa memprediksi secara fungsi. Mungkin bisa kita operasi nih, operasi bisa kita selamatkan, tapi secara fungsi gimana? Padahal yang kita butuhkan buat pasien sendiri selain bisa diselamatkan adalah fungsinya, ya ekstremitasnya. Ekstremitasnya sendiri masih bisa digunakan. Oke, slide. Ya, indikasi ya, ini ada beberapa liter itu juga ada yang indikasi absolutnya ya. Jadi, kalau misalnya kita sudah menemukan inisial awal, oh ternyata ada gadaveric root-nya, atau mungkin ada dead limb, atau mungkin ya crushing injury, skin loss, kemudian open fracture, multiple fracture, dan sebagainya. Nah, kemudian dia sudah lebih dari 6 jam, dan pembuluh darahnya sendiri tidak bisa direpare ya, sebaiknya dilakukan segera amputasi. Termasuk risiko-risiko yang left threatening, misalnya pasiennya ternyata dalam kondisi shock. Nah, ngapain kita operasi sesuatu panjang-panjang kalau misalnya nanti berisiko pada kematian. Jadi, kita berpikiran menyelamatkan nyawanya dulu dibandingkan kakinya. Oke, slide. Oke, ini apa yang perlu dipertimbangkan? Nah, ini perlu kita sampaikan ke pasien juga ya. Terkait kalau kita mau menyelamatkan kakinya ya. Misalnya, prolongnya gimana, kemudian operasinya. Operasinya, jadi operasinya mungkin enggak cuma sekali. Operasi sekarang sudah beri demang, besok masih diberi demang lagi, besok diberi demang lagi. Terus yang terakhir mungkin di flap dan sebagainya. Ya, ada kemungkinan mungkin kita faskular graph, ternyata enggak berhasil, perlu angioplasti dan sebagainya. Jadi, itu perlu dipertimbangkan semua. Termasuk yang tadi, masalah ekonomi. Dengan lamanya rawat inap, ya misalnya pasiennya tidak tercover oleh asuransi dan sebagainya, biayanya. Nah, itu juga perlu disampaikan ke pasien. Karena enggak mungkin dalam satu dua minggu saja mungkin selesai. Oke, slide. Oke, ya ini apa namanya manajemen untuk limb selvede-nya. Kemudian slide. Jelas saja, bukunya sudah habis. Nah, ini yang perlu dokter ketahui. Pertama, prinsipnya diberi demang kalau ada open wound. Kemudian stabilisasi, penting sekali. Kemudian slide. Nah, ini faskular injury juga. Kemudian soft tissue-nya nanti perlu kita selamatkan juga. Slide. Jangan lupa untuk fasilitomi. Nah, nerve injury-nya juga kita perhatikan. Terakhir ini ada hyperbaric oxygen. Saya belum pernah lihat juga, tapi itu cukup bagus untuk meningkatkan increase oxygen. Mungkin pada daerah perifer. Ya, terakhir kesimpulannya. Jadi, prinsipnya penentuan diamputasi atau diselamatkan memang butuh keputusan bersama. Karena ini multidiscipline. Ada dari beda plastik, kortopedi. Mungkin kita perlu kerjasama dengan radiologi untuk terkait imaging-nya dan sebagainya. Termasuk anestesi-nya dan sebagainya. Atau ICU dan sebagainya termasuk BDKV sendiri. Kemudian masalah scoring sendiri ya. Tidak tergantung selama ini dengan scoring. Jadi, itu bukan indikasi yang pasti. Hanya prediksi saja. Tapi cukup membantu juga. Kemudian terus yang ketera slide. Nah, ini kemudian ya intinya semuanya berpengaruh. Jadi, kita perlu edukasi ke pasien baik-baik terkait masalah amputasi dan sebagainya. Karena itu juga pasti mengaruhi terkait kejiwaan pasien. Kita perlu edukasi. Jadi, itu yang pertama yang mungkin buat teman-teman dokter umum perlu perhatikan. Mungkin itu saja dari saya. Yang terakhir, saya cuma menyampaikan gimana untuk di Sarjito sendiri. Jadi, kalau di Sarjito selama ini ya yang saya, masih saya pegang. Mungkin untuk scoring masih kita pegang. Tapi, sekali lagi kita melihat klinis ke pasien. Jadi, kita komen. Kalau masih memungkinkan untuk dilakukan repair. Ya, intinya bahwa kita usahakan yang terbaik buat pasien. Mudah-mudahan harapannya ekstremitasnya masih bisa selamatkan. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Yunanto, SPP PBTKV dari Rumah Sakit Sarjito. Jadi, ini kesenya disampaikan. Jadi, kita akan bayang tenang. Setiap kita, presiden yuri itu sangat menakutkan bagi keluarga, bagi rumah kita sendiri maupun rumah sakit. Dari keluarga, ada yang disebut beliau tentang sosial ekonomi maupun tentang sosial ekonomi. Misalnya, seorang super bitch, kalau freaksin sudah habis masa depannya. Sudah masalah psikologinya, sudah invalid. Itu satu hal yang sangat melakukan. Akhirnya, kadang-kadang seorang keluarga pasien itu karena tidak mengendaki adanya amputasi, jadi, kadang-kadang kurang dititima tentang stem cell yang gitu. Saya tidak tahu, sesama mana stem cell, peranannya di dalam penanganan kasus-kasus yang dengan kresi juri yang telah difonis, ditetapkan untuk dilakukannya satu. Kadang-kadang, dari orang negeri, pengalaman yang banyak itu mengendaki pasien, keluarga yang tidak setuju untuk diamputasi, apa yang harus kita kerjakan. Parameter-parameter yang ada di situ, kadang-kadang pakai scoring system, dok, kalau scoringnya disuduh bagaimana, biar tidak ada keamputasi, what the? Kadang-kadang ada seperti itu. Kadang-kadang ada variable-variable yang kita berikan ke keluarga ini, ini, ini. Kami, dok, variable-variable yang disuduh, biar tidak ada keamputasi. Ini hal yang terlihat. Monggo, kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Kami, dokter Ananto, dokter Derajat, dokter Pasan. Saya mohon video untuk lenggah di depan. Kita masuk dalam sesi diskusi. Mereka, dokter Derajat. Waktu kita sampaikan untuk waktu diskusi, apakah ada pertanyaan kepada Presenter Beliau Pertiga? Selamat pagi, dok. Dokter Sampai, dok, untuk terpasan. Dokter Pasan. Untuk tentang pedaraan, dok. Tadi kan tanda pertama, HR meningkat, dok, yang tanda awal. Nah, pertanyaan saya di lapangan itu kan pada pasien trauma, biasanya orang awam itu kan pasti HR-nya meningkat, dok. Terutama jika dia ada pedarahan. Orang awam kan kalau dia darah pasti deg-degan, pasti HR-nya meningkat. Nah, itu apakah ada? Kita mungkin observasi berapa lama jika HR-nya menetap, kemudian kita menentukan dia mulai pedarahan atau bagaimana, atau memang dari awal HR meningkat, itu langsung kita curigakan bahwa dia sudah ada pedarahan, dok. Kemudian yang kedua, dok, untuk penggunaan hemostat yang sistemik. Di rumah sakit kami dulu pernah menerima pasien, jadi dia pengendara, kemudian dia serangan stemi, dok. Jadi dia stemi dulu, kemudian dia trauma, kemudian ada pedaran aktif. Nah, itu apakah untuk penggunaan hemostat sistemiknya ada modifikasi dosis ataukah memang dia tidak ada tempat atau tetap diberikan, dok. Kemudian yang ketiga, untuk pengecekan laktat dan base access-nya. Jika pada pemeriksaan pertama hasilnya normal, apakah perlu dilakukan untuk pemeriksaan serial, dok? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, dok. Maksud kami sampaikan ke dokter Fasan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi namanya siapa? Siapa? Ardian. Ardian Yaksa dari Salatiga. Jadi gini, untuk yang pertama, untuk yang berhubungan dengan heart rate itu yang kita ukur itu dalam kondisi dia sudah stabil. Maksudnya dia dalam kondisi berbaring, dia ditunggu sampai 10 menit itu sebenarnya sudah bisa kita lihat hasilnya. Jadi bukan dalam kondisi dia baru terjadi trauma, bukan dalam kondisi dia demam. Ya kan kita tidak bisa cegah ya, orang kalau lagi sakit dia kecelakaan kan seperti orang kena stemnya saja bisa kecelakaan juga kan. Kita tidak bisa cegah. Jadi tetap dia bukan, kalau dia demam itu sudah beda lagi. Karena demam pun akan terjadi heart rate meningkat. Nah kondisi dia shock, maksudnya shocknya secara psikologis dia panik, histeria, itu juga akan naik. Jadi kita nilai dia dalam kondisi dia distabilkan. Maksudnya sudah distabilkan dalam kondisi dia misalnya berbaring, dalam kondisi tidak baring kita ada pemeriksaan. Tunggu 10 menit, sudah cukup. Nah, tapi kembali lagi. Nah, untuk pemeriksaan, untuk kita menentukan derajat shocknya dia, itu jangan cuma berdasarkan satu sisi heart. Tapi secara komprehensif yang kita nilainya. Nah, walaupun memang tadi saya bilang itu heart rate meningkat pada stadium 2, ya itu tadi. Itu karena ternyata ada kekurangan. Tidak semuanya itu dengan heart rate saja cukup. Di situlah makanya pemeriksaan lab itu dibutuhkan. Salah satunya ya tadi laktat dan base deficit, base access deficit. Itu sangat-sangat menentukan. Makanya di beberapa literatur itu sudah menyarankan bagi suatu protak. Menandakan adanya hipoprofusi jaringan. Kemudian kedua, stemia. Penggunaan systemic hemostat. Terus terang, kalau misalnya yang dari literatur yang saya baca, tidak ada kontraindikasi untuk penggunaan asam tranexamad sebagai systemic hemostat. Untuk pasien, karena dia angka tromboembolinya sangat kecil. Sangat kecil. Nah, cuman ya ini kembali pertanyaannya. Apakah steminya lebih mengancam nyawanya? Apakah bleedingnya yang mengancam nyawanya? Kalau cuman lukanya, cuman luka sayat yang dengan direct pressure saja sudah cukup untuk penanganan, apakah perlu kita menghabiskan waktu lebih banyak untuk menangani perdaraan ini dibandingkan steminya? Itu adalah pertanyaan yang lebih lanjut yang harus kita pertanyakan. Nah, jadi lebih kita concern ke arah sana. Yang mana yang lebih mengancam nyawa? Nah, di sini bisa akan ketahuan di primary survey. Pemeriksaan awal hasilnya masih didapatkan hasil normal. Apakah perlu, jika kita masih curiga ada perdaraan, apa perlu ada pemeriksaan serial? Serial. Serial. Oke. Nah, kalau misalnya untuk laktat ini tidak disarankan untuk ulang seperti HB serial, tidak. Tapi berdasarkan klinis pasien. Jadi kalau memang dari klinis kita sudah melihat tanda-tanda dia ada perdarahan, atau kita curiga itu ada tanda-tanda perdarahan, atau dengan tadi mekanisme of injury-nya seperti yang saya bilang tadi, itu mengarah kepada sumber perdarahan yang besar, seperti salah satunya pelvic yang seperti kata Dr. Derajat, chest injury, abdominal, retroperitoneal, femoral. Nah, itu sudah bisa kita arahkan secara terstruktur kita arahkan untuk pemeriksaan itu. Tapi tidak perlu diulang sampai berkali-kali. Jadi kalau paling cepat pun dari literatur itu dua jam. Kalau HB serial bisa disarankan bahkan 15 menit. Sampai 15 menit untuk diulang HB serial. Jadi berbeda tidak sama. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Masih ada tanyaan lagi. Cukup? Ya, mongkok. Dutup, 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 Dutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Izin perwakilan dari Solo, dok, memberikan pertanyaan kepada Dr. Derajat, dok. Sangat menarik ini dok tentang Reboa pada kasus penanganan multiple trauma, dok. Yang ingin kami tanyakan, dok, untuk penjelasan tambahan saja, dok, kapan Reboa ini waktu yang paling tepat untuk dilakukan pada kasus multiple trauma, dokter? Seperti yang tadi dijelaskan, dokter. Dan kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk simulakan, misalnya pada penanganan multiple trauma, pada kasus yang multiple tadi, dok, kita harus simultan, dokter, dengan berbagai subdivisi, dokter. Kira-kira membutuhkan waktu berapa menit mungkin, dok, aksesnya mudah atau sulit, dok, karena mempertimbangkan juga nanti dari bagian ortopedi, misalnya pasang pelvic C-clamp, laparotomi dari Bigestim, begitu dok. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Baik, terima kasih. Bagus sekali perbanyaannya, dan applicable ya ini perbanyaannya. Jadi yang pertama, tergantung fasilitas kita ya, yang pertama itu. Terus yang kedua, prior management atau manajemen apa, istilahnya, komunikasi dari fasilitas perujuk itu penting sekali. Jadi sebelum datang, misalkan, biasanya kan sekarang sistemnya sudah komunikasi dulu tuh, sebelum masuk ke pesawat di, itu mereka dari fasilitas perujuk itu sudah, dok ini apa namanya, kami kirim trauma pelvic nih. Kadang mereka menyertakan apa namanya, gambar, klinisnya seperti apa, seperti apa, dan kondisinya seperti apa. Nah dari situ itu sudah ada, sebenarnya ada kesempatan untuk kita, apa namanya, melakukan, membuat skenario ketika nanti datang, apa yang harus kita lakukan, kita sudah komunikasi dengan tim, baik dari ortopedi, urolog, atau digestive, kemudian tim trauma lah yang jaga ya saat itu, kemudian kita juga mempersiapkan, kalau di fasilitas emergency kita dekat sekali dengan catlet atau hybrid OT, itu kita juga bisa komunikasi. Karena ini apa namanya, Rebuah ini apa namanya, bagus sekali ini ya, apa namanya, outcome-nya, dari tulisan-tulisan apa namanya, yang di luar itu dia sekian persen apa namanya sudah, life saving-nya itu luar biasa, apa namanya Rebuah ini. Jadi dengan melakukan komunikasi yang tepat dan kita mempersiapkan tim dengan tepat, saat itu kita bisa lebih, apa namanya, bisa menyiapkan, ada waktulah istilahnya seperti itu, sambil menunggu pasien. Nah, lalu yang senarik yang berikutnya, ketika pasien ini sudah datang nih, dan pasiennya unstable, unstable, dan tim kita sudah siap, ya simultan kita, apalagi kalau di rumah sakit yang sebelumnya sudah ada, misalkan rumah sakit tipe B, yang di situ sudah ada ortopedi, sudah ada urologi, dan juga dokter yang bisa melakukan, packing di situ, atau tampon, ataupun wrapping di pelvis-nya, itu kita lebih aman. Jadi ada spare waktu yang cukup kita untuk masuk. Karena kita akses untuk Rebuah, misalkan kalau misalnya lewat akses femoral kesulitan, misalkan ada multiple injury di situ, open, dan crush injury yang luar biasa, ada luka-luka di sekitar pelvis-nya itu, ada gloving atau apa, itu kita bisa approach lewat atas, dari brahial. Nah, itu tidak lama itu, kita cepat ke situ ya. Mungkin kalau aorta kita lebih enak approach-nya langsung dari kiri, dari brahial kiri. Karena kalau kita dari kanan, apa namanya, dari sebelah kanan, kita nanti bisa masuk ke, apa namanya, arcus, apa namanya, ke ascendant, aorta ascendant. Kita langsung kiri, jadi kita bisa langsung ke aorta descendant, bisa langsung ke bifurcasio, akses gambar di bifurcasio di situ. Dan apa namanya, tadi pertanyaan berikutnya apa tadi? Oh, untuk mendeploy Rebuah-nya. Cepat sih, tidak? Kalau cuma balon apa saja sih, tidak hanya Rebuah, ya balon apa saja. Kalau kita akses, yang pernah saya lakukan itu, pernah kita hybrid, apa namanya, trauma retroginjal, ya, sampai apa namanya, perdaraan intraperitoneal dan retroperitoneal waktu itu, rapture ginjal. Sebenarnya stabil sih pasiennya, cuma ketika, tapi bulging sekali waktu itu, sudah bulging sekali, mereka mau buka, tapi kalau dibuka kan blind gitu. Sudah kita cloud-cloud, sudah kita buka, tidak tahu sumber perdaraannya, selesai sudah pasiennya. Makanya kita geser itu sebentar ke, apa namanya, cat lab, dok? Jadi kita geser sebentar dari cat lab, kita akses lewat femoral, tidak sampai 5 menit kita masuk ke arteri renalis itu. Kita pasang di situ balon, kita intermittent supaya tidak nekrosis ginjalnya, tidak iskemi ginjalnya. Jadi kita balon intermittent, jadi kita setiap 15 menit, kita, atau ya suka-suka kita lah, apa namanya, yang tidak terjadi iskemi di situ. Jadi kita masukkan balon di arteri renalis, kita, aparatun yang sudah terbuka, mereka evakuasi, kita kembangkan balonnya. Jadi setelah cloud-nya bersih, sudah kita enak, kontrol, kita kepeskan lagi, balonnya sudah kelihatan untuk sumber-sumbernya. Jadi mereka lebih mudah untuk melakukan reno rapi sampai ke istilahnya definitive treatment-nya bisa di sana. Ada, cukup tanyaan? Oke. Jadi pada kali satu yang menjadi concern beliau-nya itu timingnya, dok, kemudian tahapan-tahapannya dulu, apakah stabilisasi dulu, baru masuk, atau bagaimana, dok? Jadi ini ada garis yang jelas, jadi wajib hukumnya kalau kita masuk cat lab itu stabil dulu, karena resources di cat lab itu enggak sama dengan resources di emergency, enggak sama dengan resources di kamar operasi di situ. Jadi sebisa mungkin kita stabil dulu lah, artinya dengan tindakan ini. Kalau perlu, ya emang explore udah, kalau kita enggak bisa menyiapkan di cat lab itu lebih cepat ya, kita harus explore. Tapi emang ke depan memang ya harus ada OK yang hybrid itu ya, yang paling istilahnya bagus untuk ini. Jadi ada sistem satu pengort yang stabilis ya, kemudian tim-tim siapa, kemudian baru bersama-sama menetapkan alatnya. Banyak kan komunikasi di awal itu kan modal kita untuk mempersiapkan modalitasnya. Jadi sistem referral-nya itu mungkin sekali. Kecuali pas itu sudah datang, tiba-tiba datang. Nah itu kita harus, ya murni harus kontrol beding itu, apa namanya pelvic prepping, apa namanya, rek itu yang paling utama sudah di situ, sudah stabilisasi lah istilahnya di situ. Ya, seperti saya tadi sebut bahwa ada namanya sambil menunggu divinity, kita digedong, ya dok, atau pakai perfect sling yang seperti kita digantung itu, perfect-nya, baru kita sambil menunggu persiapan, pakai stabilisasi yang jangan itu, stabilisasi maupun masuk dari maskuler. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lain? ke dokter Yunanto yang belum bagus, dokter Yunanto. Makasih, dokter Yunanto. itu, kira-kira, untuk dokter umum nih, concern apa yang harus kita berikan clue pada mereka supaya tidak terjadi delay kelolosan itu. Apakah sarahnya, kemudian apakah tulangnya mencongat itu, atau fasculernya. Nah, kan kadang-kadang orang-orang kan ter-fasculernya, terpesona dengan, karena tulangnya ini takut, sehingga kadang-kadang membuat dula, itu menyebabkan dia akhirnya terjadi delay. Terus, yang kedua, kira-kira kalau berdasarkan pengalaman di Sarjito, untuk mask itu patokannya bagaimana? Kami ingin memberikan, untuk ini residen juga sudah umum, karena banyak di sini. Jadi, kira-kira untuk, kami punya guideline, dan kami punya experience, kira-kira di Sarjito untuk mask-nya itu bagaimana hubungannya dengan, nanti akan diaplikasikan. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Ini spesial ya, dok. Terima kasih sebelumnya. Ya, yang pertama, teredok doktermu ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa inisial assessment itu penting sekali ya, bahwa sekali lagi kembali anatomi, baik itu namanya imaging maupun waktu kita melihat suatu apa namanya trauma, ada luka, posisinya di mana, lukasinya di mana, kita perlu tahu itu anatomi yang di situ seperti apa. Misalnya ada fraktur di femoral, otomatis organ-organ di situ yang apakah ada arti femoralis, kemudian sarap-sarapnya termasuk dari tibialis, dan sebagainya itu perlu kita perhatikan, sehingga assessment kita tidak cuma masalah frakturnya saja, dok. Yang pertama, yang kedua, nah kita perlu perhatikan namanya vaskuler juga. Jadi, kalau misalnya ada kasus trauma, meskipun itu close fracture, close fracture, karena bisa saja dia terjadi blan trauma, sehingga ada trauma tumpul pada vaskulernya, karena sekali lagi, justru trauma vaskuler yang blan itu memang sedikit tricky, dalam artian kelihatannya oke-oke saja di awal, tapi nanti bagian intimanya rusak endotel, sehingga timbul trombus ke depannya ischemic dan sebagainya. Itu risiko besar, sehingga perlu pemeriksaan vaskuler juga pada bagian ekstremitas bawahnya. Untuk kasus-kasus seperti itu. Bisa juga mungkin, kalau misalnya trauma close fracture, mungkin bisa kita periksa, tapi ankle breakal index lebih ke arahnya ke peripheral artery disease sebenarnya. Jadi, kalau untuk dari dokter umum sendiri, pemeriksaan basic-basic pemeriksaan vaskuler perlu diperkuat. Misalnya saja palpasi, kemudian pemeriksaan saturasi, dan sebagainya. Itu perlu kita periksa. Termasuk sensorisnya, dok. Sekali lagi, kalau misalnya ada trauma, kena syaraf siatiknya, kemudian atau syaraf tibialisnya, risiko terobut, dan sebagainya. Itu perlu kita pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, semuanya komprehensif. Tidak cuma masalah frakturnya. Termasuk bone-nya sendiri. Karena kadang kalau kita tidak beriksa secara detail, mungkin kita lihat, ya mungkin risiko infeksi ke depannya juga ada. Itu yang pertama, dok. Jadi, itu penting. Kalau misalnya dari rumah sakitnya, mungkin dokter-dokter, mungkin dia untuk fasilitas imaging-nya lebih baik, kondisi pasiennya stabil. Yang penting distabilisasi dulu. Karena kalau masalahnya trauma, ada frakturnya. Kadang kita geser-geser, risiko terjadi trauma. Jadi, perlu stabilisasi dari tulang sendiri. Bisa skeletalnya itu, perlu distabilisasi. Termasuk kalau misalnya ada shock dan sebagainya, perlu kita resistasi. Kalau sudah itu, baru nanti semuanya baik. Baru kita lakukan imaging. Misalnya pemeriksaan. Misalnya ada artrografi, mungkin kita periksa artrografi. Kalau misalnya tidak ada yang sederhana dulu, yang paling simple bisa kita lakukan dengan USG. Itu yang paling simple. Karena USG sendiri kita tidak perlu mendorong ke radiologi. Bisa kita lakukan pemeriksaannya di IGD. Itu lebih ideal. Kalau misalnya ada artrografi, itu lebih baik lagi. Untuk pertanyaan kedua, dok. Untuk pertanyaan kedua, sebenarnya di Sarjito sendiri, saya beberapa untuk kasus, terutama yang arteri poplite. Memang kita masih perdebatan antara meskor yang 7-8. Tapi biasanya kalau 8, daerah babus itu seperti yang dilakukan Lin tadi, bahwa kalau 8, saya masih lihat klinisnya. Kalau misalnya dia crush injury-nya tidak terlalu, misalnya fakturnya tidak open factor, kemudian skin loss-nya tidak terlalu banyak, kemudian terus tidak ada kompeten. Nah, yang kita takutkan sebenarnya kalau masalah crush injury, kita melakukan repair arteri yang menjadi problem kedepannya, itu masalah infeksinya, dok. Ini selingkari saya melakukan graft, sudah kita lakukan graft, ternyata infeksi jebol lagi dan sebagainya. Itu menjadi masalah tersendiri. Jadi, terutama kompartemen juga, kita perlu lakukan fasciotomi juga, dok. Seringkali mungkin kita lakukan baik, tidak dilakukan fasciotomi, menekan timbul trombus yang baru, beberapa kali juga seperti itu. Tapi beberapa kasus saya kerjakan, yang arteri poplitea, saya lebih sukanya bukan di bebas, dok. Jadi, kalau misalnya kita ketemukan kasus-kasus trauma tumpul vaskuler, saya lebih suka saya potong saja. Jadi, kalau misalnya tidak bisa end-to-end anastomosis, saya potong daerah. Biasanya kalau kita buka akan kelihatan dindingnya. Kalau misalnya sudah hematom dan sebagainya, saya anggap itu intima endodernya tidak bagus, saya buang. Dan saya prefer-nya lebih pakai penasa-penamakna, karena untuk patensi ke depannya saya rasa lebih bagus dan untuk resiko infeksinya lebih kecil dibandingkan pakai vaskuler graf yang PTFB, dok. Jadi, kalau pernah saya lakukan dengan bypass, resiko kesumbatnya tinggi sekali. Jadi, naik. Jadi, daerah yang hematom malah naik, nanti malah menutup daerah yang bypass. Jadi, kalau saya lebih ke repair, saya ganti. Pertimbangannya mungkin itu, dok. Jadi, mungkin itu saja. Jadi, kalau saya kombinasi antara klinis sama meskor. Tapi, sekali lagi, daerah Hwabu-Hwabu 78 masih bisa mungkin. Kalau 9, saya setuju untuk amputasi. Terima kasih, dok. Ya, Pak. Ada tambahan lagi? Jadi, tadi kita kan mengadakan workshop untuk dokter umum USG Doppler. Jadi, ada manfaatnya. Yang tadi sampaikan kan memang sesuai. Yang kita ajarkan mereka. Sebenarnya di UGD, kalau ada sesuatu langsung di USG, di installnya, mungkin jadi match dengan jawaban dari Pak Dr. Gunanto. Ya, terima kasih. Saya boleh tanya dokter Yunanto. Menambung pertanyaan dokter Dermon tadi. Dokter tadi menyebut bahwa ada empat komponen ya, soft tissue, bone, pengalaman dokter Yunanto di Sajidok itu yang menjadi DPJP-nya siapa? Melanjutkan pertanyaan dokter Dermon tadi. Karena untuk manajemen pendidikan residen kita, dok. DPJP-nya dok? Ya, dok. Kalau misalnya dari awal kita kasusnya biasanya, mohon maaf, trauma tumpul, trauma tumpul, ada kelainan paskulernya, bisa ortopedi, bisa juga kita dok. Maksudnya dalam artian, kalau misalnya, oh kasusnya ternyata ada ischemic, lebih kendungnya ke ischemic dok. Nah, itu nanti maksudnya ke BTKV dulu, bisa. Tapi kita join sama ortopedi. Tapi kalau misalnya ada open fracture, nanti biasanya lewat ke ortopedi dulu, nanti dikonsulkan ke kita. Cuma sekarang sudah, mungkin kalau yang sekarang, ada beberapa ortopedi juga mempelajari untuk repair arteri ya dok. Ya, tapi kalau untuk kasus yang ekstremitas inferior, jarang dok. Biasanya yang untuk yang lebihnya ekstremitas superior, itu beberapa kasus mereka kerjakan. Kecuali kalau bypass dok. Mereka kalau bypass tidak berani. Jadi kalau bypass pasti konsul ke kita, tapi kalau hanya sekedar end-to-end anastomosis, mereka biasanya mengerjakan. Jadi seperti itu. Tapi kalau dari saya sepribadi sih, tidak ada masalah. Yang penting ada kompetensinya saja. Tidak ada artian, jangan sampai di pasien, dikonsulkan ke kita, sudah kondisinya memburuk dok. Nah, itu. Jadi kalau bisa, kita namanya tim multidiscipline, awal-awal kalau bisa sudah dikonsulkan, sehingga program-programnya juga baik. Ya, terima kasih dok. Memang pengalaman kita itu kalau nongol tulangnya sedikit, open fracture itu, mereka ke otopedi. Begitu masuk, otopedi kadang-kadang delay untuk kaskulernya. Sehingga islamic time akan panjang, prokrosis juga tidak bagus. Ya, memang harus dibuat tim koordinasi yang bagus ya, sehingga tidak saling, respon time akan, yang di target utama di dalam hal ini ya. Ya, terima kasih. Saya kira ada pertanyaan lagi, cukup. Oke, waktu sudah. Waktu, hanya pisan waktu itu, habisnya sudah ada itu. Terima kasih, Dr. Jinanto, Dr. Pasan, Dr. Waktunya. Saya ingin mengundang untuk para pembicara dan mau foto bersama atau bila-bila dokter. Di sini dok, berfoto bersama dahulu. Saya ingin untuk para pembicara bisa foto bersama di depan. Bila-bila dokter. Terima kasih. 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 Sesi kelima pada pagi hari ini. Melanjutkan acara selanjutnya adalah sesi ke-6 dengan tema Non Traumatic Vascular Emergency yang akan dimoderatoli oleh Dr. Dr. Supomo, spesialis bedah, spesialis bedah toraks kardiofaskular konsultan Dr. Supomo lahir di Bantul tahun 1953 kemudian mengambil pendidikan sebagai dokter umum di FKUGM tahun 1981 mengambil spesialis bedah di FKUGM tahun 1994 dan mengambil spesialis BTKV di tahun 1997 dan saat ini sebagai staff SMF Bedah FKUGM RSUP Dr. Sarjito kepada Dr. Dr. Supomo, spesialis bedah, spesialis bedah toraks kardiofaskular konsultan kami persilahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua jadi ini karena waktu sudah ya sudah siang ya sudah mundur berapa setengah jam jadi segera saja kita mulai mengenai sesi dua sesi dua ini akan membicarakan mengenai emergensi non-trauma pada paskuler ya yang tadi sesi pertama adalah karena trauma yang ini non-trauma jadi ini penting sekali kenapa kalau trauma itu jelas emergensinya ya enggak harus segera ditangani terutama perdarahan ya tapi kalau yang non-trauma ini termasuk emergensinya adalah silent jadi kita tidak tahu 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 jelek jadi ini penting sekali untuk para sejawat yang tugas di garis depan kemudian 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 kita mengenai arteri dan vena ini banyak sejawat-sejawat kita yang kurang memahami ya ya mungkin masih harus kita beri penjelasan dan keterangan karena apa kelainan antara vaskuler dan antara arteri dan vena itu beda sekali jadi tanda-tandanya sering saya dapat kiriman dari teman-teman sejawat itu ini ada DVD padahal kelainannya di arteri oh ini kelainan karena apa namanya lem esemik ternyata saya lihat adalah kelainannya di vena jadi jadi ini perlu di nanti mungkin dari pembicara akan menjelaskan bagaimana kelainan di apa namanya di vena itu tetapnya dimana ini harus jelas ya jadi ini ada tiga pembicara yang satu dokter prima akan membiarkan kelainan di artri artri kemudian dokter darmawan yang kedua adalah dokter darmawan ya mengenai manajemennya ya iya kemudian dokter taufan taufan akan membicarakan kelainan di vena nya jadi mudah-mudahan ini akan kita bisa kita bahas dengan tuntas itu untuk sesi yang pertama pembicara yang pertama adalah dokter prima monggo silahkan dokter prima untuk membicarakan mengenai arteri kalian dan karakternya ya kemudian saya bicarakan mengenai daftar lewat hidup dari dokter prima dokter prima itu lahir di nganjuk kemudian pendidikan SD nya di malang ya kemudian SMP nya di Jakarta SMA nya di Jakarta kemudian lulus Universitas Fakultas Kedokteran dari UI kemudian mengambil program pendidikan PTKV nya di Erlangga di Surabaya kemudian sekarang dia bekerja di rumah sakit dokter dokter muwardi dan WMS apolah sekudaran silahkan dokter prima ya baik terima kasih kepada dokter spono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang non-traumatic acute limb ischemic tapi saya tidak akan membahas detail tentang ALI saya singkat ALI tentang bagaimana klinisnya dan detail seperti physical examen tidak saya akan membahas dari sisi ini open surgery versus endovascular saya ingin kita membuat pola pikir apalagi disini ada dokter umum bekerja di emergency nanti jadi dokter spesialis dan juga ada residen bedah slide bantu slide ya ini kejauhan slide nah ALI satu setengah case per 10 ribu kita bisa statistik dulu penyebabnya paling banyak adalah arterial embolism banyak kemudian ada lainnya ada trauma 5% jadi paling banyak itu adalah problem dari akut oklusi kronik nyakit degeneratif 40% berakhir dengan amputasi ini adalah data luar negeri tentunya yang maju kita tidak tahu sudah diperkirakan lebih worse than mereka yang jadi masalah ALI umumnya datang ke emergensi dalam kondisi yang sudah ya ada STEMI nya ada myocardial infarction nya ada sepsis nya ok berikutnya slide definisi ini tolong teman-teman perhatikan apa definisi ALI yang pertama adalah sudden decrease flow nya hilang rendah efeknya mengancam viabilitas dari kaki sehingga kasus ALI itu adalah kasus emergency dalam bidang vaskuler terus ingat-ingat ALI adalah kasus emergency beda sama chronic lip ischemic berbeda sama-sama lip ischemic tetapi pendekatnya yang berbeda ini adalah kasus emergency kapan onset nya 14 hari pada saat pertama onset karakteristik masyarakat kita pasien kita sudah ada respain entah apa datang ke dokter belum tentu 14 hari jarang kita temukan ini diperhatikan bahwa ALI adalah kasus acute sudden onset dengan dan ini adalah vaskuler emergency karena mengancam viabilitas emergensi nya di viabilitas jaringan jadi bukan sekedar life saving tapi limb salvage slide berikutnya nah ini adalah klasifikasi dari Rutherford hafalkan sampai ngelotok sampai mati eh sampai mati sampai hafal mati lihat kita perhatikan klasifikasinya karena ini sudah menyakit semua yang pertama adalah klasifikasi Rutherford 1 adalah tentang viabil dia masih viabil tidak ada ancaman sensorinya baik muscle nya baik arterial doppler nya terdengar venus nya terdengar klasifikasi 1 kira-kira pasien datang dengan klasifikasi 1 ini datang ke IGD tidak tidak akan datang ke IGD tidak mungkin lagi pasien Indonesia tidak ada yang kedua 2A 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 2 ini yang membedakan dengan 3 adalah 2 ini masih ada kesempatan untuk diselamatkan kakinya kita lihat penemuannya ini ada 3 aja sensory muscle weakness sama kualitas dari bunyi dari doppler nya sensorinya ya minimal atau tidak ada muscle weakness nya tidak ada ini venus nya audible ya kadang-kadang tidak kedengeran klinis nya seperti ini pasien minum paracetamol aja minum paramek datang ke IGD tidak tapi begitu sudah masuk ke 2B sudah ada terlihat secara klinis ada gangguan breast pain sudah mulai muncul sudah mulai ada kelemahan di otot sudah mulai terdengar doppler nya berkurang pada kondisi pada kondisi seperti ini ada breast pain kelemahan otot pasien datang akan datang ke IGD sehingga sebagian besar pasien akut limb ischemic non trauma yang datang ke emergency ke praktek itu stage nya sudah 2B rata-rata kalau masih 2A atau lagi 1 tidak akan datang kalau 3 jelas sudah ada tanda kematian jaringan jadi ini mindset ini dipegang termasuk oleh residen bedah berikutnya oke kita perlu diagnosi itu perlu apapun apapun tindakannya dalam kasus vascular back trauma atau tidak diagnosi itu penting satu untuk menghindari operasi atau tindakan yang tidak perlu yang kedua untuk melihat present surgical lesson nya kemudian untuk melaksukan rencana operatif yang terakhir adalah itu edukasi bahan edukasi oke slide berikutnya slide oke ya jadi kalau ada kasus akut limb ischemic apapun kasusnya baik dia trauma tidak berikan intravenous heparin injection disini bisa kita lihat 10 kilogram per unit 10 unit per jam kemudian kita lihat kalau dikasih tadi ya watervolt 1 2A 2B 3 3 amputasi yang jadi masalah itu di 2A 2B ini satu pasien tidak datang tidak akan datang pasien satu tidak ada apa-apa kalau saya tidak merasa apa-apa pegel-pegel saya kerja saya petani memang pegel kaki saya tapi kalau sudah 2A 2B nah ini oke slide berikutnya nah dengan perkembangan zaman sekarang open open itu sudah lama kalau ahli bedah sudah sudah melakukan itu nah masuk ke era endovaskuler endovaskuler bukan hanya ahli bedah yang ngerjakan banyak semua semua yang bisa masuk cat lab dia bisa mengerjakan endovaskuler dan bagaimana peran ini open dan endo pada kasus kita kasus akutlimis kemik tadi yang non-traumatik oke endovaskuler apa yang bisa dikerjakan sekarang yang trend yang termasuk demo arti banyak dikerjakan adalah dengan catheter based jadi menggunakan catheter dan masuk cat lab disemprot ini semprot striptokinase seperti jantung itu semprot langsung ke area trombusnya kemudian di sedot sedot dengan catheter itu catheter masuk ke femoral sedot sedot ke trombusnya secara logika wah ya canggih sedot kan sedot jadi kan bisa trombusnya bisa bisa lebih bisa hilang trombusnya gampangnya dan prosedur catheter kan cuma dipangcer saja dipangcer sedot dievaluasi dengan catheter bisa kelihatan oh flownya bagus kalau bedah biasa kita sudah sering bedah disini sudah sering menggunakan trombectomy dengan balon forgati masuk nanti ada videonya atau dengan tindakan bypass enatrektomy patch dan lain sebagainya artinya open ya open ya biasa kita menggunakan sayatan sebagaimana operasi slide berikutnya baik nah pada kasus ini pada kasus ali ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan yang pertama adalah tipe oklusinya tidak semua ali murni karena trombus karena di dalam definisi yang namanya critical ischemic dia sudah CLI plus ada trombus kemudian lokasi lokasi poplitea femoral anterior posterior harus kita pertimbangkan kemudian adalah nanti konduitnya ini ya Rutherford-nya ini next turn aja terapik strateginya berikutnya ini adalah contoh open saya tidak mengambil video yang yang menggunakan catheter-based ya oke bisa dijalankan ini trombectomy trombectomy kasus akutlim ischemic rombus ya di sedot kalau pakai itu di sedot nih kalau pakai catlab sedot sedot diulang lagi yang sebelah sedot sedot oke tidak ngalir loh gimana tidak ngalir panjang padahal ini diulang lagi diulang lagi tidak mengalir apa yang kita pikirkan ini ini kan kasus ALI akutlim ischemic dengan pasien DM atau pasien dengan 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 pindah sebelahnya nah ini kelebihan penangan di di tengah seorang ahli bedah bayi pas saja lepas graf hasilnya darahnya ngalir pada kasus ini pasien datang seperti tidak mungkin pasien ini datang dengan kondisi raterfot 1 tidak ada keluhan apa yang datang ke IGD pak pulang saja BPCS tidak tanggung tidak ada keluhan 2A juga pasien sudah warnanya sudah kondisi di trombectomy yang menggunakan mechanical surgical darahnya tidak keluar kita kira dengan catheter base yang dimasukkan per cat lab yang ukurannya kecil apakah mampu menyerap trombus sebanyak ini apa yang kalau kita lakukan ini dengan menggunakan cat lab disedot saja disedot sedot ini minimal invasif tidak tunggu sehari dua hari tiga hari apa yang terjadi bisa kita perkirakan raterfotnya akan naik ketiga efeknya amputasi konsul ini hanya untuk membuka gambar saja berikutnya kita lihat dari sisi sisi literatur jadi beberapa saya coba cari-cari di tahun 2018 di analog vascular disease ternyata dari literatur bahwa open surgery itu adalah best option untuk raterfot kelas 2b yang mana kelas 2b ini yang paling banyak pasien itu datang ke ER emergency mungkin kalau segera begel-begel ke poli kasih aspirate kasih perifer udah pasien pulang 2b sedangkan endovascular treatment presenting ini raterfot kelas 1 atau 2a 2a ini ada penjelasannya borderline antara 2b jadi kalau pasien datang ke ER kakinya sudah wrist pain saturasi sudah turun biru jangan oh kita coba dulu dengan minimal invasif tidak tidak pada tempatnya untuk melakukan minimal invasif ini kita lihat kembali lagi diingat-ingat ini stage ini 2b 2b adalah masih self-faceable with immediate revascularization yang 2a if promptly treat kalau benar-benar kita menangani dengan baik oke berikutnya nah ini adalah kondisi yang kita temukan di rumah sakit kami di muardi masin sudah datang sudah dengan membawa ini hasil ini kita dari sini kita bisa membaca kasus ini adalah kasus kronik banyak kolateralnya di tromectomy kita berpikir tromectomy nanti malah merusak intimalnya kalau cuma disedot-sedot saja dengan menggunakan fluoroscopy dengan apakah ada efeknya tidak ada akhirnya konsepnya pun pasien biasanya kita lihat real practical condition di Indonesia pasien datang ke ER kakinya kalau tidak biru tidak datang faktor resikonya kapan masuknya belum lagi kalau kebanyakan rumah sakit-rumah sakit tipe A kita masuk sekarang tindakan tindakan di BGP nya masih motoran jadi ada keputusan resident tidak berani melakukan nah karena itu stage of ALI itu harus penting jadi nanti dokter-dokter umum yang kerja di rumah sakit manapun yang nanti jadi resident ketika ada pasien ALI stagenya stage berapa? stage 1 bapak pulang saja tidak usah tidak usah masuk tidak ada kerluhan pasien datang ke masuk stage 2 kita harus berani bilang 2B best option adalah open berikutnya nah ini take home message ini diingat-ingat kita tidak dapat memungkiri bahwa endovascular itu adalah suatu prosedur yang jadi primadona sekarang karena apa? karena minimal invasive kita bisa memetakan secara detail bagaimana anatominya real time karena itu ada keuntungan kerugiannya keuntungannya adalah minimal invasive good result for after fall stage 1 kita bisa menangkap pasien stage 1 misalkan pasien dengan faktor resiko ya faktor resiko sudah ada penurunan doppler-nya karena doppler dikuru sudah ada menurun flow-nya kita bisa masukkan cat lab kita pasang ring kita melakukan aspirasi thrombectomy keuntungannya juga kita bisa melakukan anatomial evaluation kekurangannya adalah prosedur yang terbatas itu saja sudah harus di evaluasi jangan sampai karena pasien datang dengan 2B umumnya kalau surgical dia definitive treatment untuk semua rutherford stage 1 sampai 3 kalau 3 ya amputasi amputasi dilihat flow-nya kan amputasi biru sampai setengah kruris misalkan setengah tibia belum tentu yang atas tidak ada trombusnya tapi begitu kita amputasi kita bisa lihat semprotnya flow dari vaskulernya kita bisa lakukan trombectomy langsung amputasi plus trombectomy yang kedua prosedurnya luas tidak hanya sekedar trombectomy di bypass seperti tadi ya bypass di patch end-to-end anastomosis seperti tadi dokter potong-potong sambung nah yang ketiga yang penting yang paling baik diantara semua adalah kalau melakukan secara hybrid ini ideal di luar negeri hybrid ya di open dengan bantuan cat lab saya selama saya pernah beberapa kali di rumah sakit di swasta di Surabaya atau tidak meresin ikut dengan konsulen jadi melakukan trombectomy repel vaskuler dengan guiding cat lab jadi setelah trombectomy di cahaya pakai kontras terlihatan oh di sini yang kurang baru dikombine itu paling bagus dan pada kasus surgical bisa menghadapi heart thrombus heart thrombus ada dua ada soft ada heart gampangnya kalau soft itu masih bisa di masih encer kalau dengan heart thrombus umumnya kalau heart thrombus sudah lama pasti ya oke hanya saja kekurangan dari open membutuhkan anestesi pada tidak tidak suitable pada kondisi-kondisi yang sepsis misalkan terus berikutnya baik terima kasih mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih atas presentasinya yang jadi ini penting sekali ya mengenai akut lemis ini karena ini kasus-kasus yang emergensi betul-betul emergensi karena nantinya kedepannya mungkin amputasi tapi kalau penangannya bagus bisa perselamatkanlah kemudian ini yang kedua sisi yang kedua ini akan dibawakan oleh dokter-dokter Darmawan itu mengenai tadi yang adalah akut dokter-dokter Darmawan adalah yang kroniknya tapi ini bagaimana penanganannya jadi ini dokter-dokter Darmawan ini adalah lulusan dari UNS tahun berapa ini tahun 2012 ya kemudian masuk pendidikan PTKV di UI kemudian lulus doktornya kapan dokter Darmawan tahun berapa doktornya 2000 2022 ya mari silahkan dokter Darmawan 15 menit saja ya kan pengusinya dokter Pomo juga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang wabarakatuh senior ini tiga senior Cugli Semar Rauk dokter Pomo dokter Sahal dokter Bandria terima kasih kehadirannya jadi disini kami langsung memberikan 15 menit ya tadi dokter Prima menyampaikan tentang akut limis kemi bagaimana keuntungan surgery dibandingkan open jadi artinya bahwa kalau saya nanti disini bagaimana kita tata CCLI critical chronic limb ischemic itu secara yang bagus itu apakah endovascular first atau surgical first artinya bahwa kami di TKV itu sebenarnya bisa mengerjakan baik itu open maupun endovascular sehingga kita akan mencarikan kasus yang sesuai seperti hanya dokter Pima tadi menyebutkan bahwa akut limis kemi lebih cocok dengan open surgery karena kita bisa trombectomy secara direct tapi pada CCLI apa yang bisa kita kerjakan yaitu topiknya lowering level amputation jadi menurunkan amputasi slide nah jadi prinsipnya hampir sama cuma yang membedakan adalah bahwa ini pasien ini sudah mendapatkan atau menderita penyakit PAD sebelumnya dan ini dikatakan CCLI itu disebut severe form dari peripheral artery disease terminologi yang lain kalau teman-teman dari dari rumah maupun yang resident ada namanya CTLI chronic threatening limb ischemia atau acute onset on CLI jadi ACLI jadi ini dua hal ini yang terminologi yang sering digunakan juga ada critical chronic limb ischemia komplainnya apa nyeri kemudian chronic leg axel nyeri itu datang jadi sama-sama ke UGD dengan tisu necrosis dan gangren itu yang sering kita dapatkan slide nah ini gambaran kayak gini jadi ada gambaran-gambaran yang demikian itu menunjukkan bahwa ada diabetic food ulcer dengan ada gambaran gangren jadi itu menunjukkan bahwa proses yang terjadi ini chronis bukan sesuatu yang sifatnya acute jadi ini berarti dasarnya lebih ke arah chronis berbeda dengan yang disampaikan dokter Bima tadi yang tromboembolism jadi itu poin yang penting yang harus di underline should be underline maksudnya nah ini oke slide diagnosinya bagaimana slide kalau dengan CCLI tentu kita sama ambil prinsipnya doper vascular kemudian MST angiography perbedaannya nanti diskusinya ada tapi yang penting pada hari ini kita kemarin kita ngajarkan teman-teman dari dokter umum untuk mengajarkan doper vascular yang simple sehingga Anda langsung bisa misalnya di tempat Anda ada EGD ada USG bisa didorong dan dievaluasi dan ada dopler yang sifatnya itu yang sophisticated ini ada yang simple hanya pen dopler itu juga ada oke slide nah kita ketika menghadapi satu tindakan atau satu kondisi maka kita berpikir sebagai klinisi kita semua di sini adalah klinisi artinya apa lebih mempercayakan klinis bukan USG oke sampaikan tadi sebelumnya kan ada spesifitas ada sensibilitas kalau sudah ada luka yang demikian berarti kita sudah berpikiran walaupun kadang-kadang ada doplernya itu perusahaan teraba dopler masih ada tapi ada namanya yang ingat namanya clinical radio imaging mismatch jadi ada suatu hal yang kok seolah-olah baik dari pemeriksaan pemeriksaan penunjang tetapi dari klinisnya kok tidak baik nah kita sebagai klinisi yang kita hadapi pasien yang kita hadapi luka yaitu yang kita pegangan jadi luka berulang kok gak sembuh-sembuh atau luka yang berulang sembuh terus muncul lagi muncul lagi nah tapi masih kok bagus abinya masih bagus kita harus berpikir bahwa ada namanya ini clinical radio imaging mismatch atau clinical examination mismatch jadi ada mismatch yang kita pegang adalah apa yang dihadapan kita apa yang dikeluhkan pasien slide nah ini semacam gini jangan salah dengan kondisi yang demikian yang berulang ternyata itu bisa terjadi dan kita evaluasi pulsasinya terapa itu ternyata ada gambaran ada total occlusi dengan collateral flow yang seolah-olah kalau kita pulsasi itu kita pegang daerah kita kan melakukan periksaan pulsasi itu kan hanya di beberapa tempat inguinal poplitea dorsalis badis tibialis posterior yang paling maksimalkan itu kadang-kadang tibialis posterior tidak terukur tidak kita periksa nah kadang-kadang ketika kita merabah sini poplitea inguinal atau bemoral kemudian poplitea masih terabah tapi kalau kita lihat ternyata setelah kita advance imaging itu ada gambaran demikian ya nah ada satu kondisi lagi yang seolah-olah normal gambarnya semacam ini tetapi ternyata ada short segment dengan total occlusi yang tidak terekspos tidak terlihat dengan gambaran city and geography walaupun itu dengan kadang-kadang pencetakannya kan sangat sekecil sehingga Anda kalau lihat gini seolah-olah ada semua tapi ternyata ada short segment dengan total occlusi dan kami pernah mendapatkan demikian seorang dokter gigi dokter gigi mampu sering nyeri ini bagus ternyata setelah kita lakukan tindah saya yakin bahwa ini kesakitan terus berulang dengan pengobatan kalau sakit berarti sudah sesuatu nah itu clinical kita harus berpikir klinis itu disitu ternyata ada short segment taunya bagaimana ketika ada clinical radio imaging mismatch present maka digital subtraction and geography sudah gold standard untuk detect kenapa kita bisa melihat run in run off artinya memburu darah masuk dan memburu darah keluar kemudian kita bisa mengevaluasi kita zoom in zoom on magnification yang magnifikasi kolebaran yang paling pembesaran paling maksimal sehingga kita bisa lihat betul detail per detail lokasi dimana sehingga ketemu yang namanya short segment dan short segment itu bisa hanya satu mili dua mili tapi betul-betul bentuk total slide nah jadi prinsipnya apa jadi ketika kita menghadapi CCLI dengan pasien dengan kaki yang demikian luka yang terdiri kemudian terkembanglah perkembangan terdiri nyeri nah apa yang kita main goalnya itu apa intervensi apa itu untuk menjaga preserve ya blame structure dengan kita mengharap mencegah supaya tidak sampai terjadi irreversible stage jangan sampai jadi akhirnya dalam topik yang kita bahas ini bagaimana kalau misalnya sampai harus amputasi jadi lowering level as low as possible jadi ini yang pendekatan yang berbeda oke slide nah tata laksananya apa ada empat hal ini empat hal ini ketika kita menghadapi CCLI di emergency room atau di IR atau misalnya kalau misalnya diabetes food ulcer sendiri itu beda dengan akutlimis kemiri berbeda diabetes food ulcer ini sebenarnya ada empat ini yang bolak-balik diabetes ulcer datang di klinik maka tata laksananya yang pertama yang underline control ini menjadi pertama kemudian wound care dan infection itu yang kedua setelah itu tissue revascularization yang ketiga limb rehabilitation selalu yang keempat tetapi kalau kita menghadapi acute limb ischemic atau dengan critical chronic limb ischemic revascularization menjadi penting dan preventive cuma tata laksananya yang berbeda karena tromboimbolism jadi disitu ada trombus dan embolus trombus yang menjadi embolus maka trombectomy dengan katheter tromboimbolectomy itu sangat menjadi walaupun kita kami di TKV itu bisa mengerjakan nanti kalau teman-teman bedah umum di daerah melakukan trombectomy itu hasilnya akan lebih baik misalnya akan lebih baik jadi beberapa kasus kita menyelamatkan istilahnya major amputation menjadi minor amputation jadi yang major dikatakan itu di below knee keatas knee keatasannya itu bisa kita selamatkan kalau CCLI waktunya masih ada oke saya memang teringat teringat kemarin jadi saya ngejar waku ini agak longgan jadi yang pertama adalah kita tisu revascularization itu ya sama seperti yang saya terima this prevention of thrombosis baru dalam proses CCLI melakukan tata laksana itu underlying disease dan ini hampir bersamaan itu bisa dikatakan secara simultan ini selalu yang terakhir tapi kita berpikiran bagaimana revascularisasi prinsipnya tiga ini akan berurah-urah dan bisa dilakukan secara simultan cuma emergency atau emergency itu yang membedakan oke slide ya yang perlu diperhatikan bahwa kita pemicu awalnya ada pasien dengan datang dengan diabetes jadi itu potensi ada kematian oke slide problemnya sama di Indonesia itu lead atau delay presentation sampaikan dokter yang tadi datang sudah demikian ya waktu kami kursi luar kasus yang demikian ini sangat jarang di sana di luar negeri karena apa preventinya lebih bagus dan saya heran kalau misalnya ada luka yang kayak gini ada nanah di luar negeri itu enggak terlalu berbau kalau di Indonesia kok bau banget ya saya juga heran beda kuman atau beda ekonomi kuman di luar negeri minumnya susu jadi ini beda jadi luka itu kalau dilihat itu kalau kita kalau kita sebagiannya sudah stase ya di penyakit dalam atau di bedah kalau lewat suatu lorong namanya kaki diabetes itu kan sudah langsung suasana menjadi kelam tapi bagi kami TKP akhirnya kelam-kelam tapi akhirnya menghasilkan bedah umum juga nanti untuk infeksi tata laksana infeksi slide nah jadi untuk CCLA yang pertama ketika media team approach itu yang bagus adalah internis endologis sama city vision tapi yang pertama adalah kita bisa kerjakan ini karena kita bisa melakukan dikentikan revascularisasi baik secara open maupun secara endovascular slide nah revascularisasinya bagaimana slide nah untuk revascularisasi sebagai critical thinking kita sebagai dokter bahwa vascular khususnya arteri itu adalah mengirim ke organ dan sel itu apa? empat hal ini oksigenasi nutrisi sistem imun dan stem cell endokinus ya kalau kita kan ada stem cell endokin ya kemudian imun sistem nutrisi dan oksigen yang paling penting untuk menyelamatkannya fase awal adalah oksigenasi oke slide nah tipe revascularisasi yang kita bahas tadi pertama ada endovascular dan open surgery tapi selalu anda sebagai dokter umum nanti kalau di satu daerah ada suatu kondisi yang kita diskusikan tadi oke makasih itu maka heparinisasi bisa diberikan dengan dosis yang simpel sebelum ngirim misalnya 5000 unit per injeksi ya injeksi IV ya jadi berikan injeksi 5000 unit IV jadi dokter bedah bisa melakukan nekrotomi debil deman dan heparinisasi kemudian untuk kita pikirkan untuk endovascular approach ya jadi itu yang dikerjakan heparinisasi itu imediatnya jadi pasien datang di GD di puskesmas dengan keluhan itu anda berikan aja heparin 5 unit ekstra kemudian kalau memang memungkinkan langsung dikirim oke slide nah ketika menghadapi CCLI maka approachnya revascularisasi itu apa istilah adanya endovascular first berbeda dengan kasusnya yang disampaikan dokter Pema agit lem ischemi yaitu mungkin surgery first tapi kalau ini kasus CCLI endovascular first tipenya bisa balon inarterectomy peripheral nanti kita tunjukkan bagaimana yang disampaikan dokter Pema tadi ada video-videonya yang kita bisa kerjakan atau kita teknologi itu sudah ada di Indonesia oke slide nah ini di klik di sini jalan nggak coba nggak jalan oh bisa jalan nah ini yang dinamakan balon dan stenting ya misalnya ini ya ini ada penyumbatan di sini ya ini kita masukkan ini yang sering kita kerjakan bisa direct ini bisa dengan direct bisa dengan menggunakan loop teknik ini direct ipsilateral approach langsung direct puncture masukkan wire simple nah kemudian ditroboskan wire yang kecil di tempat yang sempit ini ya selalu diingat gambarnya bagus tetapi dalam kenyataannya tidak semudah ini ya ini bagus di istilahnya ilustrasi nah tapi prinsipnya pekerjakan ini dilebarkan budaya nah kemudian kita tarik kita keluarkan sehingga lumen lebar ini yang balon dan ini balon kalau misalnya ternyata ada masih heart plug tadi yang disampaikan dokter Bima atau masih kita evaluasi ternyata masih plugnya masih kuat kita pasang stand jadi seperti teman-teman kardiologi yang masang di jantung tapi kami memasang di kaki ya jadi ini nah ini kita lebarkan kita pasang stand oke slide berikutnya slide berikutnya nah ini yang ditanyakan tadi trombus suctioning yang kalau kerjakan pada akut limis kemi yang gak akan bisa yang dengan trombus yang banyak ini yang hanya trombus-trombus yang kecil ya dengan patenter ini kecil ini kelihatan karena di video itu kecil sekali sebenarnya ya ini 0,014 wire itu nah itu disuctioning lagi video selalu lebih indah dari pasirnya ya itulah dramatisasi kita punya pemikiran lebih oh ternyata trombus suctioning itu kayak gini tapi yakin saja karena kami mengerjakan dua-duanya ketika akut limis kemi ini tidak akan terjadi sebenarnya ini tidak akan segampang ini dan nanti outcome-nya akan berbeda dengan trombo emboliktomi jelas karena kami dimuadi disampaikan tadi banyak akut pasca endovaskuler dengan akut limis kemi itu amputasinya malah kadang ada bilateral ya karena approach-nya cross jadi akhirnya bilateral amputasi dengan se-level genu itu pernah kita dapatkan ada dua pasien ACC jadi potong dua kaki terus satu pasien tidak ACC akhirnya meninggal ya jadi gambar gini ini jangan dianggap bahwa nanti kalau akut limis kemi bisa kita bersihkan demikian ini di video ya oke slide nah berikutnya ada narterektomi narterektomi pada CCLA kita juga kerjakan dengan menggunakan untuk namanya rotablator atau nanti ada yang berbagai teknik yang prinsipnya ketika kita menghadapi heart plug dengan total occlusion atau yang severe occlusion yang sifatnya namanya total occlusion nah ini kita kan gunakan rotablator jadi teknologinya demikian ya maju perlahan ada sebelum kita menggunakan rotablator ada tindakan namanya dengan support catheter ya tapi ini kembali lagi ini gambarnya bagus ya oh ya oke saya tunjukkan jadi ini seolah-olah kita ngebur ini gampang tapi hati-hati bisa rapture bisa rapture bisa salah arah bisa bleeding nah tugas kita mengatasi bleeding itu juga bisa kita kendalikan sebagai bedah oke slide nah tujuannya apa semua itu adalah preventing leg amputation tujuannya itu nah ada satu tindakan yang kita namanya kalau kita di Indonesia belum bisa free amputation maka kita lowering level amputation nah harapannya demikian ya tadi yang dokter Prima sampaikan ini banyak kolateralnya berarti sudah berarti kronik jadi ini bukan akut lemis kemi ini adalah CCLI karena kronik sudah banyak kolateralnya tapi dengan pendekatan berbagai macam ada repasularisasi oke slide jadi resumnya bahwa ya hati-hati kita sebagai dokter harus bisa membedakan diagnosisnya yang kedua apakah tadi akut lemis kemi apakah critical kronik lemis kemi CCLI atau diabetic foot ulcer itu berbeda kemudian kita ingat bahwa clinical radiation mismatch itu harus kita pegang dan ketika menghadapi CCLI maka endovascular surgery itu important role peran penting dan lebih dominan dibandingkan pemberdahan berbeda dengan kasus agit lemis kemi jadi kita cukup sekian yang kembalikan kepada moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih dokter yang telah memberikan presentasenya mengenai kronik critical pada kronik lemis kemi kalau dokter prima tadi pada akut lemis kemi jadi berbeda ternyata jadi nanti ini bisa untuk bahan diskusi bagaimana klinisnya kalau kronik itu bagaimana kalau akut itu bagaimana jadi banyakan saja kepada pembercara untuk menyingkat waktu pembicara yang ketiga kalau yang pembicara yang pertama dan kedua mengenai arteri ini pembicara yang ketiga adalah mengenai vena ya minta silakan dokter Taufan dokter Taufan itu PTKV dari Purwokerto di Lio lulus PTKV tahun 2017 ya di dari UI jadi ini seorang SPB kemudian mengambil PTKV jadi nanti kalau ada orang-orang yang SPB mau ambil PTKV saat ini masih bisa 7 semester tambahnya minta silakan dokter Taufan silakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat pagi dokter Sal dokter Sumandria dan dokter Darmawan terima kasih kesempatan yang bergantung saya ikut berpartisipasi dalam acara ini presentasi yang ditulis kepada saya adalah difentrombosis the prevention and the treatment merupakan suatu kasus yang mungkin sering kita jumpai sehari-hari ini dan angka morbiditas dan potensial mortalitasnya cukup tinggi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat pagi di DvT merupakan masalah yang umum sehari-hari yang kita sering jumpai dan merupakan masalah penting karena angka morbiditas dan mortalitasnya cukup tinggi data dari Amerika Serikat angka kejadian DvT itu tiap tahunnya cukup tinggi sangat tinggi, datanya mereka sangat bagus, 900 ribu per tahun dengan angka kematiannya itu 60 ribu sampai 100 ribu per tahun. Dan angka kematian mendadak yang akibat pulmonary embolism itu sekitar 25 persen dan long term complication yang sangat memakan biaya itu sekitar 33 persen. Dan sepertiga dari pasien DVT dalam 10 tahun terakhir akan terjadi recurrence. Nah bagaimana di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri datanya belum banyak, ini penelitian tahun 2021 kalau nggak salah di 12 rumah sakit seluruh Indonesia. Jadi pasien-pasien yang masuk rumah sakit dengan comorbid misalnya dengan CHF, through severe acute respiration, stroke dan lain-lain, ada sekitar insidennya 40,3 persen dari 30-34 subjek penelitian. Jadi sangat tinggi di Indonesia. Nah definisi DVT sendiri adalah terbentuknya trombus di dalam divin dan 96 persen adanya di ekstremitas bawah dan 4 persen ada di ekstremitas atas. Menurut lokasinya bisa di, untuk yang ekstremitas bawah, di proksimal dan di distal. Proksimal, pembagian ini sangat penting karena berhubungan dengan prognosis maupun terapinya. Yang proksimal sendiri, seringkali yang di daerah proksimal, di iliaka seringkali karena kompresi oleh karena masa. Sedangkan di femoral biasanya karena pangcer-pangcer dan di distal, di calf type, itu biasanya karena proses stasis. Dan progresifitasnya kalau yang proksimal ke distal, sedangkan di femoral bisa ke proksimal maupun ke distal, sedangkan di calf type-nya ke arah proksimal, sehingga potensi lepas dan timbul pulmonary embolism. Pada penelitian, insiden tertinggi biasanya di distal vein sekitar 40 persen, sedangkan di leg vein sekitar 4 persen. Nah, patofisiologinya terjadinya trombus, ada tiga faktor yang mendasarinya menurut triad Virchow, yaitu hipercoagability, facial injury, dan stasis. Dan ketiga faktor ini biasanya saling berhubungan dengan, maksudnya saling ada di satu pasien, bila ketiga-tiganya ada merupakan risiko terjadinya DVT itu sangat tinggi. Dan pada pasien-pasien di rumah sakit, paling tinggal memiliki satu faktor risiko untuk terjadinya DVT. Untuk manifestasi klinisnya, itu bervarasi tergantung dari lokasi DVT-nya, dan ekstensi dari DVT-nya dan derajat oklusinya. Ring simptomnya mulai dari tak ada gejala, yaitu sampai 50 persen, sampai yang sifal, pada kondisi-kondisi plagmasia seruladolens. Sen-nya misalnya ada nyeri, udem, eritema, dan pada kasus-kasus yang paling berat, yaitu plagmasia seruladolens, ada triad, yaitu adanya massive swelling, cyanosis, dan nyeri. Dan ini merupakan emosifir pada kondisi akutivity. Ini abisikulum examination-nya, yang kita kenal homansen. Cuma akurasinya kurang baik. Positif kurang lebih pada 33 persen DVT, sedangkan yang non-DVT pun bisa positif sampai angkanya 50 persen. Itu dengan cara elevasi dan di dorsofleksi pada kakinya, akan menemukan rasa nyeri. Untuk diagnosis DVT, penegakannya bisa lewat klinis, laboratoris, dan imaging. Klinis misalnya yang paling gampang kita pakai Wellscore atau Caprini-score, sedangkan laboratoris pakai dedimer, imaging bisa dengan USG, CT, penografi, maupun MR penografi. Jadi menurut SPS 2021, awalnya pasien datang, misalnya dicuriga DVT, kita cari faktor resikonya, kemudian periksaan fisiknya, kemudian dari situ kita masuk ke Wellscore. Dari Wellscore itu nanti kita bisa tahu ini unlikely DVT, atau likely DVT. Kalau dari Wellscore, likely DVT kalau misalnya lebih dari 2 atau sama dengan 2, kalau kurang dari atau sama dengan 1, likely. Nah dari yang unlikely DVT, dilakukan pemeriksaan dedimer bila hasilnya kurang dari 500, diekstlude dari DVT, tapi bila lebih baru masuk pemeriksaan USG Doppler. Sama juga yang likely. Dari USG Doppler itu, bila masih tidak inkonklusif, bisa dilakukan pemeriksaan CT fenografi, maupun MR fenografi. Tapi bila hasilnya negatif bisa diulang seminggu kemudian. Dan dari misalnya hasilnya positif, nanti kita telusuri lagi apakah DVT ini yang dengan faktor risiko atau provoke maupun yang tanpa faktor risiko. Ini faktor-faktor risiko DVT. Menurut guideline SPS 2021 dibagi menjadi strong, moderate maupun yang weak. Namun, 50 persen pasien DVT seringkali tidak teridentifikasi faktor risikonya. Sebenarnya dengan teridentifikasi faktor risikonya akan memudahkan kita dalam penanganan pasiennya. Yang kuat misalnya pada mayor trauma, pada kanser aktif, maupun sindrom antifospolitik. Nah, ini definisi risk faktornya yang kita perlu tahu karena hubungannya dengan tata laksana pasien DVT, yaitu unprovoked yang tanpa faktor risiko, unprovoked sendiri bagi dua, transindrix faktor maupun persenrix faktor. Transindrix faktor bagi dua lagi, mayor maupun minoris faktor. Persenrix faktor misalnya kanser aktif, sindrom fosfolipid, dan lain-lain. Nah, ini klitria wellscore untuk DVT, terdiri dari faktor-faktor risiko, tanda klinis maupun revyat DVT sebelumnya, dan adanya DD atau tidak. Di sini bisa kita bagi pada three level wellscore, itu lower, intermediate maupun high, dan yang tadi yang masuk dalam algoritma SWS 2021, unlikely dan likely. Nah, selain wellscore ada Caprini score. Nah, dedimer. Dedimer sendiri merupakan dekrasi produk dari Vibrin. Sensifitasnya sekitar 90 persen, dan spesifitasnya 35 sampai 55 persen. Accelerity bila kurang dari 500. Cut point-nya kalau kurang dari 50 tahun, 500 mikrogram per liter, sedangkan bila lebih dari 50 tahun, cut point-nya adalah usia dikalikan 10. Selain, imaging, ada USG, CT fenografi, MR fenografi, ataupun fenografi sendiri. Pilihan pertama rekomendasinya dengan USG-USG Doppler. Dari USG Doppler kita bisa menemukan ada gambaran trombus, terus adanya pelebaran vena maupun vena yang uncompressible. Nah, pada CT fenografi maupun MR fenografi, kapan dilakukan? Bila pada pemeriksaan USG tidak konklusif. Treatment-nya, tujuan terapi DVT adalah meminimalisir severity dan durasi dari simptom DVT, kemudian mencegah emboli paru, meminimalisir risiko rekaransi, dan mencegah terjadinya post-traumatic syndrome. Dan mainstay untuk terapi DVT saat ini adalah obat antikoagulan. Kenapa obat antikoagulan? Karena dia non-invasif, dan 90% tidak terjadi skuili yang akut, komplikasinya rendah, dan ada perbaikan di morbiditas dan mortalitas. Nah, treatment antikoagulan ini ada initial phase, long-term phase, maupun extended phase. Inertal phase antara 5 sampai 21 hari, tujuannya untuk mempercepat, mencegah cloud expansion, sedangkan long-term phase mencegah cloud expansion, dan juga untuk mempromote disolusi, sedangkan extended phase untuk mencegah adanya post-traumatic, post-traumatic, PTS. Nah, treatment-nya bisa dengan heparin, UVH, LMH, pondaparin, dua, terus seperti di slide, slide. Nah, ini, ini permakologinya untuk warfarin dan bawat. Yang perlu diketahui di sini mungkin warfarin, karena yang sering kita pakai, sering lebih kita pakai karena harganya murah. Misalnya, half-life-nya paling panjang, antara 36 sampai 42 jam, dan terus kita harus sering monitoring untuk nilai INR-nya, itu antara sekitar 2 sampai 3. kemudian dan sangat dipengaruhi oleh obat maupun makanan dibanding yang doa. Faktor pemilihan antigoagulan itu sangat berpengaruh dalam kondisi pasien. Misalnya faktor dia ada punya dyspepsia atau GI bleeding, makanya pemilihan terapi atau antigoagulannya adalah warfarin maupun apik saban, karena selain obat tersebut, sering menimbulkan GI bleeding. Pada kehamilan, pilihannya adalah LMWH, karena pada kehamilan ini, obat-obat yang lain sering masuk ke placenta, slide. Nah, extended phase management itu lebih dari 3 atau 6 bulan, pemilihannya pertimbangannya adanya resikuransi risk pada individu, adanya bleeding, terus compliance pasien dan preference maupun impact pada long-term difficulty complication. Pada high risk, sebaiknya anti-goagulan, pada high risk rekuransi, sebaiknya antigolan itu diteruskan, kecuali kalau benar-benar ada indikasi yang kuat. dalam hal ini kemungkinan terjadinya bleeding-nya, slide. Nah, ini estimated risk factor untuk terjadi mayor bleeding pada anti-goagulan. Di itu ada low risk, moderate risk, maupun high risk, slide. Nah, ini tadi juga, jadi pemilihan kapan sih dia dikasih anti-goagulan yang extended, maupun yang cukup hanya 3 bulan, berdasarkan provok maupun unprovok pada pasien, slide. Ini membandingkan antara warfarin dibanding doak dalam hal ini, dapigateran dalam hal efektivitas terapinya. Untuk rekuransinya, dapigateran lebih tinggi sedikit dibanding warfarin, sedangkan bleeding-nya, dapigateran itu lebih rendah dibanding warfarin untuk terapi jangka panjangnya, slide. Nah, ini membandingkan doak vs. warfarin dalam hal ini, Rifarok Saban, dalam rekanalisasinya. Rifarok Saban lebih unggul untuk prosentasi angka rekanalisasinya pada yang hampir 100 persen pada 180 hari atau 3 bulan. Slide. Modalitas terapi DVT, selain antikugulan juga kita mengenal antitrombolisis, terus mekanikal trombectomy, terus venoangoblasti, maupun stenting, maupun open surgery. Terapi-terapi ini ada keunggulan dan kekurangannya. Slide. Nah, evolusi dari terapi DVT, yang pertama, antikugulan, warfarin, karena pada kasus-kasus yang berat, DVT warfarin outcome-nya kurang bagus, kemudian berkembang ke asistemic thrombolisis, karena bleeding-nya juga ada suku bleeding-nya tinggi, kemudian berubah ke katheter direct thrombolisis, masih kurang memuaskan, berkembang jadi mechanical thrombolisis, kemudian yang paling terbaru dengan isolated parmako mechanical thrombolisis. Ini thrombose removal, yaitu dengan surgical thrombectomy, maupun endovascular, tujuannya untuk mengurangi insiden terjadinya post-thrombotic syndrome, yaitu terutama pada pasien-pasien DVT yang iliofemoral yang extensive. Kriteria untuk early thrombose removal, misalnya pada kasus DVT iliofemoral yang akut, simptomnya kurang dari 14 hari, dan risiko bleeding-nya rendah, dan pasien dengan harapan hidup yang baik, dan pada terapi thrombose removal ini, terapi antikoagulan tetap diberikan. Slide. Ini membandingkan thrombectomy iliofemoral dengan surgigil dibanding dengan yang konvensional antikoagulan. Jadi surgigil masih tetap lebih unggul dibanding yang antikoagulan standar. Sorry. Ini surgigil. Jadi dibuka dari atas dan bawah. Kemudian dari bawah masuk katheter pograti ke atas, terus kayak semacam sepur-sepuran, terus dilakukan thrombectomy, kemudian dari bawah untuk menghilangkan sisa istrotrombus bisa di-flash-flash dengan neparin encer. Dan pada kasus thrombus yang di daerah iliofemoral maupun di vena kafa, bisa dilakukan protektif balon katheter di atas yang tujuannya untuk menghindari thromboembolik. Slide. Ini. Slide berikutnya. Ini endovascular treatment, katheteria bermacam-macam tekniknya. Slide. Ini membandingkan mechanical thrombectomy dengan isolatif parmakomical thrombolisis. Itu kekurangan misalnya pada mechanical thrombectomy ada risiko cedera pada dindingnya sehingga menyebabkan thrombus berulang. Sedangkan saksen thrombocemu ada kemungkinan terjadinya thrombus lepas dan menyebabkan thromboembolik. Yuk. Selain itu ya. Nah ini contoh dari mechanical thrombectomy penumbra. Bisa dinyalakan videonya. di tempat saya belum ada alatnya sini. Jadi dipasang katheter dan katheter itu ada ujungnya itu bisa fleksibel dan ujungnya lebar. Dan bisa untuk menyaksennya sampai dengan bersih. Bagus lagi dikerjakan bisa dievaluasi di di CAT Lab. Sudah bersih atau belum. Kalau belum dilakukan terus sampai saya benar-benar bahasnya. Slide. Nah ini yang angnya jet. Ini termasuk parmakomechanical pariblethrombectomy. Bisa dinyalakan videonya. dia selain melakukan pemberian dia ada dua lubang yang satu untuk saksen yang satu untuk mengeluarkan heparinensir. Dan diberikan di gut barrier-nya itu tujuannya untuk memecah dari thrombusnya. Dan lubang-lubang yang di bawah bisa untuk diputar-putar untuk mengambil thrombusnya biar benar-benar bersih. Jadi biarin thrombus selisis dibiarin 30 menit kemudian baru dilakukan seperti ini. Slide. Ini isolatid parmakomechanal thrombectomy. Itu ada yang untuk mengisolatid itu diberikan balon di proximal maupun distal. Kemudian ada tempat untuk melakukan thrombus dan untuk mencahkan slide. Ini dinyalakan teman. Ini pertama katheter dan wire di balon dikembangkan proximal dan distal. Kemudian thrombus masuk. Kemudian dari katheter sendiri digerakkan untuk memecah dari thrombusnya kemudian di saksen dan katheter keluar dan aliran diharapkan puluhnya lebih bagus. Slide. Oke. Lanjut. Oke. Maternal syndrome bisa suringkel maupun dengan endoklaskuler. Slide. Oke. Ini prevention bisa mekanikal maupun pharmacological again. Slide. Kontraindikasinya bila ada active leading ataupun ada limb ischemic. Slide. Slide. DVT prevention berdasarkan dari risk factor untuk terjadi VTE. Lanjut. Caprini score bisa sebagai guiding untuk kita melakukan profilaksis. Slide. Oke lanjut. Slide. Oke. Oke lanjut. Slide. Lay detection of DVT sangat penting untuk menentukan onset DVT dan berhubungan dengan efektivitas terapi. Identifikasi dan kontrol risk factor ini sangat penting untuk mencegah terjadinya rekaransi DVT di kemudian hari. Dan buak lebih banyak disukai daripada vitamin K karena vitamin K antokonis karena vitamin K antokonis termasuk yang banyak kompleksitasnya dan risiko bleedingnya cukup tinggi. Dan perlu diketahui bahwa pengobatan DVT tidak cuman antikoagulan dan perlu dipikirkan adanya terapi trombolisis maupun trombectomy pada kasus-kasus tertentu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Taufan atas presentasinya mengenai DVT atau kelainan di Vena. Sekarang masuk ke sesi tanya-jawab. Munggu silakan yang tanya DVT kemudian menyebutkan nama dan asalnya. Munggu silakan. Ini perlu sekali karena ini penting pada banyak kasus-kasus yang dijumpai di tempat-tempat praktek Anda. Kelainan pasul atau kelawanan pena atau kelainan arteri. Munggu silakan. Terima kasih. terima kasih. saya ingin mengenakan tentang DVT untuk deteksi awalnya. Kira-kira bagaimana. kemudian tadi kan dilakukan trombectomy. Kemudian untuk evaluasinya gimana? Post-trombectomy itu apa yang dinilai? Kemudian yang ketiga masalah pemakaian pada wanita hamil. Kemudian juga ada yang hamil. Apakah ada semacam kontraindulasi absolut atau enggak? Kemudian berapa lama pemakaiannya? Untuk pemakaian memakan antikoagulan seperti warparin, kemudian dapat latin dari Jeff. Terima kasih. Terima kasih Dr. Bomo. Ini seorang SPP dari Wonogiri ya? Masih di Wonogiri? Wonogiri. Silakan. Terima kasih Dr. atas persenanya. Untuk screening awal DVT mungkin kalau ada pembengkakan di mungkin di ekstremitas ya. Entah itu di ekstremitas atas bawah maupun maupun bawah maupun atas. Terus habis itu paling gampang kita pakai ini dok, mungkin menurut saya pakai Wellscore. Nilai Wellscore-nya berapa sih? Itu lebih objektif dibanding cuma misalnya klinis melihat itu. Kalau kita masih apa? Masih sempat hitung Wellscore nanti dari situ kita kelihatan. Apalagi tadi kan ada algoritmanya. jadi kapan sih perlu dilakukan pemeriksaan whisky doppler yang kadang-kadang di Resude itu ngantri lama dan kapan sih memang cukup dilakukan di dimar. Jadi di algoritmanya jelas kalau misalnya Wellscore-nya kurang dari satu cukup dilakukan kurang dari atau sama dengan satu cukup dilakukan di dimar bila di dimarnya kurang dari 500 sudah berarti kita ekstremitas dari DVT. Mungkin punya pampingan DVT faktor lain-lain. Terus yang kedua kenapa dok? Antikogulan dok. Antikogulan ya dok. Dan pemilik gimana dok? Untuk nah itu tadi berdasarkan faktor risikonya dok. Faktor risikonya tadi kan ada yang faktor risiko yang transien, yang sementara selama faktor hilang ya sudah kita stop. Atau yang sifatnya persisten. Persisten kalau misalnya bisa dikontrol bisa stop karena ada yang lamanya itu ada yang tiga sampai enam bulan sampai extended lebih dari enam bulan. Jadi pada kasus-kasus yang faktor risikonya bisa dikontrol risiko bleedingnya rendah itu bisa bisa cukup rata-rata sampai tiga bulan. Rata-rata dok. Tapi pada faktor risiko yang dia nggak bisa dikontrol misalnya pada active cancer dia punya sindrom antifospolipid ya atau risiko DVT berulang sebaiknya sih diteruskan dilanjutkan sampai faktor risiko itu bisa dikontrol atau dan pengobatan itu dipertimbangkan juga untuk adanya risiko bleedingnya dok. Risiko bleedingnya sangat tinggi ya. Kita stop paling sampai tiga bulan kalau risiko bleeding nggak begitu tinggi bisa dilanjut. Kemudian evaluasi post-trombektomi Oh ya evaluasi post-trombektominya yang paling sederhana dengan klinis dok. paling cepat ya mungkin tiga hari dengan pemasangan elastic bandit terus di elevasi dengan mobilisasi cepat sekali bengkaknya berkurang terus kalau lebih objektif lagi bisa dilakukan pemeriksaan whisky doppler dan kalau dari whisky doppler bisa yang lebih detail lagi misalnya dengan city fenografi atau di fenografi misalnya dilakukan di cat lab gitu terus pada kasus-kasus gamilan yang tadi disebutkan bahwa sebaiknya profilaksis dari DVT diberikan pada kasus-kasus yang tadi risiko DVT-nya cukup tinggi jadi diberikan kalau pasien bisa mobilisasi cukup mobilisasi tapi kalau tidak mungkin bisa diberikan LMBH karena terapi LMBH ini tidak masuk ke keplasenta tapi tetap dilakukan misalnya dengan pemberian stocking kompresi terus mobilisasi elevasi tetap jalan mudah-mudahan membantu kalau mungkin dokter Dharma menambahkan jadi menambahkan jadi artinya kalau menghadapi suatu kondisi yang kita ada perbedaan penyikapan jadi arti kalau misalnya ada cancer atau ada pasien-pasien dengan potensial bleeding surgical menjadi lebih penting karena surgical itu dengan thrombectomy itu kalau pasien-pasien dari kahom itu biasanya konsul pada kami dengan kemudian ada dari opsin saya opsin dengan bleeding itu dengan bleeding dari VU dari vagina per vagina ada bleeding kemudian ada UDIM maka itu surgical jadi penting karena kita langsung direct membuang thrombusnya kemudian untuk prevensinya kita bisa pakai sampaikan dokter Taufik tadi kita pakai elastic bandage atau stocking compression dan memberikan pada kasus yang demikian itu pilihannya adalah dengan tetap pengencar darah dengan dosis rendah dengan evaluasi tapi dengan kita sudah terbukul thrombectomy itu kita sudah mengurangi banyak hal salah satunya adalah pengurangan penggunaan pengencar darah yang berlebihan jadi kalau cancer kita dengan perdarahan kita biasanya surgical itu menjadi first option kalau misalnya preventif tadi stocking compression itu bisa sangat membantu untuk jadi residif kasus-kasus residif dan PTS post-traumatic syndrome itu dengan stocking compression bagian bagian tambahan cara mendeteksi DVT yang pertama adalah yang pertama kalau dia dalam unilateral adam yang signifikan kita sudah curiga yang kedua adalah kondisi yang menyebabkan diastasis baik itu karena cancer intraabdominal atau stroke misalkan praktis yang ketiga dia jalan pagi tidur kempes kalau kalau dia jalan tidak itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan kemudian yang satu adalah idealnya semua kasus DVT itu oleh BDKV dipasang penakafa filter karena apapun manipulasi yang kita lakukan baik anti kewagulan baik utromektomi berhasil itu terjadinya PE pulmonary embolism kita pasang penakafa filter kemudian anti kewagulan sendiri dok itu ada dua macam ada yang new anti kewagulan ada yang yang generik misalkan dengan warfarin untuk noat misalkan revaroxaban itu cukup 3 minggu 1,20 tambah 3 minggu lagi tapi tergantung tadi kondisinya tapi kalau warfarin kita sebenarnya dosisnya kecil kita kontrol dengan menggunakan INR sama seperti kalau pasien katup jantung kan juga dia menggunakan seumur hidup tetapi tadi faktor resikonya tetapi idealnya semua kasus di fitur dipasang dengan penakafa filter karena melakukan trombectomy itu kan kalau arteri kan ke bawah kalau penakan ke atas kita melakukan dorongan itu kan waktu anestesi kan juga ada ini ada manipulasinya tersebut itu idarnya terima kasih tanya lagi dok kapan di stop kalau kita mau tindakan operasi berapa hari di stop antikagulian itu kalau warfarin semua antikagulian rata-rata 5 sampai 5 sampai 7 hari karena ada waktu paruhnya jadi tergantung antikagulian yang kita gunakan tapi kalau LMWH kita bisa bridging kita stop 5 hari tetapi kita tetap berikan dalam kondisi atau heparin atau heparin dalam kondisi persiapan operasi jadi tidak mutlak tidak mutlak anestesi tidak ACC karena masih warfarin tidak mutlak dan lagi warfarin kita memiliki antidote antidote yang vitamin K artinya tidak mutlak itu harus di stop kita sering sekali operasi tanpa menyetop itu paling kita bridging saja pasien dengan warfarin 2 bulan mondok 3 hari kita heparin dengan heparin nanti 6 jam post-op kita lakukan tindakan terima kasih terima kasih terima kasih ini sebetulnya kasusnya masih menarik sekali ya terutama DVD karena kasusnya cukup banyak dan yang kita hadapi biasanya terjadi sekelenya jadi UDIMnya itu sudah hilang-hilang itu memulakan waktu kadang 6 bulan kadang 1 tahun tapi karena waktunya sudah habis kami panitia mohon maaf jadi terima kasih sekali kepada 3 pembicara yang telah mencerahkan ilmu mengenai kelainan di vaskuler yaitu arteri dan vena terima kasih Dr. Marwan Dr. Trima dan Dr. Taufan terima kasih untuk untuk para pembicara serta moderator bisa berfoto bersama terlebih dahulu kemudian pada Dr. Sahal Dr. Badru bisa berfoto bersama berfoto bersama di depan dengan pembicara dan moderator terima kasih 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 merupakan alumi dari Universitas Erlangga dan melanjutkan studi di Residen Bedah Umum di Pak Kota Kedokteran Universitas Iponegoro kemudian menempuh pendidikan Budah Torak Kedokteran Sekuliar di Rumah Sakit Hadapan Gita pada tahun 1994 hingga 1996 dan saat ini merupakan staff di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang kepada Dr. Sahal Fatah dipersilahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi atau selamat siang bagi semua peserta ini yang sesen ketujuh ini ada tiga pembicara Dr. Taufik SPPTKV dari Kelaten lower limb edem caused by chronic vein insufficiency and age management dari Kelaten yang kedua pembicara kedua Dr. Sidik spesialis Budah Torak Cardiovascular dari Jogja the development of minimally invasive endovenous ablation compression between thermal ablation laser RV atau glu occlusion pembicara yang ketiga in the role of open surgery for vascular vein oleh Dr. Antonius Sarwono SPPTKV dari Semarang masing-masing akan saya bacakan salah satunya yaitu pembicara yang pertama Dr. Taufik lower limb edem caused by chronic vein insufficiency and age management Dr. Taufik ini lahir dari Kelaten tahun 1986 pendidikannya kardiovaskular selesai tahun 2022 dari FK Airlangga Magister Kedokteran Klinik dari FK Airlangga tahun 2022 juga dokter S1 dari FKUGM kami persilahkan Dr. Taufik untuk mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan Dr. Taufik Selamat pagi pula guru-guru saya dan teman-teman sekalian pada pagi hari ini kita akan bahas sedikit tentang lower limb edem yang disebabkan oleh CVI dan manajemennya jadi pada sesi ini mungkin akan banyak kita bahas tentang CVI dari awal dulu kita bahas anatomi dasar dulu sekedar mengingatkan bahwa yang namanya lower leg pain itu ada beberapa sistem yang pertama adalah sistem yang dalam sistem yang dalam deep pain ini yang dia berjalan beriringan dengan arterinya jadi ada arteri femoral ada vena femoral ada arteri poplitea ada vena poplitea dan seterusnya kemudian ada sistem yang superficial nah sistem yang superficial itu vena-vena magna vena parva dan seterusnya kemudian diantara sistem deep vein sama superficial vein tadi ada vena yang menghubungkan vena-vena perforantes kemudian kalau dari penampang anatomi venanya agak beda ya dengan arteri ya yang membedakan adalah dia lebih tipis terus kemudian yang utama ini ada ada katupnya ya ada katupnya katup ini dia berfungsi sebagai untuk menahan biar dia tidak membalik aliran darahnya karena seperti kita ketahui bahwa yang namanya vena itu adalah dia mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung nah fungsi katupnya ini seperti ini jadi kan kalau arteri kan ada yang memompah di belakang ada jantung kalau vena kan tidak ada sehingga dia bisa mengalir balik ke jantung kan disebabkan oleh karena force ya force yang ada di depan force afronte sama force vis a terku yang dia dari muscle pumping balik ke atas kemudian force afronte itu dari jinding torak pengisapan dari jinding torak dan diantara itu kan ada gravitasinya biar venanya darahnya dalam vena itu tidak balik kan dia ada katup kalau kompeten dia tidak akan balik tapi apa yang terjadi kalau dia mengalami insufisien maka akan ada darah yang naik ke atas ada juga yang balik nah begitu dia ada darah yang balik dia akan terjadi turbulensi turbulensi yang terjadi terus menerus secara kolonis dia akan menyebabkan venanya ini menjadi lebih besar menjadi suatu penetasi lama lagi lebih lama lagi akan menjadi berbelok-belok makanya menjadi suatu varikos oke ini ya prinsip dasarnya dari CVI nah kemudian kita bahas tentang EDEM jadi yang namanya EDEM itu kan adanya suatu akumulasi cairan yang berada di ruang interstisial yang interstisial itu bagaimana kita ketahui adalah ruangan-ruangan yang berada di antara sel-sel nah bagaimana itu bisa terjadi nah pada prinsipnya adalah kalau dia adanya cairan yang berlebihan yang masuk ke dalam ruangan interstisial atau kedua adalah grenase dari ruangan interstisial balik ke vaskular itu dia juga kurang atau mungkin akumulasi di antara keduanya kombinasi di antara keduanya sehingga bisa menyebabkan itu apa nah yang pertama adanya tekanan hidrostatik sama tekanan onkotik yang kedua nah tekanan hidrostatik bisa terjadi karena ada dalam terangkotik kelebihan udara dalam intervaskularnya sehingga nanti dia akan keluar yang bisa menyebabkan itu apa salah satunya adalah pena inkomotensi tadi ada best flow dari penanya seperti yang tadi sudah kita bahas yang lain yang lain tadi juga sudah dibahas oleh dokter tovan ada DVT makanya pada DVT juga bisa bengkak yang lain misalkan pada renal failure tinggal ginjal dimana pasien tersebut tidak dapat mengekspresikan kencing sehingga akan ada akumulasi yang berlebihan atau misalkan pada pasien-pasien CHF heart failure jantungnya dia tidak kuat mempah makanya jadi item juga nah kemudian onkotik pressure protein albumin dan teman-temannya seharusnya berada dalam jumlah tertentu di dalam intrafaskular kalau dia berkurang bisa juga menyebabkan item teman-teman bisa melihat pada pasien-pasien yang dengan hipoalbumin itu juga akan banyak mengalami item terus kemudian adanya permeabilitas fasular yang meningkat misalkan pada kasus-kasus inflamasi apapun penyebabnya yang cukup sering adalah infeksi misalnya kemudian adanya levatic obstruction jadi selain sistem vena yang dia drenase seheran juga ada limpa ini juga tidak boleh kita lupakan kalau disini ada obstruksi maka juga dapat terjadi suatu item nah disini dapat kita pahami bahwa yang namanya item bukan hanya semata-mata disebabkan oleh pain insufficiency jadi macam-macam bisa menyebabkan suatu item nah kemudian yang namanya pain insufficiency itu secara klinis kita bisa membagi menjadi C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya satu dia permanifestasi klinis sebagai spider vene dua varicose vene tiga edem ya empat perubahan pada warna kulit ini bisa suatu lipodermatis fluorosis kemudian enam itu ada fulkus ya fulkus vena nah jadi edem itu adalah C3 ini ini sekitar beberapa belasan persen ini ya nah yang lain dia tidak dapat menyebabkan dia tidak mungkin tidak termanifestasi sebagai edem jadi yang namanya CVI itu juga tidak semuanya menyebabkan edem dan tidak semuanya edem disebabkan oleh CVI oke dan ini adalah suatu spektrum jadi ini tidak berdiri sendiri-sendiri ini bisa terjadi secara bersamaan ya misalkan pada pasien ini ya dia ada edem kakinya kanan lebih menggatir kemudian ada lipodermatis klerosis yang C4 ya kemudian dia ada C2 jadi suatu spektrum yang dia bisa terjadi pada satu pasien jadi tidak secara eksklusif berdiri masing-masing ya nah kemudian kita paham ada guideline secara klinis kalau kita tadi sudah menemui ini maaf resolusi tidak terlalu jelas kemudian dilakukan dos ultrasonosografi suplek nah kalau dia tidak ada tanda tanda CVI ya sudah kita pikirkan yang lain tapi kalau dia tanda tanda CVI ya kita melakukan satu intervensi nah tapi dalam pasien-pasien tertentu dia tidak masuk dalam indikasi dilakukan intervensi makanya kita melakukan tata laksana yang konservatif nanti untuk intervensi bedahnya maupun endofascularnya mungkin akan lebih banyak dibahas oleh dokter Sidik dan dokter Anton kita fokus ke yang konservatif dulu nah pasien-pasien yang tadi yang dia bukan suatu indikasi intervensi atau pasien yang dia membutuhkan suatu intervensi tapi mungkin sedang menunggu tindakan atau setelah dilakukan tindakan tapi dia masih ada simptom maka kita bisa memberikan konservatif management konservatif management itu dapat berupa exercise kompresen terapi dapat berupa farmakologi kita pertama ke exercise dulu ya nah exercise itu ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya adalah dia mengembalikan atau meningkatkan venus return jadi dia menurunkan apa meningkatkan weight loss yang dia juga bisa sebagai suatu faktor resiko kemudian secara aktif dia bergerak sehingga pemumpaan tadi yang yang dilakukan oleh tough muscle tadi dia makin aktif sehingga harapannya ujung-ujungnya penus return dia akan membaik terus kemudian farmakoterapi farmakoterapi kita melakukan dengan obat-obatan obat-obatan yang cukup sering ada di pasaran itu ini ya MPSF ini ya yang juga sering dirasapkan pada pasien-pasien dengan timuroid oke terus kemudian nah compression nah compression ini dia tergantung dengan ini ya klinis-klinisnya C berapa nah C-nya C berapa kalau dia C3 C4 C5 dibandingkan dengan C1 C2 tekanannya akan berbeda nah ini ada juga ada banyak vendor yang menawarkan stocking-stocking untuk kompresi ya kalau tidak ada stocking kita bisa menggunakan elastic bandage ya ada juga kompresi yang dia apa namanya ini elastic gitu ya nah kalau yang ini elastic ini tekanannya bisa lebih tinggi dalam kondisi-kondisi yang ini mungkin terjadi seragut terus kemudian sebagaimana semua tindakan yang lain kompresi terapi pun juga ada kontraindikasinya salah satunya salah satunya apabila terjadi insufisiensi arteri atau dia post bypassnya sehingga kita tidak mungkin kan ada post bypass kemudian ada di sini kita melakukan satu kompresi juga suatu indikasi atau misalkan pada pasien-pasien dengan heart failure niha kelas 3 itu juga merupakan suatu kontraindikasi mungkin begitu yang dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih Dr. Taufik ya jadi apa itu satu pembengkaan pembengkaan dari tungkai oleh karena chronic pain insufisiensi ini karena yang hadir juga ada yang dokter umum jadi saya sampaikan ya chronic pain insufisiensi tidak selalu ada varices itu yang perlu diimikan tidak selalu ada varices kalau yang disampaikan Dr. Taufik tadi connecting pain atau apa namanya connecting pain atau perforator pain itu ikut terjadi ikut valve-nya ikut insufisiensi maka barulah disitu terjadi varices itu yang perlu diperhatikannya jadi tidak selalu bahwa karena apa seperti disampaikan Dr. Taufik ya ada tiga vena atau tadi deep perforans dan ada superficial yang kita lihat itu varices kan yang superficial oleh karena superficial bukan yang dan chronic pain insufisiensi bisa dari deep-nya kalau deep tidak kelihatan saya tambahkan seperti itu karena ini pesertanya ada yang dari dokter umum supaya bisa tahu seterusnya adalah Dr. Sidik Permana Putra ini akan membawakan The Development of Minimally Inflasive Endo-Ablation Comparison Between Thermal Ablation Weight Lesser atau Radio Frequency and Glue Ablution silakan Dr. Sidik saya bacakan sebentar ya curriculum fitinya Dr. Sidik Dr. Sidik ini kelahiran dari Purworejo tahun tahun 1989 saya kira 1989 ini untuk kita-kita bertiga ini sudah lulus dokter sudah selesai proses semua ini baru lahir jadi kita-kita ini neneknya S1-nya dari Gajah Mada S1-nya dari Gajah Mada ngambil BDKP-nya dari Universitas Indonesia Jakarta oke silakan Dr. Sidik terima kasih banyak dok atas kesempatannya terima kasih juga atas sudah dikenalkan ini saya terima kasih banyak ini untuk Panitya sudah mengundang saya bicara di sini kemudian terima kasih banyak kepada Dr. Darwan Dr. Subantrio Dr. Supomo atas kesediaannya untuk di sini saya mungkin sedikit sharing pengalaman juga masalah terkait endovenus laser ablation utamanya kemudian kita bandingkan dengan RFA atau radiofrekuensi dan bagaimana role dari glue atau cyanoacrylate ablation ini pada CVI yang sudah dibawakan Dr. Kovic tadi boleh next ini oh ini saya pengete oh ya ini sedikit ininya tadi ya CV saya jadi saya sekarang bekerja di UGM dan PKU Gamping sementara ini ya tadi kita sedikit mengulas anatomi lagi ya tadi sudah dijelaskan sebenarnya sudah sangat mendetail oleh Dr. Taufik yang ini kita skip aja intinya yang mau saya bahas disini CVI itu problemnya awal diawali dengan problem valve problem katup sesuai yang dibilang Dr. Taufik jadi valve mana yang terpengaruh sebenarnya valve yang paling terpengaruh itu bagian perforator valve nanti akan saya perlihatkan perforator valve itu mana aja sih yang paling berefek kemudian incompetence dari valve itu dan saya nanti coba menganalogikan bagaimana kok bisa incompetence valve itu mengakibatkan suatu CVI yang nantinya reflux dan lain-lain nah kita bisa menganalogikan ini perforatingnya jadi ini yang menghubungkannya kemudian ini kulit berarti ini superficial vein ya disini ini deep vein jadi otot itu ada disini nih nah caranya darah itu bisa naik ke jantung itu dengan kita jalan kaki dengan kita calf muscle pumping dari calf muscle itu dia akan memompah dari darah bagian bawah naik menuju jantung itu salah satunya nah tekanan yang dari sini ini pasti menekan ke segala arah dong yang akan naik menekan ke arah atas menekan juga ke perforatornya jadi kalau ada incompetence di perforator ini nah darah kesana cenderung kesana nah nanti akan terjadi namanya secondary incompetence secondary incompetence itu terjadi di superficial karena tekanan yang berlebih terus valve itu ukurannya sama dia cuma ukurannya ya sekitar 2 mili 3 mili aja nah lama-kelamaan karena arus darah yang kuat lama-lama benggang nah akhirnya dindingnya itu jadi berjarak nah karena perjarakan itu terjadi terus-menerus ya akhirnya ya timbul dari varikus nah itu kenapa kok ini nah perforator di tempat kita itu ada banyak yang pertama paling tinggi safenofemoral junction ini tergolong perforator sebenarnya cuma perforator utama dia cabang utama paling atas kemudian hunterian dodge boits dan kroket paling sering di dodge di boits ini atau di kroket sini paling sering menyebabkan bengkak edem nah ini sudah dijelaskan tadi ya ini juga sudah dijelaskan oleh dokter Taufik ya saya sedikit mengulas saja ulang jadi paling sering pasien akan datang di C3 nanti ada profilnya yang sudah dikerjakan di RSI ada berapa macam berapa banyak sudah dirangkum nanti ini juga sudah dijelaskan tadi oleh dokter Taufik ya kemudian yang ini ini ada Vialta Scale Score ini sebenarnya Post-Trombotic Syndrome pada pada yang tadi sudah rangkuman yang dijelaskan dari trombus kemudian sudah kita treat trombusnya kemudian masih ada sequelnya bengkak masih ada masih nyeri masih ini kita pakai ini scoringnya dan kalau development dari ulcer ini dia sudah langsung jadi di atas lima skor dari lima ini sudah masuk ke severe dari Post-Trombotic Syndrome jadi harus ada tindakan yang mau kita lakukan kalau saya biasanya melakukan saya sudah melakukan tiga case di sini Post-Trombotic Syndrome saya treat DVT-nya trombusnya itu setelah kita treat itu kita pastikan bukan suatu cancer kenapa kalau cancer dia akan relapse terus DVT terus yang intinya tidak ada gunanya kalau kita atasi itu kalau ini kita tahu dia murni karena problem ini problem trombus soliter terus kita treat dengan heparinisasi atau warfarin yang tadi sudah disampaikan dan clear sudah clear tapi masih ada CVI karena PTS ini nah itu saya tiga pasien saya lakukan laser hasilnya outcome-nya bagus sekali tapi ada beda sedikit saya formulasikan jadi orangnya saya suruh pakai stocking dulu selama tiga minggu kalau tidak ada simptom berlanjut bisa dilanjutkan dengan laser karena apa untuk mencegah komplikasi lanjutan ini clinical presentation yang tadi sudah disampaikan juga oleh ini yang paling utama varicose vein itu telingaektasis kemudian retikular yang kita bahas di sini masalah trunk veins ini bagian bawah utamanya sebenarnya banyak sekali macam-macam varicose ini tadi sudah di belas venus mapping ini yang paling penting untuk awal mulai di kita lakukan sebelum tindakan itu kemudian management tadi sudah disampaikan untuk compression compression-nya bukan asal compression tapi gradual compression jadi yang paling bawah itu harus paling tekanan paling tinggi kemudian naik ke atas makin rendah makin rendah supaya darah dari bawah itu bisa ketekan ke atas bukan sebaliknya nah ini ada video sedikit itu sebenarnya lymphedema itu bisa di play dari lymphedema sebesar ini pun itu kalau kita dengan compression itu juga bisa kecil jadi itu deflation-nya kemudian sampai akhirnya bisa mengecil jadi jangan meremehkan dari compression juga akhirnya bisa sekecil ini nanti dibahas oleh dokter Anton sekarang masuk ke endovascular treatment atau non-surgical treatment jadi endovenus baik EFLA atau RFA atau dari glue itu semuanya thermal ablasi kalau misalkan endovenus ini dia apply heat to faint routine intinya ini sama dua ini device-nya cuma berbeda di device yang satu kita pakai sinar pakai laser pakai apa istilahnya ya sinar itu nanti ada gelombangnya kalau yang satu pakai radio frekuensi gelombang suara kayak USG tapi kita pakai tenaga yang lebih kuat success rate-nya sama hampir mirip 98% masing-masing dengan problem yang kurang lebih juga sama tapi secara ini kenyamanan pasien jauh lebih baik kemudian ini perkembangannya dulu kita pakainya 810 nanometer kemudian ini meningkat-meningkat meningkat tujuannya peningkatannya ini sebenarnya masalah neuritis atau nerve injury post tindakan itu yang paling kenapa kok ada pengembangan terus dari laser itu mesen ini yang kita gunakan jadi kayak cairan dingin sebelum kita lakukan tindakan laser tujuannya apa untuk menjaga neuritis juga nah biasanya dulu dengan campuran ini semua tapi semenjak saya apa ya karena learning curve ya akhirnya saya cuma pakai atas ini aja cukup dan itu sangat efektif juga tanpa ada gejala-gejala pencerta yang lain ini contoh videonya ya sedikit tapi karena kebetulan batasan waktu nanti bisa dilihat sendiri mungkin sebentar boleh dipercepat aja ya next lagi jadi kurang lebih seperti ini ini superficial fan ya kita bakar disitu jadi kurang lebih gambarannya seperti ini jadi akan dia menciut gitu tujuannya sama sama efektifitasnya efektifitasnya dengan stripping juga sama nah ini wavelengthnya jadi dulu awalnya 980 sekarang kita pakai yang ini 1470 ini yang sekarang saya pakai di rumah sakit saya dan juga di rumah sakit hampir seluruh Indonesia pakai itu nah ini contoh case yang saya dapat ya ini kita bilang biasanya flag mitis datangnya dengan cellulitis tapi dia tahan selama 2 minggu nyeri terus pasiennya tapi gak mau ke rumah sakit setelah datang udah nanah semua di dalam jadi saya buka ini saya combine saya lakukan USG kayak gini USG nya coba replay dulu yang atas ini safenofemoral junction lebih besar hampir lebih dari 2 kali lipat dari deep vein bayangkan segede ini kemudian ini post ablasi segede itu juga bisa kita play bisa kita lakukan ablasi jadi hasilnya benar-benar bisa occluded total ini di superficial vein next nya ini pull up satu bulannya langsung udah closure kering lukanya dan bagus sudah tidak berulang lagi untuk cellulitis syano-acrylate sebenarnya syano-acrylate itu biasa kita temukan kalau dokter-dokter tahu ini apa kalau dokter tahu biasanya ini lem Korea sama sebenarnya cuma degrinya beda jadi ini yang versi yang mahalnya dari itu kurang lebih sama yang paling utama ini contoh videonya kurang lebih sama yang paling utama di sini risk of DVT yang satu itu 3-5% yang satunya ini 0,3% yang lain kurang lebih sama cuma ini ada resiko dari alergi dan juga pasien selectionnya harus ketat karena yang segede tadi SFJ nya enggak bisa kita pakai dari ini karena ini cuma sedikit sekitar 5 mili aja untuk cairannya itu ya ini yang tadi endothermal heat inducing dia bisa sampai menonjol sini jadi setelah dilakukan EFLA atau FVLT malah jadi trombus itu yang bahaya ini konservatif treatment tadi yang sudah disampaikan ya kelas recommendation nya 1A kalau untuk laser sekarang jadi sama setara dengan surgical cuma dengan komplikasi apa ya buka kita bilangnya namanya kenyamanan pasien itu lebih bagus ya so much nya jadi semuanya efektif bagus cuma patient selection yang membatasi dari itu dan ini pengalaman di apa di sekitar apa di rumah sakit saya ya jadi case nya itu paling banyak ini ya ini ada penurunan sedikit ini karena ada beberapa dokter yang cuti kemudian gender nya ini totalnya sudah 165 pasien kita kerjakan jadi gender nya itu sesuai dengan literatur paling banyak itu wanita ya kemudian kita kerjakannya debris demand dan flybectomy combine ini dan juga dua-duanya pun bisa tadi kan sudah dilihat ada case yang dokter Taufik sampaikan bisa combine C2 C3 C4 ya kemudian dari ini paling banyak C3 yang datang C3 itu paling banyak yang bengkak kemudian semuanya post-prosedurnya alhamdulillah baik jadi enggak ada yang komplikasi lanjutan yang tidak bisa kita tangan oke ya terima kasih ya kalau ini dari Benjamin Franklin terima kasih dokter Sidik yang telah membawakan ini ya perbandingan antara endovinus ablasi laser radiofrekuensi atau yang perlu saya saya ini kan ya sama yang dokter umum ya bahwa apa yang disampaikan dokter Sidik ini adalah satu modalitas terapi untuk parises salah satu modal terapi untuk parises atau beberapa parises cuma yang perlu diingat ya tidak semua parises itu boleh dilakukan parisektomi atau ablasi ini yang perlu diingat karena ada satu parises yang terjadi oleh karena kompensasi dari insuffisensi dari deep vein insuffisensi dari deep vein deep vein terjadi insuffisensi terus dia ke apa ke connecting vein baru ke superficial jadi parises yang terjadi itu oleh karena kompensasi dari ini oleh karena insuffisensi dari deep vein nah kasus yang seperti ini yang tidak boleh dilakukan ablasi atau parisektomi atau dan sebagainya yang tidak boleh itu yang perlu diingat karena kalau itu diambil maka kakinya akan menjadi lebih bangka untuk mengetahui bagaimana kalau ini adalah satu kompensasi parises yang ada itu ya dengan beberapa pemeriksaan itu like test test trend test atau yang paling itu pakai doppler yang paling yang paling non-impasi dan paling enak doppler dilihat oh ternyata deep veinnya pertengah mengalirnya apa itu darah itu ternyata dari deep ke superficial ini berarti apa itu namanya ada inkompeten di deep yang ini yang tidak boleh dilakukan satu tindakan yang apa sudah disampaikan ini tadi itu sebagai tambahan saja terima kasih sangat bagus ini yang disampaikan oleh Dr. Sipit sebagai ini kita untuk seterusnya adalah Dr. Antonius saya bacakan dokter ini Dr. Anton ini ini teman kita dari Semarang sama-sama dari Semarang cuman lain kecamatan saja kotanya sama kecamatannya yang lain S1-nya dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Fakultas Kedokteran Sultan Agung untuk mengambil bedah torak kardiofaskuler adalah dari Universitas Indonesia yang saat ini adalah Dr. Anton kerja di Rumah Sakit Telogorejo Semarang oke kami silakan Dr. Anton untuk membawakan topik The rule of open surgery for varicose pain silakan Dr. Anton terima kasih Dr. 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 Mal Assalamualaikum 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 Selamat Selamat siang Kali ini saya menyambung dari Dr. Tawrik dan Dr. Sidik untuk yang open surgery ini kita setinginnya namanya stripping pena stripping pena sudah dimulai dimulai awal APS 20 19.05 oleh seller dilakukan stripping renanya diambil mungkin istilahnya penanya dikamputasi penanya itu yang maksudnya yang seperti dijelaskan Dr. Sahal jadi ada tiga bentuk rena superficial perforator dan dipen yang kita ambil nanti yang superficial untuk mengetahui superficial yang sebelah mana jadi pemetaannya seperti ini variasinya sangat banyak sekali jadi dia ada di bagian medial bagian paha dalam menyusurin sampai ke tibia ke bawah dan terlihat jelas mungkin kalau biasa duduk atau laraga lama masuk laraga jongkok itu bagian dekat mata kaki paleolus medial itu ada benjolan biru itu kita sebut GSP Gritsavenosven ada juga yang namanya small spavenosven itu ada di belakang bagian tibia tadi sudah banyak dijelaskan tentang tatuk tidak hanya di jantung vena juga ada namanya tatuk tatuk bentuknya seperti kuspid seperti ini jadi mungkin tertiga dimensi bisa dilihat dengan pemeriksaan terbaru untuk menggunakan OSG jadi waktu pasien diperiksa berdiri di pompa atau di petita dari bawah kertisnya dipencet itu nanti secara dari OSG terlihat nanti ada katuk yang bergerak ini yang bentuk normal mungkin karena kemajuan teknologi jadi kita bisa lihat katuk-katuknya yang kompeten atau yang tidak kompeten jika tidak kompeten akan terlihat aliran balik jadi pasien dengan pemeriksaan berdiri dipumping kita press kakinya jadi waktu gatuknya membuka harusnya tidak ada balik aliran balik jadi tidak ada warna merah dan biru pada dokter mungkin teman-teman dokter umum di sini atau dokter pedang mungkin bisa sedikit menguasai OSG kalau di daruratan mungkin FATS FATS beberapa contoh varices yang mungkin sudah terlalu kronis kadang kita temukan vena yang terlalu kelebihan itu juga sampai ke sekitar abis jadi kita sering juga temukan pada yang problem varices vena ini juga kita temukan ada varices panggul mungkin sebutnya vertic kongresian sindrom jadi bagian panggulnya juga rasanya kemeng terus pasien soal diubat ke berkandungan dicek semua kandung jahat masalah ternyata habis dinilai secara doplet tanpa aliran balik yang refleks yang terlalu banyak yang dari daerah kupis ini contoh-contoh mungkin kalau bentuk GSV yang secara teori gampang dari teorinya tapi pada prakteknya di lapangan kadang kita menemunya yang sampai berkelok-kelok dan mungkin kelok-kelokannya terlalu banyak juga itu variasinya seperti ini sampai ada yang ulkus untuk stripping rena menggunakan alat stripper jadi bentuknya seperti kawat baja nanti dimasukkan ke dalam rena savenus venenini kita menggunakannya dari bawah kita susurkan sampai ke ujung lalu dari sini nanti kita belah juga invisi dari sini nanti kita harus mengenali dimana pangkal perkurator pertama yang disini jadi saveno venus jangsen variasi-variasinya banyak seperti ini persentasenya penyalin banyak yang sekitar sini kita masukkan stripping stripper lalu kita keluarkan di sini dengan pembedahan juga jadi harus bisa mengidentifikasi antara common femoral pain dan vena-vena yang lain di sekitar saveno venus jangsen tunya rumit seperti ini jadi kita harus mengenali mana yang menuju ke pubis mana yang menuju pangkalnya dari gsp ini yang kita lakukan nanti setelah kita masukkan mungkin kurang jelas setelah kita masukkan stripernya di sini kita ligasi ini dan mungkin kita tarik nah ini mungkin waktu saya mengerjakan laser juga mungkin lebih nyaman mungkin ya kalau penggunaannya dengan laser karena kalau menggunakan stripper ini perforatornya juga ibaratnya dicaput secara paksa dari hubungannya dengan vena dalam itu yang menyebabkan ada gambaran seperti hematom-hematom banyak dari pos tindakan stripper ini selain kita gunakan stripper pembudara yang mungkin cabang-cabang beberapa variasi yang aksesoris itu kita lakukan plepiktomi plepiktomi itu pembudaranya kita ambil keluarkan diikat atau mungkin di pasarnya diduduk ditarik gitu mungkin ini contoh kolaborasi antara setelah strippernya dimasukkan lalu ditarik ini saya ambil dari suster dia narik seperti ini teman jawat berdara vaskuler jadi narik jadi waktu dia narik dituarkan tentunya seperti ini setelah kita keluarkan kita kenali juga katuk-katuknya juga banyak sudah melar tidak tidak hubungan dengan baik jadi sudah melar semua jadi sepanjang kaki ini jadi mungkin kalau sudah biasa mengerjakan vena mungkin bisa dihitung berapa kilometer vena yang sudah dilakukan tidak kelihatan ini gambaran mungkin di sendiri kayak pasca operasi tripping vena hematumnya terlalu banyak dan mungkin nyeri pada saraf dan sering juga terjadi relapse mungkin kalau dibandingkan dengan laser dengan tenaga panas atau dengan glue cabang-cabangnya otomatis sudah terketuk sendiri ini post-opnya ini ini kadang mungkin kemajuan teknologi sekarang sudah ada aplikasi namanya Vensik jadi kita lihat apakah ada masih ada relapse setelah pasien dilakukan tindakan apakah masih ada cabang-cabang namanya Vensik disana misalnya masih ada di poliklinik bisa kita lakukan plepektomi kita di sisi kecil ambil tutup dan tata laksana yang alatnya seperti ini bentuknya kawat mungkin kalau ada yang berminat ke BTKV mungkin bisa alatnya sudah agak sulit dicari mungkin tapi dengan pembelian di luar dengan Alibaba atau gimana itu sudah bisa dapat alatnya jadi tata laksana yang efektif secara holistik secara keseluruhan dan kondisi riflak dan sumbatan sering menyebabkan varisas kronis biasanya obes lastel yang kurang pergerakan otot itu yang menyebabkan problem varisas terima kasih terima kasih Dr. Anton sangat singkat tapi sangat mengenak apa yang disampaikan Dr. Anton yaitu open surgery the rule of open surgery for varicose vein bagaimana prosedur operasi walaupun namanya open tapi bukan seperti di sayap yang seperti disampaikan Dr. Anton pakai stripper stripper tarik rinah cuman sampaikan kepada yang Dr. ini yang baru lulus ini bahwa tidak semua prosedur tidak semua varices bisa dilakukan stripping atau dengan endovascular yang disampaikan oleh Dr. Taufik Dr. Sidik tidak semua karena itu varices varices yang istilahnya varices yang masih sopan yang masih sopan bagaimana varices yang masih bagus begini tapi bayangkan mbode-mbode yang ada di pasar itu varicesnya yang sudah berlengkok-lengkok sangat susah untuk memasukkan katheter atau stripper kalau yang model begitu bagaimana buka kalau varisektomi yang dibuka karena apa tidak mungkin stripper bisa masuk pada varices yang sudah grid berapa tadi yang sudah disampaikan seperti itu oke itu hanya sekedar tambahan pada adik-adik yang baru lulus ini saya buka pertanyaan untuk floor baik pertanyaan untuk Dr. Taufik Dr. Sidik maupun Dr. Antonis silakan kalau ada pertanyaan silakan Dr. Subantri pertanyaannya tapi jangan berat-berat yang ringan-ringan dan yang lucu kalau kita melihat atau merencanakan suatu parik operasi itu kan kita yang paling kursial karena letaknya kan di atas fasian itu nervous utaneousnya jadi pertanyaan saya balik ke Pak Taufik sama Pak Taufan itu abrasi di insensinya kan yang paling tidak nyaman karena terasa gebas seperti waktu kita panen vena safena itu bypass kalau kita ke susu sudah nanti sama senggol kebas tidak selesai nanti mohon mendapat seperti itu bagaimana kiat-kiatnya terima kasih dok terima kasih banyak dok atas pertanyaannya izin coba saya mungkin menjawab berdasar pengalaman ya dok jadi tadi ada kita gunakan tumesen dok sebelum dilakukan tindakan tindakan ablasi itu nah dari beberapa pengalaman memang waktu awal-awal saya melakukan tindakan laser ini banyak kasus kebas itu banyak memang karena saya mengincar memang perforator sampai yang paling bawah yaitu di kroket itu saya istilahnya ingin berpertuntas gitu nah kemudian saya bisa iring waktu semakin banyak saya coba kurangi sepertinya yang berefek itu yang agak lama efek dari big nut malah itunya yang setelah saya coba berkali-kali ternyata big nut yang dia terkandung di jaringan subkutis yang cukup lama karena kita enggak tahu penyerapan big nut sampai berapa lama itu mungkin yang bikin iritasi berlebih nah kemudian saya mulai switch menggunakan NHL murni biasa nah semenjak itu alhamdulillah dok ternyata memang apa keluhan pasien masalah kebas masalah nyeri dan neuritis hampir tidak ada dok nah itu kemungkinan dan juga masalah tumasan kita mungkin harus cukup efektif jadi biasanya saya menjauhkan sekitar 2 cm dari kulit dok jadi 2 cm minimal bisa kita ukur dari USG dok jadi sampai tip kita lasernya itu dimana kita 2 cm itu insyaallah sudah cukup sekali dok bahkan saya sampai yang maleolus saja alhamdulillah tidak ada keluhan terima kasih dok mungkin dokter ada pertanyaan lain atau komentar atau apapun namanya dari floor jadi ya prosedur yang dilakukan baik yang dikatakan open atau indo itu ya bahwa di savenus femoral junction itu bukan satu cabang yang langsung ini bukan tapi itu ada vena-vena tributar di situ sehingga kalau melakukan satu indo atau apa itu mesti diperhatikan karena kalau itu umpama kelewatan setelah dilakukan ablasi atau apa itu nanti bisa berkembang lagi menjadi farises yang vena yang tertinggal jadi kalau melakukan satu apa namanya stripping atau indo itu harus komplit tapi tidak boleh mengenai gritsa venus apa sorry vena dalam vena jadi ada satu kia-kia tertentu yang mesti dipegang semua vena tributar itu harus kena tapi tidak boleh kena vena femoralis karena kalau kena femoralis kan oklusi lengkap seperti itu ya itu memang pekerjaannya orang-orang paskuler ini seperti gimana masih ada komentar silahkan terima kasih jadi saya ingin menanyakan pendapat pada tiga pembicara mungkin ada non-surgical atau ada teman-teman kita sendiri bukan itu melakukan tindakan sebotomi Anda pernah dengar dulu bukan seberapa kasus pasien datang ke kami tapi sudah dikeluarkan darahnya ke lobotomi nah itu kira-kira untuk kasus ini dan dia kasus ini di terus keluar darahnya pasien sudah merasa puas tapi akhirnya datang ke kita juga karena mereka berdasarkan patofisiologi bagaimana kira-kira itu cocok apa tidak lobotomi kalau flabbek dan bedanya dengan flabbek komik mungkin saya jelaskan terutama secara patofisiologi dokter antun silakan lobotomi itu apa langsung direk dikerjakan kalau dokter sidik direk dikerjakan atau kita menunggu kami juga punya rekomendasi tersendiri jadi saya coba menjawab untuk yang plebotomi berapa memang seperti penyaksayatan yang dilakukan di vena yang melebar itu dengan penyaksayatan yang dilakukan karena seperti dikuatkan dan bagian bawah di pungkai itu temanya lebih gelap jadi kecenderungan terjadinya trombus lebih besar jadi kita sering temukan seperti syalvenus trombus disana jadi seperti pleptectomy tapi kayak nutup sendiri tapi dia seperti ngendap di bawah kulit jadi sementara memang rasanya enak dilakukan elastic dan dan itu stay disana mengurangi beban dari perforator itu memang sering kita temukan dari daerah memang nanti kita juga sering temukan ada yang dilikasi tinggi juga sering kita temukan jadi memang terlasan yang komprehensif total yang dilakukan secara manual itu hanya dikeluarkan secara saja gitu dokter yang ada teman kita yang sejauh yang lain itu memulakan pendekatan itu dikasih jarum, kemudian naik tes keluar, kemudian dibalut, terus nyaman, beres, tapi memang kita akhirnya datang jadi statement pendekatan sebagai bicara nih, kira-kira itu secara patofisiologi ini cocok nggak? Jadi kalau seperti itu, itu kan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah ya, dia hanya mengeluarkan darah-darah yang ada di vena-vena yang mengalami dilatasi di daerah situ. Nah mungkin memang ketika dia keluar darahnya akan tampak kempes, tapi ingat bahwa yang namanya vena yang mengalami insufisiensi itu, dia masih ada di situ, sehingga hanya menunggu waktu saja untuk kemudian dia akan kembali simpomatis lagi. Kemudian yang kedua, tindakan-tindakan yang cukup invasif seperti itu kan hendaknya dilakukan secara steril yang dilakukan di Oka, kalau fasilitasnya tidak dilakukan di ruang operasi, khawatirnya kan juga akan meningkatkan resiko infeksi yang justru bikin promovilitis dan sebagainya. Sehingga memang mungkin take home message ya buat teman-teman dokter umum, hal seperti itu tidak ideal ya. Mungkin nanti untuk kemudian tata-tata bagaimana yang sudah disampaikan dokter Sidik sama dokter Anton tadi itu yang lebih proper ya. Atau even kalau teman-teman yang dokter umum ya merasa bahwa, oh ini agak jauh dari senter yang bisa melakukan itu atau butuh waktu atau antri dan sebagaimana, daripada melakukan sesuatu dengan invasif seperti itu, lebih baik dilakukan secara konservatif dulu saja dengan elastik bandage atau kalau memungkinkan dengan stocking yang tadi gradual tadi. Jadi mungkin kita kan juga mengatasi masalah, kalau kita analogikan seperti pasien pada kondisi palliatif ya dok ya, jadi pada kongenital palliatif gitu, kan HB-nya tinggi. Nah ini kan kembali lagi ke triaspir jauh itu dok, jadi mungkin tujuan dari plebotomi itu kita mengencarkan darahnya. Jadi awal mulanya mungkin terjadi impending thrombus, jadi impending thrombus karena CVI, bisa dok itu jadi darah yang harusnya ke atas tabrakan sama darah yang ke bawah bocor. Jadi dia akan terjadi turbulensi yang mengakibatkan pembengkakan yang nyeri. Nah itu kan bisa makin lancar darahnya kalau diturunkan HB-nya. Jadi mungkin kondisi itu plebotomi tujuannya untuk mengencarkan darah, alirannya jadi lebih lancar, jadi kayak placebo effect. Nah kemudian ditunjang dengan penggunaan stocking atau penggunaan elastic bandage sehingga, nah balik lagi, pasien langsung enak. Memang kalau setelah dipakai stocking, kalau khas pada CVI, langsung enak pasien. Itu langsung senang pasiennya. Nah tapi itu tidak menyembuhkan, dia hanya menghambat kondisi. Misalkan datang dengan C3, kita kasih stocking di situ, ya stop di C3. Dia enggak akan naik tambah parah, tapi enggak sembuh juga. Nah tapi ketika ininya waduh gatel dan lain sebagainya dilepas, balik lagi keluhannya. Jadi bolak-balik seperti itu, mungkin tambahin. Sehubungan dengan ini, pertanyaan dokter, oke. Jadi begini, apa yang disampaikan dokter Darmawan tadi dengan plebotomi sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Ini kesimpulan dari beliau-beliau bertiga ini. Hanya mengenakan, tapi yang mengenakan bukan karena plebotominya, katanya stockingnya. Oke, silakan dokter sebetulnya. Terima kasih, saya ingin menyambut dokter Darmawan tadi bahwa plebotomi secara tradisional itu ada di Solo, di pantu masnya Gustafi, sedot lintah. Ada kliniknya. Terutasal, Pak Sidik, Pak Taufan, Jodal, Nomo Mersani, keantar klinik sedot lintah. Kalau pernah ke plebotomi. Waktu habis. Ini saya sudah diusir sama Pak Jepang. Terima kasih. Saya minta aplos untuk tiga pembicaraan. Baik, kami mengundang untuk ketiga pembicaraan, setelah para foto bersama, dokter. Sisi foto bersama, dokter. Mohon, dokter. Ijinkan di depan. Biar bareng. Seberarti foto bersama untuk sesi ketujuh, kami mempersilahkan untuk para peserta simbolnya untuk bisa menikmati jamuan makan siang, karena jamuan makan siang yang kami akan berbagikan sekarang, nanti bisa dinikmati sembari kita masuk ke sesi ke-8. Mohon untuk pengetahuan itu bisa membantu membagikan jamuan makan siang kepada para peserta. Kita berikan pertanyaan yang muria untuk para pembicaraan pada sesi ketujuh pada siang hari ini. Untuk selanjutnya. Ajaan selanjutnya adalah dari sesi terakhir, sesi ke-8, dengan tema aortic aneurysm yang akan dimoderatori oleh dokter-dokter Darmawan Ismail, spesialis beda toraks kardiofaskular konsultan. Dokter Darmawan lahir di Surakarta tahun 2019. Baik, dokter. Lanjut, sambil membagikan makan. Yang pertama, dokter, kita topik yang terakhir, yang ke-8. Saya harap ini tetap semangat kita nanti dari teman-teman semua yang hadir, yang mendapatkan banyak ilmu dan banyak kenal, dengan termasuk tadi yang dibacarakan tentang stocking compression di pojokan itu ada, sudah lihat ya, stocking compression dan manfaatnya bagaimana ketika pasien-pasien belum mau untuk dilakukan tindakan bentuk apapun, maka stocking compression hasilnya pas, sesuai indikasi, itu bisa dikerjakan. Ini topik yang ke-8. Topik yang terakhir. Dan saya harapkan tetap semangat, ini tidak kalah menarik, dan ini bahkan yang pengembangan yang terkini yang ada teman-teman dari dokter umum, dokter pedah dapatkan, yaitu tentang aortic aneurysm. Yang pertama adalah dari dokter Hario, tapi ini aneurysm yang dokter Hario adalah aneurysm yang sifatnya diperipheral. Jadi dengan judulnya adalah True Aneurysm and Sedoaneurysm in Peripheral Artery, What You We Know. Dokter Hario adalah akan gabung dengan kita melalui Zoom. Beliau adalah dokter bedah SBB-SBBTKV dari Jogja UPM, sudah sangat dikenal. Nah ini beliau izin karena ada acara di Jogja, sehingga membutuhkan Zoom. Waktu dan tempat, dokter Hario sudah bisa mendengar apa yang... Bisa dengar dokter Darmawan. Dokter Hario. Bisa dengar. Ya, dokter Hario ternyata sudah lulus SD percobaan. Meskipun percobaan, tapi lulus ya. Mumpung mengira, enggak ada, ini kita kersain ya. Oh, dengar. Waduh, rumus. Dengar. Terdengar dokter. Meskipun percobaan, saya bisa lulus. Kuliah untuk sesi ini. Nah, ini dia. Mungkin dokter Hario. Oke. Ya. Apakah suara saya bisa terdengar, dokter Darmawan? Bisa, dokter Hario. Oke, terima kasih ya. Jadi ini berhubungan dengan acara, kita diskusi jarak jauh ya. Saya ingin menampilkan mengenai anurisma. Karena kasus ini, khususnya anurisma perifil, itu banyak sekali terjadi di lapangan, dan sering-seringnya kami itu mendapat kiriman dalam kondisi yang sudah pernah dilakukan tindakan. Paling sering adalah teman-teman dari sejawat bedah atau dokter umum mengira benjolan di tangan atau di kaki yang pada waktu dirabat rasa lunak itu dikira adalah lipoma. Sehingga dengan gagah perkasa, akhirnya lipoma itu dilakukan anestesi lokal, disayatlah benjolan itu. Nah, setelah keluar darah yang memancar, mak barulah bingung. Biasanya benjolan yang sudah berdarah-darah itu dilakukan trapping dengan kasa, disumpeli kasa yang banyak, baru dikirim untuk dilakukan repair atau tindakan berikutnya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa semua benjolan, kita harus memastikan benjolan itu apa. Di sini khususnya tentang anurisma. Slide. Jadi secara umum kita bedakan anurisma itu ada dua. Apapun benjolan yang berkaitan dengan darah, khususnya pada arteri, kita sering menyebutnya sebagai anurisma. Meskipun benjolan tersebut bisa jadi suatu himangiuma atau tumor darah, pembuluh darah yang lain. Kalau anurisma yang asli atau yang true, itu definisinya adalah dilatasi dari dinding pembuluh darah. Jadi di sini ada benjolan, tetapi ada dinding pembuluh darahnya. Sedangkan pada pseudo anurisma, itu tidak ada dinding pembuluh darahnya. Sama-sama benjol, sama-sama kadang-kadang terabah pulsasi, dan mungkin yang satu terabah atau terdengar bruit. Tetapi kalau pseudo anurisma, biasanya tidak terjadi atau tidak ada bruit. Slide. Slide. Secara anatomi, gambarannya seperti ini. Pada bagian kiri yang normal, dinding pembuluh darah seperti itu, tidak ada bagian yang menonjol, tidak ada bagian yang menyempit, aliran darahnya searah. Sedangkan pada true anurisma, maka ada sebagian dinding yang mengalami kelemahan. Sehingga dia akan menonjol ke arah luar atau additional defect gambarnya. Dindingnya tipis, kemudian tampak garisnya halus, rata. Nah di sini, di dalam lumen pembuluh darah, akan terjadi aliran darah yang memutar atau turbulensi di dalam anurisma tersebut. Sehingga pada waktu kita melakukan fisik diagnostik, selain kita bisa merabah pulsasi, mungkin kita juga bisa mendengar adanya bruit. Nah kita juga harus hati-hati, akibat adanya turbulensi di anurisma, bisa menyebabkan tertimbulnya trombus. Nah trombus ini yang tidak terkontrol, bisa lepas akan berakibat iskemik ke bagian distal. Sedangkan pada pseudo anurisma, di situ dikatakan pseudo atau anurisma yang palsu, tidak dijumpai adanya dinding pembuluh darah. Di situ gambarannya biasanya tidak teratur, atau dindingnya tidak rata, kemudian ada hematom, dan pada waktu pulsasi, kita rabah, sama-sama bisa terabah pulsasi. Tetapi karena di sini tidak ada aliran, maka tidak akan terdengar bruit. itu yang pseudo anurisma. Slide berikut. Nah ini contoh-contoh gambaran anurisma yang true, bisa di daerah poplitea, bisa di daerah lengan, bisa di daerah mana saja, khususnya pada ekstremitas. Slide berikut. Kalau ini khas sekali pada pseudo anurisma, jadi saya yakin teman-teman semua pasti sering melihat seperti ini, khususnya yang sering berhubungan dengan pasien-pasien riwayat penusukan pada pembuluh darah, apakah itu pada pemeriksaan analisa gas darah, atau pemberian tindakan cuci darah, atau hemodialisis, atau tindakan katheterisasi, pasti teman-teman sering melihat gambaran seperti ini. Slide. Nah penyebabnya. Kalau itu suatu anurisma, biasanya karena gangguan dari pembuluh darah itu sendiri. Jadi adanya atherosclerosis, pluk di dalam pembuluh darah, yang bisa menyebabkan kelemahan pada dinding pembuluh darah sebelahnya. Kemudian ada kelainan genetik, misalnya Ehlers-Danlos Syndrome, Marfan Syndrome, yang menyebabkan membran atau dinding pembuluh darahnya menjadi lebih longgar, sehingga mudah terjadi dilatasi sampai dengan anurisma. Kemudian bisa juga karena trauma, biasanya karena trauma-trauma tumpul, yang menyebabkan kelemahan pada dinding pembuluh darah, infeksi, dan inflamasi. Sedangkan pada kasus pseudo anurisma, paling sering adalah trauma direk pada pembuluh darah yang terdera. Misalnya pada tempat-tempat yang sering dilakukan penusukan pada pemeriksaan AGD, pada pemeriksaan atau tindakan hemodialisis, kemudian juga pada tindakan katheterisasi. Slide. Sama tadi, faktor risikonya ada riwayat trauma, baik trauma tumpul maupun trauma terjam. Biasanya kalau trauma terjam karena ia trugenik, kemudian ada proses inflamasi, kemudian infeksi, dan sebagainya. Slide. Tanda dan gejala. Nah, ini sangat tergantung pada lokasi dan ukurannya. Kalau di bagian perifir, di daerah ekstremitas, tangan, lengan, maupun di daerah tunggai, biasanya akan terabat tegang di daerah yang terkena, atau bisa juga timbul rasa nyeri bila pinjolannya cukup besar dan mendesak atau menekan pada sistem syarab sekitarnya. Kemudian bisa dijumpai pulsasi dan terdengar bruit. Kemudian kalau nausea, vomitus, gangguan, kesadaran, dan sebagainya, itu biasanya aneurisma di daerah kepala atau di daerah abdominal, yang tidak kita bahas di sini. Slide. Diagnosis juga sangat tergantung pada lokasi, ukuran, dan ada tidaknya gejala yang muncul. Pada ekstremitas sangat mudah sekali dideteksi, karena adanya pinjolan, biasanya di daerah pergelangan tangan atau di daerah regiukubiti, tempat-tempat terjadinya tusukan pada pembuluh darah, kemudian kita tanyakan riwayatnya, apakah ada tindakan intervensi atau tindakan invasif dengan penusukan jarum, kemudian tanda dan gejala. Pinjolan yang kecil mungkin tidak akan bergejala, tetapi pada umumnya pinjolan cukup besar, sehingga pasien pun tahu bahwa di situ ada masalah. Kemudian untuk penekaan diagnosis, kadang-kadang kita cukup dengan diagnosis klinik, dengan diagnosis klinik saja, dengan fisik diagnostik kita sudah bisa menentukan itu ada tidaknya suatu aneurisma. Hanya untuk membedakan itu aneurisma atau true aneurisma dengan false aneurisma, memang agak susah. Makanya kita membutuhkan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang sederhana adalah menggunakan USG. Dengan USG kita bisa melihat dindingnya, bisa melihat ada tidaknya aliran, perluasan dari sedu aneurismanya, kemudian bahkan bisa juga dicari titiknya di mana, lubangnya di dinding itu, di sebelah mana, sebesar apa, dengan pemeriksaan yang teliti, bisa ditemukan. Tetapi kadang-kadang USG juga tidak adekuat atau akurat, maka kita membutuhkan pemeriksaan tambahan seperti CT scan atau angiografi. Slide. Nah ini salah satu contohnya dengan CT scan. Kita jumpai di bagian kanan kita, tampak bulatan yang merupakan aneurisma dari arteria femoralis, bagian kanan. Slide berikut. Nah ini di daerah kiri, gambaran CT scan. Kalau kita lihat tip femoral artery ukurannya sekian, sebelah atasnya atau kraniaknya tampak pembuluh darah yang jauh lebih besar. Ini gambaran aneurisma. Dan di sini biasanya kita bisa melakukan fisik diagnostik dengan paupasi, sudah bisa menilai itu adanya suatu pelebaran pembuluh darah dengan adanya pulsasi atau bruit. Slide. Tretmennya sekali lagi kembali kepada ukuran, lokasi, dan tanda dan gejala. Pada penjulan-penjulan yang kecil, kita mungkin bisa melakukan tindakan konservatif, tetapi kalau penjulan itu cukup besar, apalagi berpotensi terjadi rapture, maka kita biasanya melakukan tindakan pembedahan, baik itu pembedahan secara terbuka, maupun kita melakukan tindakan secara endovaskuler dengan menyumbat tempat-tempat yang mengalami kebocoran atau berisiko terjadi rapture. Di sini ada open surgical repair, endovaskuler, dan sebagainya. Slide. Ini salah satu contoh open surgical repair pada penerita gagal ginjal yang dilakukan rutin cuci darah di daerah kubiti. Akhirnya terjadi penjulan seperti ini. Biasanya khas sekali pada pasien-pasien dengan cuci darah. Setelah kita buka, memang ditemukan adanya hematum yang cukup luas dan adanya lubang di daerah arteri brachialis yang berukuran kurang lebih sekitar 1 atau 2 mili. Tindakannya sangat sederhana. Pada pasien-pasien seperti ini, clothingnya kita evakuasi, kemudian lubangnya bisa kita lakukan jahit primer dengan 1-2 jahitan. Dengan cara lain, apabila lubangnya cukup besar, kita bisa melakukan tindakan dengan patch atau bahkan pernah kejadian, pembuluh darinya sudah sama sekali rusak, maka kita bisa melakukan tindakan bypass. Tapi pada kondisi lain, karena sedok aneurisma yang tidak terlalu besar, kemudian lubangnya sudah kita bisa tentukan tidak terlalu besar, kita bisa melakukan tindakan dengan oklusi atau pemasangan stein. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah rupture. Rupture di sini, karena ini pembuluh darah arteri, biasanya sangat berbahaya, bisa menyebabkan bendaraan yang banyak, shock, bahkan bisa sampai pasien itu meninggal dunia. Kemudian juga, karena adanya turbulensi, adanya hematum, bisa terbentuk trombus, yang trombus itu bila lepas ke bagian distal, dia bisa menyebabkan iskemik pada bagian distal, yang limb iskemik. Kemudian, karena hematum yang cukup luas, bisa menyebabkan kompresi atau sindroma kompartemen pada bagian yang terkena. Mungkin itu Dr. Darmawan untuk materi aneurisma pada siang ini. Terima kasih, Dr. Darmawan. Terima kasih, Dr. Haria. Applause untuk Dr. Haria dulu. Terdengar ya, Dr. Haria. Terdengar. Diskusi bisa masuk? Ya, ya. Atau muji? Muji, muji. Jadi mau diskusi dulu? Boleh, boleh. Kesepakatan nanti untuk pembayaran, juga via Zoom saja. Foto, foto, foto. Tidak dikirim tapi. Ada pertanyaan? Jadi ini sering ditemukan pada kasus-kasus yang pangcer, pos-pangcer ya, teman-teman dari kardiologi, dari penyakit dalam. Itu demikian. Jadi yang perbedaannya bisa disampaikan. Ada pertanyaan dari audien, kayaknya pada makan, Dr. Haria. Ya, enggak apa-apa, lanjutkan makan. Pertanyaan dari saya satu, Dr. Haria. Kira-kira yang, apakah kita kalau, nah, terhadap aneurisma yang kecil, aneurisma ya, bukan sederaneurisma, apakah kita langsung bisa jahit aneurismanya saja itu, langsung direct dengan memperkecil dindingnya, dengan teknik, dengan kayak aplikasi itu, atau harus langsung bypass? Atau ada pilihan yang lain? Ya, terima kasih Dr. Dharmawan atas pertanyaan ujiannya ya. Ya, jadi untuk true aneurisma, itu memang sangat tergantung pada luas, kemudian pembeluh darah yang terkena, kemudian ukurannya. Kita tahu bahwa aneurisma macamnya ada yang tipenya ada yang tipe sakuler, ada yang tipe fusiform. Nah, di sini akan berbeda dalam manajemennya, kalau tipe sakuler, yang tidak terlalu besar, mungkin kita bisa melakukan pembelahan, atau membuang bagian dinding yang aneurismatik, yang melemah, kemudian kita lakukan penjahitan, sedemikian rupa, sehingga lumen yang ada di arteri itu tidak mengalami stenosis. Karena jangan sampai nanti kita melakukan penjahitan langsung, tetapi hasilnya adalah stenosis, jadi timbul masalah lain. Sedangkan pada aneurisma yang tipe fusiform, artinya seluruh dinding pembeluh darah itu sirkuler, akan terjadi pelebaran, itu tidak bisa kita lakukan penjahitan secara parsial, atau secara langsung kita jahit. Kita mesti melakukan tindakan lain, biasanya kita bisa melakukan interposisi. Interposisi pada pembeluh darah, atau bagian yang mengalami aneurisma. Kalau itu cukup besar, misalnya kita harus mengganti cukup panjang. Tapi kalau tidak terlalu panjang, kita bisa juga melakukan pemasangan dengan sten. Demikian, Dr. Darmawan. Terima kasih. Ada dari audience, ada pertanyaan. Terima kasih, Dr. Haryo, atas partisipasinya. Terima kasih, Dr. Darmawan. ketemu lagi offline. Ya, ya, terima kasih. Kita akan untuk melanjutkan kegiatan di sukses. Sukses selesai. Terima kasih, Dr. Darmawan. Aplaus, Dr. Haryo. Berikutnya, yang kedua, wah ini sudah paling top, komisi, ketua komisi fastuler ini. Dr. Ali Sadiq, tentang, membicarakan tentang EVAR, The Development of Technology and Operation Technique. Ya, beliau di Semarang, kemarin sudah dikenalkan. Ini pembicara yang kedua, yang dua kali ya, Dr. Ali ya. Dan beruntungnya, dibayar satu pun juga mau beliau. Walaupun kepepet. Enggak, 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 enggak. Banggok, Dr. Ali, ini topiknya EVAR. Jadi, ini teman-teman dokter umum, dari bagaimana diagnosis, kemudian pengerukannya teknologi, nanti Dr. Ali yang akan menjelaskan. Banggok, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sambil menikmati hidangan. Moga-moga tidak ngantuk ya. Dan kita bikin enjoy saja. Endovascular Aortic Repair ini, namanya EVAR ini, merupakan suatu teknologi. Sebenarnya ini teknologi sedang dikembangkan, itu sekitar tahun 96. Terus, 2000 lebih itu baru mulai bisa dipakai di manusia. dan setelah itu ada banyak perkembangan baik itu berkaitan dengan graph-nya ataupun teknologinya dan sebagainya. Dan ini mengikuti komplikasi, maksudnya, kasus yang complicated, sehingga teknologi ini juga berkembang ke sana. endovascular Aortic Repair yang namanya EVAR ini seperti ini barangnya. Ini yang akan ditaruh di situ melalui arteri femoralis tanpa harus membuka abdominal. sehingga karena dengan tindakan yang minimal invasif, sehingga pasien datang hari ini, besok dikerjakan, lusa sudah bisa pulang. Ini kedahsatan dari teknologi yang sedang berkembang, sehingga kalau pada saat dulu harus dibuka abdominalnya itu, pasien dirawat di ICU bisa sampai dua minggu. Butuh darah banyak dan sebagainya. Komplikasi kematian juga tinggi. Tapi dengan tindakan yang seperti ini, sangat-sangat menurun. Pasien tiga hari sudah bisa pulang dan bisa jalan-jalan. Nah, biar agak lebih menarik lagi tentang slide ini. Ternyata Albed Enstin itu meninggal karena penyakit yang sama. Anorisma Aorta Abdominalis. Rapture. Jadi sempat dilakukan operasi-operasi, beberapa tiga kali operasi, dan akhirnya tetap meninggal. Nanti silahkan dibaca sendiri. Ini agak panjang. Kalau mau minta slide-nya silahkan di belakang. Anorisma Aorta Abdominalis ada beberapa tipe. Tadi yang salah satunya sudah disampaikan. Dokter Haryok, tipe-tipe anorisma. Ini juga hampir sama. Ada fusiform sakular dan sebagainya. Kita ingatkan lagi simptomnya seperti ini. Ya, simptom. Ada onset-nya. Ini kalau sudah rapture kayak gini. Abdominal band. Kadang beberapa pasien yang datang ke kita, datang ke IGD, pasien dikira peritone disgeneralisata. Nah, ternyata rapture dari anorismanya ini. Ada hipotensi dan sebagainya. Ini yang tanda-tanda di antaranya yang rapture. Diagnosisnya cukup seperti ini. Ada pemeriksaan fisik dan sebagainya. Biasanya kita yang paling penting adalah city scan. City angio. City angio. Untuk nanti melihat dari bentuknya, ukuran-ukurannya, dan sebagainya. Sehingga kalau untuk dilakukan e-par tadi, kita bisa menentukan alat yang akan kita butuhkan berapa. Ukuran-ukurannya. Nah, ini kalau risiko rapture dari anorisma, kalau sudah sekitar 5-6 cm ini, angkanya seperti ini. Tetapi, baik 4-5 cm dengan angkanya segini pun juga ada risiko untuk rapture. Sehingga tidak harus nunggu di atas itu. Harus segera dikerjakan. Nah, ini perkembangan dari endovascular graft-nya itu. Pertama, untuk dilakukan di binatang, dan lain sebagainya, sampai bisa dikerjakan di manusia. Awalnya, dia ada di cut down bawah di arteri femoralis. Dengan perkembangan teknologi, sekarang cut down pun bisa, tidak harus dengan open, bisa dengan alat namanya ada proglet atau yang lainnya di bawah itu ada, yang di bawah bersama teman-teman alat. Ini perkembangan alatnya. Ini 1991 sudah uji-coba, 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 sampai ke alat yang bisa dipakai untuk manusia. Ini perkembangan alatnya zaman itu, sehingga ini sudah, ini awalnya itu aorto uni iliak. Aorto uni iliak. Jadi, kita ini iliak akan kanan-kiri. Tetapi, karena mungkin pada saat itu, pokoknya yang penting ini pasien hidup dululah. Jadi, aorto uni iliak. Dari aorta ke satu uni iliak, terus iliak bawahnya di femoral-femoral bypass. Terus berkembang sampai ke before-cated ini, yang seperti celana ini. Terus, dari bagian metronik juga, alat yang didesain dengan yang pertama panjang, yang kedua sotlim yang nanti akan dipasang dengan cara kanulasi dari bawah, sehingga ini bisa masuk ke sana. Keuntungannya dari endovaskuler ini, karena minimal invasif, itu kadang pasien bisa dilakukan dengan tindakan lokal anestesi, tidak harus general anestesi. Tetapi, harus bisa melihat siapa yang mengerjakan ini, kapan harus di lokal, kapan harus di general anestesi. Karena stand yang akan kita pasang ini, tidak boleh menutupi dari arteri, ini arteri renalis ini, tidak boleh menutupi arteri renalis. Sehingga harus betul-betul, istilahnya, jangan sampai muncul komplikasi yang nantinya akan mempersulit kita. kontraindikasinya, sedikit saja, bahwa di sini ada proximal neck-nya yang terlalu pandai dan sebagainya. Tetapi ini sekarang teknologi yang baru sudah ada lagi untuk mengurangi kontraindikasi dengan proximal neck berkembangan teknologi berikutnya. Nanti kita bahas. Ini sekedar tahu saja, ternyata keuntungan dari tindakan EFAR itu sangat luar biasa. Dibanding dengan antara yang non-EFAR, ini yang open, ini yang EFAR. Jangan berbeda jauh. Butuh O, A, butuh darah, dan sebagainya, ini sudah jauh. ICU stay-nya juga, dan sebagainya. Komplikasi-komplikasi yang, ini setelah Anda mengenal EFAR, Anda juga harus mengenal komplikasinya bagaimana yang terjadi. Dari ini, ini komplikasi kalau berkaitan dengan alat. Ini komplikasi dari apa, sistemik, ini bisa terjadi bleeding hematum di lokalnya. Structure infeksi, sistemik komplikasi. Yang paling sering, setelah kita melakukan tindakan EFAR, itu namanya ada endolik, kebocoran dari alat yang kita pasang. Karena apa? Karena aneurismanya sendiri tidak kita ambil. Sehingga ada kebocoran. Kebocoran itu nanti ada tipenya ini, silahkan aja di, tipe satu, tipe dua, tipe tiga, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi komplikasi yang ada, bahkan macam-macam jenisnya dari aneurisma, terus kompleksitas cabang-cabang pembuluh darah, sehingga perkembangan teknologi pembuatan graf pun berkembang. Ini yang dulu, ini dibikin graf yang ininya panjang banget. Sehingga seandainya di sini ada cabang pembuluh darah arterinalis yang istilahnya tadi dekat dengan aneurisma, ini bisa didekatkan sekali dengan landing zone-nya agak jauh. Ini dulu, terus ini juga dibuat graf yang berlopang, yang namanya veristrated. ini yang namanya endo-anchor. Teknologi yang sudah sedikit agak lama sih, cuman ini tenderung baru, dan endo-anchor ini untuk meng-cover apabila next-nya atau jarak antara aneurismanya ke arterinalisnya itu cukup dekat, kurang dari, ya sekitar kurang dari setengah senti. Karena kalau tidak ada endo-anchor-nya, nanti dia akan melorot. ini endo-anchor yang bisa dipasang, di burkan di sini, berupa seperti baut. Dia bentuknya seperti ini. Oke, dan perkembangan-perkembangan berikutnya, ini ada yang namanya balon, kissing balon. Dibuat, ya namanya mungkin kita harus berusaha bagaimana pasien saya ini bisa dikerjakan, dan sebagainya. Dikerjakan namanya kissing balon, ini arteri renalisnya, dekat sekali, terus ini ditutup, dibuka dengan balon. Ini perkembangan-perkembangan berikutnya. Nah, ini cimni. Cimni ini alatnya ditutupkan sampai di atas arteri renalis, terus habis itu disusupin stand, sehingga arteri renalisnya di sini tetap teraliri darah. Ini cimni namanya. Jadi, macam-macam perkembangan ilmunya. Nah, ini ada yang fenestrated, yang ini dibuka, terus habis itu nanti dipasang stand, ada yang sudah dibikinkan, ada branch endocrine, dibikinkan seperti ini. Kalau ini, ini namanya ini yang fenestrated, ini yang branch, ini sudah ada capangnya. kalau yang fenestrated atau branch itu nanti disebut VEFAR atau VEFAR atau BFAR. Jadi, bukan senes EFAR. EFAR yang tadi, yang awal kita omongkan tadi, itu saat ini sudah dianggap sebagai suatu tindakan endovaskuler aneurisma aorta yang istilahnya yang standar. karena ternyata perkembangan-perkembangan ilmunya itu mengikuti komplikasi apa? Complicated dari penyakitnya yang muncul. Nah, yang paling ideal untuk tindakan endovaskuler bagi seorang intervensi, itu adalah semuanya dilakukan pemasangan branch. Ini kalau thoraco abdominal. dan itu bisa dilakukan dengan branching tadi. Dilakukan apa? Pemasangan cabang tadi. Oke, ini paling ideal. Nah, perkembangan yang terbaru sekarang, teknologi pemasangan dan tidak harus dengan di catlab. Teman-teman di catlab nanti seandainya ada teman yang tidak boleh masuk catlab yang kadang-kadang sudah beredar. Ini sekarang bisa dengan ultrasound. Di marking dan sebagainya dengan ultrasound atau dengan CT atau MRI dan sebagainya. Sehingga akan terbentuk gambar yang tiga dimensi. Dan ini untuk kasus-kasus yang komplek pun bisa dikerjakan. Tetapi graph-nya itu biasanya harus ada pemesanan ukuran graph yang sesuai. Oke, jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa revolusi perkembangan penyakit, perkembangan alat, perkembangan diagnostik begitu berubah. Dan ini kita harus selalu mengikuti. Intinya di situ bahwa aneurisma aorta kalau seorang intervensi akan memaksimalkan tindakan intervensi jangan sampai diopen dengan berbagai macam strategi yang harus dikerjakan. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ali. Applause, Dr. Ali. Satu lagi pembicara. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Topik yang ketiga, The Role of Heart Lung Machine in Arctic Arts Repassment and Complex Cases. Dr. Arief Praster, silahkan. Dari Solo. Ini lulus SD Negeri Kertajaya. Setelah itu BTCV langsung. silahkan dokter. Ini dibaca dari kemarin kan sudah ya. Jember University adalah Angga University untuk CTV-nya. Sekarang waktu 15 menit dan lanjutkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang. Terima kasih, Dr. Darmawan atas kesempatannya para senior dan rekan-rekan Sejawat yang saya hormati. Ini materi terakhir ya dok. The Last Airbender. Makanya ilmunya ilmu langit. Ini ilmu sebenarnya bukan area saya ya. Karena saya juga baru dalam Aortic Surgery. Belum melakukan hal-hal yang kompleks. Tapi yang perlu diingat ya. Ini saya mungkin dari teman-teman yang hadir ini sebagian juga masih ada yang baru lulus atau baru berniat melanjutkan studi. Bahwa apa yang saya lakukan hari ini operasi di bidang TKB hari ini itu 50% tidak saya pelajari saat saya sekolah. Padahal saya sekolah ya baru 10 tahunan ya melulus itu. artinya dalam 5 tahun itu cepat sekali ilmu itu. Yang dulu saya anggap ilmu langit ketika saya semester 1 masuk bedah TKB yang diomongin dokter Ali itu ilmu langit. Tapi ketika saya lulus sekarang sebulan saya ngerjain 2, 3 dan itu ya jadi prosedur biasa. Tim juga sudah terbiasa melakukan itu. Jadi mungkin ini nanti ini ilmu langit mungkin 5 tahun lagi bukan. Ini tentang CPB atau Cardio Pulmulari Bypass atau nama lainnya Heart Lung Machine. Mesin jantung paru. Jadi kalau kita lagi operasi jantung atau operasi aorta kan kalau kita benahi saluran air pompa airnya harus mati. Nah ini gantinya. Kita belajar sedikit. Nah ini modelnya banyak tapi intinya Cardio Pulmulari Bypass ini Extra Corporeal Circulation. Jadi darah dikeluarkan lalu dimasukkan lagi namanya Extra Corporeal Circulation. Mesin yang seperti itu juga berlaku di mesin hemodialisa atau mesin cuci darah atau yang baru tren kemarin pelu covid ECMO. Nah prinsipnya sama. Prinsipnya adalah dia diputar kalau hemodialisa memfiltrasi kalau ini memberikan oksigen dan memompa. Jadi si PB itu memberikan oksigen dan memompa. Oksigen dan mengambil CO2 menggantikan fungsinya paru dan memompa menggantikan fungsinya jantung. Nah apa bedanya sama ECMO? ECMO kalau ventilator sudah tidak bisa karena mengepalin kimnya rusak kan dipasang si PB. Apa bedanya? Ini mutarnya cepat sehingga kemungkinan terjadi inflamasi atau sears itu cepat. Berapa lama? Biasanya 300 menit. Jadi kalau pakai mesin ini Anda cuma punya waktu 300 menit sampai prosedur itu selesai. Sekompleks apapun operasinya. Tapi kalau pakai mesin ECMO itu analog dengan CVVH kalau orang dialisa. Jadi dia lebih slow lebih pelan bisa bertahan sampai 5 hari tanpa menimbulkan efek inflamasi yang besar. Nah ini fungsinya apa? Yang pertama oksigenasi perfusi yang memberikan darah kemudian temperatur kontrol kenapa? Karena kalau kita operasi jantung kita harus buat oksigen demand yang dibutuhkan oleh tubuh itu harus rendah. Jadi diapain pasiennya? Kalau zaman dulu dimasukin es dikasih es batu semua pasiennya. Nah kalau zaman sekarang enggak kita ada hemotherm namanya. Jadi ada blanket khusus di bawah itu itu bisa mengalirin air yang sesuai yang kita setting. suhu core temperatur kita kan 37. Nah biasanya kita turunkan 32. Yang dimana kalau dia kondisi normal tidak tersupport dia mungkin ada arterial fibrilasi atau VT. Contohnya orang yang kecelakaan maaf ya kecelakaan ada pesawat dia lompat ke laut biasanya meninggalnya bukan dimakan hiu atau crash enggak tapi karena jump into cold water nya itu. Jadi dia fibrilasi karena dingin banget dibikin seperti itu jantungnya sehingga demennya sedikit oksigen demennya sedikit nah seperti ini jadi intinya ada yang keluar ada yang masuk yang keluar diambil dari mana dari normalnya diambil dari vena vena jadi atrium kanan entah itu dipasang di vena kava superior vena kava superior atau ada yang nanti ada tipe-tipe kanulasinya masuk ke mesin nah seperti ini ini sudah rutin dan ini sudah jalan puluhan tahun ini alat-alat kita yang ada di rumah sakit muardi seperti ini ini namanya oksigenator ini penampungnya sebagai penggantinya atrium dan ventricle ini oksigenatornya sebagai gantinya paru dan ini pompanya sebagai gantinya ventricle kalau zaman sekolah dulu setelah after use ini dibersihkan jadikan aquarium karena lucu nah seperti ini memang complicated tapi setelah terbiasa ya enggak complicated juga nah ini roller pumpnya jadi dia mompa dengan kardipulmary bypass itu memungkinkan darah yang keluar kita sedot lagi kita auto transfusikan jadi kehilangan darahnya enggak dok operasi jantung banyak enggak kehilangan darah banyak tapi banyak juga yang dimasukkan lagi jadi semacam cell saver seperti cell saver juga nah ini kanulasi arteri jadi tempat masuknya dari mesin masuk lagi lewat aorta nah ini vena di vena kava nah bagaimana kalau aortanya yang dioperasi kalau aortanya yang dioperasi gimana dok masuknya gimana nah ini ada tekniknya ini macem-macemnya ini yang yang ditancepin ukurannya sesuai bsa kita berat berat apa body surface area kita tergantung berat badan dan tinggi badan kita jadi semakin besar orangnya kanulnya semakin besar nah bagaimana kalau ya ini pompanya dulu pompanya model gini ya centrifugal akibatnya banyak lisis sel darah merahnya banyak yang lisis akhirnya diganti dengan rolpam yang lebih fisiologis nah ini oksigenator ini ekmo intinya ini kalau ekmo jadi ekmo intinya menggantikan paru ini ini yang di dalamnya ini bukan cuman isi darah tapi ada membrannya yang menyerupai alveoli itu yang bisa bertukar di situ teknologinya di situ nah kalau aorta gimana nah ini yang intinya itu kita harus tahu namanya meokardial protection bagaimana mencegah kerusakan otot jantung ketika operasi jantung karena otot jantung itu kalau gak dapat oksigen sedikit aja sama kayak otak dia akan rusak dan permanen nah untuk itu ada tiga ada tiga cara yang pertama venting jadi kalau kita masih ingat jaman kita semester satu semester dua dulu ya ada hukum prang starling semakin terdistended energinya akan masih gede kayak melentingkan karet nah energi yang gede itu membutuhkan oksigen yang lebih banyak nah itu jangan sampai jantungnya itu distended jadi dikeluarkan disedot jangan jantung itu jangan overstretch dia harus kempes ketika dioperasi kedua ini kardioplegia dimasukkan untuk melumpuhkan jantung biasanya dengan larutan hiperkalemi atau banyak larutannya banyak nanti kita kalau belajar ini nah strategi ketiga adalah hipotermia kalau tadi saya bilang hipotermia normalnya itu adalah ini biasanya kita lakukan 28 ya 32 32 biasanya kita operasi ASD PSD itu biasanya 32 34 itu ya tapi kalau operasi aorta kita masuk ke ini namanya dip hipotermik hipotermik yang luar biasa dingin didinginin kayak di film-film di film-film apa saintifik gitu ya didinginkan nah itu ternyata bisa memproteksi bukan hanya otot jantung tetapi whole body termasuk otak nah ini dip hipotermik berapa dibikinnya ini hipotermik itu ada ini biasanya di bawah 25 gitu apa resiko yang harus apa 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 kompensasi yang harus dibayar nah kalau kompensasi pada saat minus 28 sampai 18 itu kita namanya circulatory selain circulatory ares jadi tidak ada sama sekali aliran darah di pembulu darah termasuk ke kepala nah itu gimana kita memantau kepala supaya tetap cukup ada aliran darah yang ke otak nah kita pasang namanya sears jadi kalau kita operasi aorta kita dinginkan kita kasih es batu kepalanya juga minta tambahan waktu ya terakhir nah seperti ini ini es batu ada bawahnya tetap ada pendinginnya es batu terus ini bukan bye-bye fever ya bukannya ini alat pemantau listrik EKG nama NIRS kita pantau bahwa perfusinya cukup gitu jadi bisa gak ini di Solo bisa bisa gak di kota lebih kecil lainnya bisa bisa dipelajarin team work asal team work jadi ngirimnya bukan cuma dokter ya tapi ada orang yang menjalankan mesin ini namanya perfusi bisa dari anestesi bisa perawat anestesi bahkan kalau di luar negeri saya lihat saya tanya Anda basicnya apa perawat atau dokter bukan saya sarjana teknik sarjana ini karena ini memang teknikal banget jadi kayak menjalankan mesin gitu ya walaupun ilmu-ilmu anatomi terus dia walaupun teknik dia bisa membaca BGA bahkan menginterpretasikan lebih bagus koreksi elektrolit diajarin bisa bukan ilmu langit ilmu langit bisa turun ke bumi ini gak ada yang ini bisa jadi karir setelah lihat ini ada beberapa teman yang ingin belajar bahkan dulu ada teman saya teman main bola perawat akhirnya berangkat ke Australia pulang sekarang bolak-balik misi materi di seluruh Indonesia dan dia jadi ahli perfusionis jadi bisa dokter umum juga ada yang jadi perfusionis banyak dokter umum jadi perfusionis intinya itu nah ini terakhir mungkin ya saya percepat untuk cerebral protection kita kanulasi yang tadinya di aorta kita pindahkan pindahkan kemana kita pindahkan ke cabang tiga cabang aorta yang utama bisa retrograde cerebral perfusion atau ini ascending selective cerebral perfusion dimana kalau ini kita bisa punya protection time yang lebih lama gambaran seperti ini target pressure seperti ini tetap pakai oksigenator jadi atlang mesin tetap cuman kita strateginya pindah kanulasinya dengan kebutuhan oksigen dimennya tadi diturunkan lagi dengan hipotermik deep hipotermik tadi nah ini harus ganti ini contohnya adalah mental prosedur baptista kalau yang suka lihat drama korea kan udah bental baptista dan ternyata angka operasi bental tertinggi di Asia Tenggara di Indonesia jadi banyak diundang kemarin dokter Diki Ali Gary salah satu orang bental pastinya cepat sekali kalau dulu waktu saya pendidikan ikut operasi bental pertama 18 jam 18 jam sekarang bental cuman 6 jam selesai Pak Ali pengalaman berapa jam yang mana bental mungkin itu ya jadi mungkin putnya ini waktu habis ini nirs tadi ya butuh nirs artinya ini itu bukan hal yang melangit ini bisa dipelajari dengan cepat asal timboknya bagus dan ada komitmen dari manajemen dari hospital ini bisa dilakukan terima kasih itu sekian dari saya semoga enggak puas karena dengan tidak puas itu nanti kita mencari love berikutnya love 3 cinta ketiga bukan istri yang ketiga oh ya terima kasih dokter plus silahkan kita bicara untuk dokter ke depan dokter plus jadi ini topiknya memang teknologi yang sangat hebat dokter plus yang sangat maju tapi kami paham bahwa banyak dokter umum disini jadi nanti mohon ada pertanyaan dulu dari audiens sebelum saya nanti menanyakan silahkan ya jadi poin yang atau komentar jadi poin yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan ini karena banyak dokter umum bagaimana menurut dokter pas maupun dokter dokter Ali pasien itu kok bisa artinya keluhan apa yang membuat pasien itu datang ke dokter umum dan akhirnya tidak delay untuk kita lakukan tindakan-tindakan yang advance yang sifatnya high technology tapi minimal invasive kemudian outcome-nya baik dan kalau memang perlu dengan open surgery yang paling penting bagi teman-teman disini adalah keluhannya kemudian sim sign-nya apa sehingga mereka akan melakukan referral system yang pas mengikuti referral system yang pas supaya pasien itu tidak delay akhirnya terjadi impending rupture atau rupture karena kan kita juga punya beberapa kasus bahkan ya teman-teman yang di dokter umum pasien sudah kita siapkan operasi minggu malam minggu senennya mau operasi minggu malam pecah itu juga bisa jadi artinya apa yang disampaikan dokter Ali tadi dokter kelas kiat apa sehingga teman-teman dokter umum dibuksi mas hal yang simple apa yang bisa mereka early detection lah istilahnya untuk baik itu abdominal aortic aneurysm ataupun thoracic aortic aneurysm silahkan dokter Ali dulu urut jauh terima kasih Assalamualaikum jadi untuk aneurysm aorta untuk yang di abdominal ini pasien biasanya jarang ada keluhat dia akan membesar pelan-pelan dan sebagainya untuk teman-teman di daerah pada saat melakukan pemeriksaan fisik di perut silahkan coba dilakukan palpasi agak dalam di perut kalau seandainya itu terabak ada denyutan itu hampir bisa dikatakan 90% mengalami suatu aneurysma karena normalnya tidak akan terabak aorta di perut apalagi kalau pasiennya gemuk itu jelas tidak akan terabak bahkan ada aneurysma pun kadang-kadang tidak akan terabak terus yang kedua sebenarnya untuk 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 melakukan suatu screening itu mudah dengan USGHC cukup terjadi suatu pembesaran satu setengah kali dari besar normal jadi normalnya itu dua setengah sampai tiga kalau sudah melebar lebih dari itu satu setengahnya biasanya sudah dikatakan aneurysma dengan berbagai macam derajat pembesaran itu akan menyebabkan presentasi rapture kalau sudah rapture Anda juga harus mengenali ini biasanya pasien dengan keluhan nyeri perut nyeri perut yang bagaimana nyeri perut yang menyeluruh tidak hilang-hilang seperti suatu paritonitis tetapi fungsi usus biasanya biasanya normal fungsi usus normal terus ada tensinya menurun biasanya pun anemis biasa tensinya 140 ini kok 90-an perutnya nyeri seluruh lapangan perut nyeri dan sebagainya dulu bahkan saya beberapa kali itu dapat konsulan durante operasi pasien dikira tumor intra-abdomen ternyata aneurysma orta nah kayak gini-gini ini juga karena kita mungkin belum begitu banyak mengenal tentang diagnostik atau pemeriksaan fisik untuk suatu aneurysma orta untuk yang ditorakal kalau di perut kita masih bisa merabah nih tetapi untuk yang di dada biasanya pasien keluhannya itu kadang ada nyeri dada kalau untuk aneurysma kadang batuk atau kadang kadang sesak sesaknya biasanya tidak signifikan itu untuk di dada terus ini untuk yang kasus aneurysma yang kedua adalah kasus diseksi diseksi itu pecah pecah untuk yang intimanya saja sehingga tidak ada tanda-tanda penurunan tensi karena dia masih tercover oleh tunica media sama tunica serosa atau muskularisnya masih tercover di situ biasanya keluhannya kalau dia akut dan dia akan menjalar terus untuk diseksinya ini pasien tiba-tiba nyeri keringat dingin tapi tensinya tidak selalu turun ya mungkin bisa saja turun tapi tidak selalu turun itu saja dokter dan makasih dokter bisa silahkan menambah terima kasih jadi yang mungkin perlu saya tekankan tadi itu adalah antara aneurisma aorta dengan diseksi itu memberikan gejala yang berbeda biasanya kalau diseksi dokter umum itu sering mengirim saya dalam kondisi diseksi tandanya apa biasanya nyeri nyerinya luar biasa tapi beda seperti kolik kalau nyeri aorta abdominalis biasanya nyerinya dirasakan sampai ke bawah ke punggung belakang itu saya nyeri ke punggung belakang terus terkadang datang pasien dengan anemis saya lemes pucat seperti itu nah biasanya seksi itu teraba teraba tadi jadi ya kita suruh tepuk kakinya perutnya relax kita teraba seperti itu tapi kalau di seksi aorta ya juga nyeri dada yang non-spesifik jadi nyeri kalau sudah nyeri harus Anda anggap diseksi natural historinya aneurisma membesar intimalnya tidak lagi ikut tidak elastis lagi diseksi terus rupture nah kalau diseksi Anda harus anggap impending rupture jadi gimana ya suruh tirah baring analgetik segera juga IGD Anda harus edukasi bahwa ini potensial terjadinya rupture kemudian untuk aneurisma yang tidak ada gejala untuk torax biasanya gejalanya adalah penekanan obstruksi ya tadi batuk batuknya tidak spesifik jangan ragu untuk meminta torak foto jadi torak foto ini hal yang radiasinya kecil foto kena radiasi radiasinya kecil banget kecil banget apalagi dengan teknologi sekarang yang serba digital itu kecil banget jadi kita harus edukasi bu mending di foto saya kemarin hari Jumat mengisi acara ini itu malah pasiennya yang minta foto saya kok heran ini batuk belum sebulan sih dok tapi saya ingin tahu foto di foto normal di foto normal kok masih sesak dok saya minta CT scan torak pasiennya yang minta di CT scan torak ketemu ini kebenaran bukan aneurisma tapi sama babak ear detection itu penting tumor mediastinum yang super impus dengan aortanya kecil di situ tumor mediastinum pada aorta beberapa pasien cerita bahkan guru saya sendiri ketahuannya itu kita iseng-iseng dengerin stetoskop sendiri bukan ternyata harus operasi mental guru saya sendiri enggak ada gejala mengenali faktor resiko itu menjadi penting familial history kemudian hipertensi rokok umur itu penting kalau ada itu kita harus anggap ada potensi untuk terjadinya aneurisma aorta misalkan pasien ini hipertensi lama uncontrolled atau pasien-pasien yang punya potensi untuk terjadinya gangguan jaringan ikat di aorta contohnya pasien marfan jalan-jalan biasanya orangnya tinggi-tinggi panjang-panjang kalau profesor saya dulu bilang kamu tahu gimana caranya curiga pasiennya marfan enggak tahu prof suruh gini suruh apa tahu kamu enggak ya suruh gitu salah tangannya itu seri gini kalau dia ruas intervalangnya itu melebihi ini yang intervalang medial kemungkinan dia punya marfan sindrom marfan sindrom biasanya dia potensial terjadi PPOK potensial terjadi anus jadi gampang melar kalau di di jantung itu kita punya barlo disease kalau di paru PPOK kalau di aorta ya itu terjadi aneurisma aorta gampang melar dia gampang robe jadi yang kelihatan tingginya ekstrim bapak ibunya pendek anaknya tinggi banget urus enggak bisa gemuk enggak ada kelainan jantung enggak ada apa bisa jadi itu suatu marfan sindrom ternyata beda bapak enggak dong yang ini jangan diambil oke itu mungkin dari saya ya terima kasih jadi pasien kami saya pertama di Solo itu judul anak bupati dokter umum dia melakukan chest x-ray rutin untuk masuk PPDS urologi di Surabaya dan dia di diagnosis oleh radiologi itu tumor jina tumor tumor di medias dinum kemudian kita kita lihat tanpa keluhan jadi kalau teman-teman dokter umum melihat ada suatu tumor atau di dada kalau ini thoracic ya thoracic lebih susah untuk dievaluasi itu dengan foto ronsen kita akan konsul aja kita evaluasi apakah kemungkinan itu adalah aneurism karena kalau itu dibiopsi itu pernah terjadi oleh teman yang lain jadi langsung begitu dibiopsi jarumnya diambil darahnya sampai atap terus konsul TKP tapi gak terselamatkan karena kebetulan di daerah yang gak jauh nah itu makanya ketika ada suatu hal yang sifatnya tumor di thorac kemudian ada keluhan-luhan yang spesifik konsul aja untuk kita evaluasi apakah ini aneurism atau penyakit yang lain malignansi atau dan sebagainya nah itu untuk abdominal tadi dari resume itu bahwa kemungkinannya adalah masa yang berdenyut palpable mesh tadi dituliskan juga dokter Ali dari dokter umum disini bahkan kita juga beberapa kasus dapat dari penyakit dalam dengan keluhan pasien itu sebah jadi dapat tebatan-tebatan kayak ranitidin tapi kebetulan penyakit dalam yang pasiennya tidak terlalu banyak itu bisa meriksa meriksa mau meriksa loh kok ini kayak begini di USG tadi di USG ternyata aneurism kita kembangkan ternyata yang aneurisma dan kita lakukan tindakan yang sifatnya minimal terima kasih ada tambahan ada masukan ada pertanyaan silakan ini silakan terima kasih luar biasa sekarang ya kemajuan teknologi kemudian kita juga kalau tidak ikut mungkin love ini kita juga tidak tahu kekembangan dari bedah TKV di Solo saya ingin menanyakan itu sudah berahli tadi masalah EVAR EVAR itu kan mungkin aneurisma masih tadi dikatakan bisa ligit bisa ruptur saya ingin tahu perkembangan setelah dipasang EVAR tadi setelah ada tindakan EVAR tadi apakah aneurisma nanti ada perkembangan terjadi atropi atau degenerasi gitu makin lama karena kan dia sudah tidak berfungsi lagi kemudian Dr. Arief luar biasa sudah melakukan bypass kardial pulmular tadi saya ingin tanya tentang tadi mekanisme hipotermin tadi itu kan dipasang es di kepala seberapa lama itu apakah tidak menyebabkan defektor sendiri kepada kepala kemudian untuk maaf ya untuk morbiditas mortalitasnya gimana terima kasih terima kasih ini pertanyaan yang bagus Dr. Arief terima kasih Dr. Arief pertanyaannya setelah dilakukan pemasangan graph yang namanya EVAR tadi memang aneurismanya tetap ada di situ ini ini untuk tanpa ada kendala dalam arti suatu tadi sudah cerita tentang indolik salah satunya indolik dari cabang-cabang yang ada di dalam aneurisma itu kadang-kadang juga menyebabkan suatu indolik yang namanya indolik tipe 3 kalau tidak ada itu dia nanti akan ya mungkin dari sisi ukuran akan menyusut tetapi tetap ada aneurismanya di situ jadi dindingnya biasanya akan terisi trombus namanya intramural trombus di situ terus bagaimana kadang-kadang juga untuk beberapa pasien tetap ada keluhan di situ karena di situ ada apa istilahnya ada pembuluh darah yang tidak dilewati dan di situ ada trombus kadang-kadang memberikan keluhan seperti ada inflamasi di daerah tersebut sedikit kemeng dan sebagainya tapi itu tidak akan lama sekitar dua bulan sampai tiga bulan terus nanti akan hilang untuk durasi sampai berapa lama EFAR ini ini dalam waktu lima tahun yang dilakukan reintervensi lagi itu kira-kira sekitar lima persen reintervensi dalam waktu lima tahun jadi tidak terlalu tinggi tetapi pilihan utama kalau seandainya kita menerima pasien aneurisma aorta kok usianya masih muda itu jauh akan lebih baik dilakukan open daripada dilakukan pemasangan graf yang EFAR ini karena kalau yang open bisa sampai istilahnya seumur hidup dalam waktu jangka yang lebih panjang itu kalau yang open kalau yang endovascular graf ini ini masih ada masa waktunya yang nantinya juga harus dilakukan intervensi lagi terima kasih terima kasih dokter jadi inilah kalau kita sebagai ahli bedah yang bisa mengerjakan open maupun minimal invasive kita akan menjelaskan secara detail ketika berbeda usia outcome tetapi kalau ada hanya bisa mengerjakan dengan endovascular mereka tidak akan menyampaikan informasi ini itulah dikatakan bahwa ketika kami mengadakan ajar ini inginnya membuat informasi yang jadi Anda mendapatkan informasi dari teman-teman yang lain Anda mendapatkan informasi non-surgical dan siapapun termasuk informasi dari dukun-dukun itu juga memberikan informasinya lebih kencar nah disini kita sampai tadi dokter alim menyampaikan secara declare dan fair bahwa di open pada usia muda itu lebih baik walaupun kata-kata pasien bisa memilih nah ini yang membedakan kalau kita orang yang bisa jualan apa saja dibandingkan hanya jualan soto dibandingkan soto bakso rawon enaknya sih mudi sedangkan enak kalau orang jualan soto enggak mungkin bilang oh ya rawon lebih enak ya enak laku nah itu dalam ilmu yang dalam share ilmu ini kami mengedepakan itu sehingga tidak tadi Anda melihat bahwa open ada kumpulannya disini akademis kemi kemudian for industrial cellular source itu pada kasus demikian tidak kita kebiahuyah karena kita melakukan tindakan yang dari A sampai Z kita bisa kerjakan silahkan dokter Arief terima kasih dokter pertanyaannya sebelum jawab pertanyaan komen dulu efart jadi kalau pasien-pasien saya biasanya kita evaluasi CT scan setiap setahun sekali dan Alhamdulillah biasanya patensi untuk lima tahun itu hampir 100% jadi lima tahun itu biasanya tidak ada endolik yang kita khawatirkan endolik jadi patensi graf itu juga terpengaruh dari indikasi nah ini yang sebelum saya masuk ke jawaban tadi karena ada beberapa pasien yang ternyata lebih memilih untuk tetap dilakukan minimal invasif walaupun ada resiko daripada open surgery karena pasien takut untuk operasi tapi itu sudah atas kita edukasi yang lengkap terhadap pasien dan keluarga nah apabila memang ada indikasi open surgery nah maka support heart lung mesinnya tadi harus internet dip ipotardi apa dip ipotardi